...produk dan tipe debitur, contohnya perorangan. Setelah itu, teman-teman bisa mengisi data umum nasabah. Jangan lupa, mengisi booking office, dan setelah selesai, klik submit atau selesai. Garis tiga ini adalah menu untuk melihat progres pengajuan, profil, dan logout. Untuk melihat status pengajuan yang sudah teman-teman submit, terdapat di progres pengajuan. Kemudian, ada menu profil, di mana teman-teman bisa melihat data profil yang sudah diisi. Serta, teman-teman juga dapat logout di menu ini. Kembali ke tampilan awal, terdapat simulasi kredit. Di sini, teman-teman bisa melihat simulasi cicilan perbulan dan plafon yang akan diajukan. Teman-teman bisa memilih jenis produk sesuai dengan yang akan diajukan, lalu masukkan plafon dan pilih jangka waktu. Klik submit untuk mengetahui cicilan perbulannya. Inilah cara penggunaan aplikasi BJB Laku. Mudah bukan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman! Berikut adalah tutorial penggunaan aplikasi BJB Laku untuk melakukan pengajuan kredit UMKM ke Bank BJB. Pertama, masuk ke aplikasi BJB Laku untuk calon demitur. Silahkan memasukkan username dan password masing-masing, kemudian klik tombol login. Setelah itu, akan muncul menu produk yang ada di BJB Laku. Mulai dari kredit mikro utama atau KMU, kredit usaha rakyat atau PUR, kredit usaha kecil menengah, dan produk kredit UMKM Bank BJB lainnya. Untuk pengajuan kredit, teman-teman bisa mengklik salah satu produk sebagai contoh kredit mikro utama, lalu terdapat pilihan jenis produk dan tipe demitur. Contohnya, perorangan. Setelah itu, teman-teman bisa mengisi data umum nasabah. Jangan lupa, mengisi booking office dan setelah selesai, klik submit atau selesai. Garis tiga ini adalah menu untuk melihat progres pengajuan, profil, dan logout. Untuk melihat status pengajuan yang sudah teman-teman submit, terdapat di progres pengajuan. Kemudian, ada menu profil, di mana teman-teman bisa melihat data profil yang sudah diisi. Serta, teman-teman juga dapat logout di menu ini. Kembali ke tampilan awal, terdapat simulasi kredit. Di sini, teman-teman bisa melihat simulasi cicilan per bulan dan plafon yang akan diajukan. Teman-teman bisa memilih jenis produk sesuai dengan yang akan diajukan, lalu masukkan plafon dan pilih jangka waktu. Klik submit untuk mengetahui cicilan per bulannya. Inilah cara penggunaan aplikasi BJB Laku. Mudah bukan? Seg're. Segini. tiantee kehidupan. selamat menikmati 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 atas kesempatan selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku Ketua Program Studi BIO Kebira Usahaan Mengucapkan selamat atas penyelenggaraan acara Lomba Biang Anteleger 2022 Yang meliputi Lomba Bisnis Plain, Video, dan Poster yang ditutup dengan kegiatan webinar nasional Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggaraan Sponsor, media partner, dan para peserta yang mendukung kesuksesan acara ini Harapan saya dengan adanya acara ini dapat melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang berkontribusi terhadap masa depan bangsa Akhir kata, semoga acara ini berlangsung dengan baik Maka dengan ini, Biang Anteleger 2022 resmi dibuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biang Entrepreneur, Innovation Starts from You Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Perkenalkan, saya Zahra Sabrina, selaku master of ceremony pada acara webinar Kewira Usaha Nasional, Dear Change in the Existing Entrepreneur World Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Yang terhormat, Bapak Sandiaga Salurin Uno Selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang saya hormati, Bapak Bima Arya Sugiyarto Selaku Wakil Wali Kota Bogor Yang saya hormati, Bapak Firdaus Amiar SEMM, WHDA AK, CALCC Selaku Wakil Rektor 1 Yang saya hormati, Ibu Dr. Surtati SEMM SAS Selaku Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan Yang saya hormati, Bapak Nusa Mukti Aji IRMM Selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Yang saya hormati, Ibu Rati Hukus Pitasari SEMBA selaku Dekan Fakultas Bisnis Yang saya hormati, Bapak Angga Sulis Tiono SEMM Selaku Ketua Program Studi Biopirawasan S1 Yang saya hormati, Kak Ivani Ayunurahim SIO Ponder 1% Forbes 30 under 30 Yang saya hormati, Bapak Haryanto Selaku Direktur Utama Lui Hajahil Yang saya hormati, Bapak Yanuar Selaku Wakil Direktur Utama Lui Hajahil Serta yang saya banggakan, seluruh peserta Dan Panitia Lomba dan Webinar Kewirausaha Nasional Biang Entrepreneur X1% Yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Biokewirausahaan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bugur Alhamdulillah, puji syukur Marilah kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena pekat rahmat dan hidayatnya Kita dapat berkumpul pada acara webinar hari ini Dengan bangga, saya sampaikan Bahwa terdapat lebih dari 50 institusi se-Indonesia Yang mana terdapat lebih dari 600 partisipan Yang telah bergabung dan menjadi bagian dari Biang Entrepreneur Sebelum memulai acara Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut percayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa tidak pernah selesai Sebelumnya, kami ingin menyampaikan terima kasih Kepada para sponsor kami Yang telah mensupport dan membantu Untuk mensukseskan acara kami Kami ucapkan terima kasih kepada Bank BJB, Louis Hajahil, Kereta Rasa Kudip Kunveksi, Vision Flag, Moon Pay Kiss Mall BTM, Ines, Kombucha Coffee, dan Circulo Cafe Tak lupa pula, kami ucapkan terima kasih Kepada para media partner yang telah membantu kami Untuk mensebarluaskan serta mempublikasikan Acara kami pada hari ini Kami ucapkan terima kasih kepada Ewan Kampus, Poin Kampus, Jurnal Bogor Lomba Online, Info Lomba, Info.lomba Bogor Channel, Plan.id, serta Info Lomba dan Webinar Baik, acara yang selanjutnya adalah Menyanyikan lagu Indonesia Raya Pada para hadirin, dimohon untuk duduk tegak Dan tetap menonaktifkan audionya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati entrepreneur is about people saya hari ini berdiri disini bukan karena kemampuan saya sendiri tapi karena kerjasama dari seluruh pihak yang berintegrasi saya Nisa Muslimah, ketua pelaksanaan di Young Entrepreneur 2022 inovation starts from you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Perekonomian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saya hormati Bapak Bima Arya Sugiyarto selaku Wali Kota Bogor yang saya hormati Bapak Dr. Nusa Muktiaji IRMM selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan yang saya hormati Ibu Dr. Atif Hospitasari SEMBA selaku Dekan Fakultas Bisnis yang saya hormati Bapak Angga Solistiano SEMM CSM selaku Ketua Program Studi Bio Perusahaan yang saya hormati Kak Ivandi Hainurahim CEO 1% Indonesian Life School yang saya hormati Bapak Genta Harian Bango CEO PT Green Earth Indonesia yang saya hormati Bapak Haryanto Direktur Utama Lui Haja Hil serta yang saya hormati seluruh pihak yang terlibat Ibu Bapak Sivitas Akademika IBI Kesatuan para tamu undangan serta teman-teman peserta yang begitu luar biasa hadirin sekalian selama tiga bulan Be Young Entrepreneur dipersiapkan sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk kami sampai pada buku ini namun karena berintegrasi kami dapat saling mengisi saling memahami dan menguati maka saya berharap kepada seluruh pihak yang hari ini hadir untuk melanfaatkan perjuangan kami selama tiga bulan dengan maksimal hadiah terbesar bagi kami adalah kebermanfaatan yang sampai bukan hanya untuk hari ini tapi untuk nanti dan seterusnya karena bagi kami event ini tidak dibuat untuk semata-mata ada lalu usai begitu saja event ini mungkin adalah awal dari perjalanan kita untuk bermanfaat seutuhnya baik untuk diri kita sendiri keluarga lingkungan masyarakat bangsa bahkan dunia sungguh-sungguh saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat semangat selalu untuk kita semua karena kita the next future leader Indonesia because innovation starts from all of us saya Anissa Muslimah Ketua Pelaksana Biang Entrepreneur 2022 terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kembali Tadisa Muslimah Baik Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Doktor Nusa Mertia IRMM Selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Kepada Bapak Nusa kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutannya nanti aja waktu ini belum acara kan masih ini ya masih gladiresi bukan MC Sudah mulai acara Bapak Oh sudah mulai acara Maaf kalau gitu Ya Yang Bapak Sandiaga Unonya sudah datang Sudah hadir Belum hadir Bapak Bapak Bimanya juga belum hadir Belum Belum Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Suat Sehatu Namo Buddhaya Dan Salam Kebajikan Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi Bapak dan Ibu serta peserta webinar Be Young Entrepreneur dengan tema Be a Chance in the Existing Entrepreneur World Yang saya hormati Prof. Murmahadi Surajah Negara Rektor Institute Business dan Informatika Kesatuan Yang saya hormati para Wakil Rektor dan para Struktural juga kepada Bapak Angga Sulistio Angga Sulistio sebagai Kaprodi Biak Wirosan Ibi Kesatuan Yang saya hormati Bapak Dr. Bima Arya Sugiharto dan Bapak Dr. Sandiaga Uno sebagai keynote speaker dalam webinar ini yang saya hormati juga para narasumber Bapak Ifandi Hainur Rahim SPSI dan Bapak Genta Hariang Bangga STMM serta para peserta webinar sekalian Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. Alhamdulillah atas izin atas izinnya webinar pada hari ini dapat terselenggara webinar ini merupakan salah satu dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Hima Prodi Bio Kewirausahaan diantaranya bertujuan untuk memperkenalkan Prodi Bio Kewirausahaan lebih luas lagi bagi salah satu Prodi di Fakultas Bisnis Ibi Kesatuan Bio Kewirausahaan ini menciptakan dan mempersiapkan urusan menjadi job creator dan bukan job seeker berdasarkan hal tersebut webinar ini menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan mengenai apa yang harus disiapkan untuk menjadi seorang pengusaha muda yang handal tidak pantang menyerah serta berakhlak baik santun dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat para sumber yang dihadirkan dalam webinar hari ini adalah para pengusaha muda yang sukses dalam bidangnya semoga materi yang akan disampaikan menjadi motivasi untuk lebih percaya diri dan berani melangkah menjadi pengusaha muda dan untuk saya mendapatkan amanah ini untuk Pak Sandiaga Uno dan Pak Timah Arya ini dapat amanah saya dari Pak Rektor salam karena beliau tidak bisa langsung menyambut Bapak-Bapak ini karena beliau sedang ada di Vietnam dan akan menuju ke Jakarta hari ini juga dan salam sekali lagi dan minta maaf karena keberhalangannya ya demikian sambutan dari saya akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada panitia webinar timah BWK yang telah mencurahkan waktu dan tenaga demi terlaksananya acara pada hari ini mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Nusa atas sambutannya acara yang selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini kepada T.A.S. Fadente Marta apa sudah siap? halo apa suara kami terdengar T.A.S. Fadente Marta baik saya serahkan kepada T.A.S. Fadente Marta baik terima kasih kepada T.A.S. Fadente Marta selaku master of ceremony pada hari ini halo selamat pagi teman-teman perkenalkan saya Ashifa Nurani Agustin dan rekan saya Marta Lawrence ya kami berdua di sini akan memandu jalannya webinar pada hari ini baik sebelumnya teman-teman apa kabar nih sudah sarapan semua yang sudah bergabung di jam ini sudah sarapan bisa bales omongan kita di chat zoom ya T.A.S. Fadente Marta ya kayaknya sih kalau udah banyak gini udah semangat ya sudah siap sehari sih ya T.A.S. Fadente Marta ya baik sudah siap oke kalau sudah sarapan pastinya sudah siap dan sudah semangat untuk mendengarkan pemateri-pemateri kita hari ini ya teman-teman ya betul banget tuh pastinya siap kak siap banget aku suka nih yang udah siap 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 udah sepertinya sudah benar-benar tuh kalau yang belum sarapan mungkin emang kebiasaannya belum pernah apa gak biasa sarapan ya oke teman-teman ya oke teman-teman jadi alhamdulillah kalau udah ya kak Rehwaldo nih sudah semangat juga harusnya ya baik T.A.S. Marta untuk acara selanjutnya ini kita ada apa aja sih T.A.S.T. nanti di webinar kali ini T.A.S.T. kayaknya udah cukup jelas ya di poster yang udah kita share di mana-mana ada sesi ada pembukaan dulu pastinya betul banget terus juga ada sesi pertama betul terus apalagi nih sesi kedua iya betul banget dan teman-teman aku juga pengen tanya nih sama teman-teman teman-teman kan pasti baca poster webinar kita dong ya teman-teman ya iya dong aku pengen tanya nih sama teman-teman untuk tema pertama itu apa sih teman-teman iya pasti pada tau dong pasti pada tau dong kalau udah baca udah liat gitu betul yang tau langsung tulis di chat Zoom aku pengen tau nih teman-teman teman-teman sudah bener-bener membaca dengan jelas belum nih tentang materi yang akan dipaparkan nanti Sia ayo boleh dijawab teman-teman di kolom chat sepertinya antusiasnya memang luar biasa ya teman-teman pagi-pagi gini udah mandi udah salapan udah cantik dan gampang betul banget apalagi nih udah pake virtual backgroundnya udah keren-keren banget nih iya yang belum pake virtual background boleh banget teman-teman ya langsung dipasang virtual backgroundnya terus jangan lupa juga format namanya peserta underscore nama betul banget jangan sampai lupa karena nanti bakal ada hadiah-hadiah menarik yang bakal kita bagikan ke teman-teman tapi dengan syarat kita utamakan teman-teman yang sudah memakai virtual background dalam format namanya sudah betul betul banget nah kalo boleh tau nih teh hadiahnya apa aja sih? kita punya banyak banget hadiah menarik nih terutama ya yang paling menarik nih kita ada voucher teh vouchernya itu dari voucher grab voucher grab park wow lalu ada nih yang suka nongki-nongki nih teman-teman ya kita kan suka nongki ya anak kopi ya anak kopi banget kita punya voucher dari 3 kafe sekaligus dan yang paling penting juga nih buat ciwi-ciwi sekarang nih yang sering perawatan-perawatan muka kita juga ada gue dibek dari Ines Cosmetic untuk kalian yang nanti aktif di webinar pada hari ini ya teman-teman kira-kira kalo aku aktif Pak Nitya boleh dapet gak nih? teman-teman gimana nih? kata teman-teman kalo teman-teman yang aktif teman-teman boleh dapet hadiahnya gak? kayaknya jangan ya teman-teman ya jadi makanya teman-teman ini aktif di webinar kali ini? tidak betul maaf ya teman-teman berebutan ya ini ya saking wahnya hadiah kaki semangat ya untuk webinar ya aktif ya biar kita bisa kasih hadiahnya ke kak Anggi nih kalo misalnya kak Anggi aktif dan semangat betul ya teman-teman ya hmm baik untuk sesi selanjutnya kita akan kemana nih teman-teman kayaknya aku mau nanya-nanya dulu deh mau siapa-siapa dulu nih interaksi sama teman-teman kita yang surga gabung peserta boleh ya panitia tolong panitia boleh dipindah panitia boleh pilih ini yang sudah on cam yang sudah pakai virtual background dan format namanya sudah sesuai wah ada yang iya ada yang raise hand nih tapi boleh dipindahkan teman-teman aku pengen pengen tanya-tanya dulu nih sama teman-teman peserta yang kita utamakan sudah memakai virtual background on cam dan nama sesuai format yang telah kita tentu boleh gak ya kalo aku pilih dari yang udah on cam udah pakai virtual background boleh banget oke kak blessen boleh di pin teman-teman kak blessen wah namanya bagus banget ya blessen iya unik yang namamu ya halo kak blessen keren banget nih pakai kacamata hitam mau kemana kak boleh di on my kak halo kak kak blessen aduh ini sudah tampan sekali pakai kacamata sudah siap ya menerima materi hari ini ya kak blessen ya wah mantap dari mana kak asalnya halo kak blessen halo kak maaf tapi gak bisa di ambil oh ya saya dari kediri oh kediri kediri halo kalau dikenal ya kak blessen ya iya cuma saya aslinnya baru oh aduh tapi itu logat pendoknya itu sudah khas banget betul jadi gimana nih kak blessen aku mau tanya sama kak blessen boleh boleh gak kak senyum sih boleh gitu jawab dong boleh jadi kak blessen harapan kak blessen nih setelah nanti nih kak blessen mendengarkan pemaparan dari pemateri-pemateri hebat kita kan ada dua nih kak blessen ya nah harapan yang kak blessen inginkan apa sih setelah mendengarkan pemaparan dari pemateri kita boleh banget dijawab saya pribadi itu sebenarnya kepengen ya jadi pebisnis muda namun saya itu belum memiliki pengalaman apalagi seorang mentor yang sudah berkumpul di suatu bidang usaha yang sudah sukses jadi saya harapkan disini saya menimba ilmu disini mengikuti lomba ini saya mendapatkan ilmu baru yang bisa saya terapkan nanti di hari besok ketika saya mulai kerja ini tuh bener banget loh kak blessen ini step awal banget loh kita untuk memulai menjadi pengusaha kita mupuk ilmu dulu ya kak blessen ya dan yang paling penting nih informasi buat kak blessen nih pemateri kita nih ya yang pertama tadi kak blessen bilang kita kan harus punya apa tadi kak persiapan dulu gitu ya kak ya sebelum jadi pengusaha muda gitu sebelum kita terjun langsung di dunia kerja maka betul lah pemateri pertama kali itu nanti akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengatur mindset kita untuk menjadi seorang pengusaha sukses kak persiapan seperti kiat-kiat begitu ya teh betul kak blessen juga nih untuk di pemateri kedua ini kita bakal mendengarkan pengalaman-pengalaman dari pengusaha sukses pastinya jadi ini step awal yang pas banget untuk kak blessen dan teman-teman lainnya pastinya baik kak blessen terima kasih banyak ya itu kacamatanya keren banget loh beli dimana apa filter itu filter ya terima kasih kak blessen nanti tolong kontak ke panitia untuk teknis hadilnya ya kak blessen ya nanti panitia catat juga ya kak blessen dari kediri terima kasih kak blessen boleh di on mic ya kak blessen ya oke selanjutnya nih teh Ashifa kayaknya karena udah yang kaum ada sekarang kita cerai kaum hawa gimana boleh 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 bang coba kita lihat dulu ya sebentar teman-teman aku nemu satu nih wah boleh teh ditunjuk aja langsung ada teh Nabila waduh teh Nabila boleh lihat teman-teman panitia di pin ya waduh halo Tena Bila bisa tersambung teh halo kak halo Tena Bila Tena Bila dari mana nih asal kotanya nih Tena Bila dari Bogor oh dari Bogor deket ya tetangga kakak sekolah atau sudah kuliah atau kerja atau bagaimana kak sekolah kak oh sekolah dimana kak kalau boleh tahu dari SMK1 Triple J oh triple J kakak ikut lomba kita nggak nih ikut kak wow keren banget ini panitia heboh banget nih denger kak Nabila tadi wow keren banget Tena Bila ikut lomba apa nih teh kita kan orang-orang saya ikut lomba bosnis and beyond entrepreneur oh bisnis plan ya kaya ya keren banget ini kayak calon-calon pebisnis calon-calon pebisnis calon-calon pebisnis kayaknya mau seperti apa sampai akhirnya ditumpahkan di lomba ini begitu ya Tena Bila ya kalau Tena Bila mau membangun sebuah bisnis Tena Bila pengennya bisnis di bidang apa sih kalau aku pengen punya perusahaan gitu kak perusahaan merintis dari kecil sampai ke besar waduh jadi step by step iya mau merasakan prosesnya dulu mantap banget tau susahnya betul ini pas banget nih Tena Bila ya nanti kita bakal mendengar experience atau pengalaman dari para pemateri kita yang hebat-hebat ini jadi nanti tolong disimak ya Tena Bila ya iya gak iya semoga suksesnya di lomba nya ya nanti jangan menikahkan dulu berarti ya kan ada pengumuman finalis wow semangat Tena Bila terima kasih jangan lupa kontak paniknya ya Tena Bila untuk teknis pemiriman hadiahnya terima kasih banyak Tena Bila terima kasih ya Tena Bila ya tada kak siap waduh keren-keren sekali ini baru dua orang loh ini semangat-semangat baik baik teman-teman berhubung kita akan melanjutkan ke acara sesi selanjutnya baik pada sesi selanjutnya yakni kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno kami persilahkan Halo Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Salam Indonesia Maju Penuh Semangat Selamat pagi bagi para peserta webinar Be Young Entrepreneur yang saya hormati Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Prof. Dr. Haji Murmahadi Surya Jaya Negara Pak Murmah terima kasih atas undangannya Ketua Prodi S1 Bio Kewirausahaan Bapak Sulis Tiono SEMM CSM adik-adik mahasiswa Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan dari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat saya bersama Pak Frans Tegu dan Ibu Erwita Dianti mengawali dengan sebuah pantun bawa durian menggunakan karung goni jangan lupa karungnya diikat dengan kuat mari sukseskan acara webinar hari ini bersama generasi muda yang penuh semangat puji syukur kehadirat Allah SWT kita bisa sehat hadir pada acara pagi ini saya apresiasi impunan mahasiswa bio kewirausahaan institut bisnis dan informatika kesatuan dan tim yang telah menggagas acara ini saya ingin menitipkan inovasi, adaptasi dan kolaborasi dalam tiga bingkai gercep, geber, dan gaspol UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja kita mengimpun 61% dari total investasi kita produk domestik bruto yang dikontribusikan 61% dan menuju 65% di tahun 2024 namun 77% belum terdigitalisasi dan 92,6% pendapatannya masih di bawah 300 juta per tahun peluang besar industri kreatif adalah subsektor kuliner, kria, dan fashion yang menjadi sektor andalan dan prioritas subsektor yang juga mengalami kenaikan adalah televisi, aplikasi serta game developer saya ingin mendorong teman-teman semua untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital dimana targetnya 30 juta UMKM akan terdigitalisasi di akhir tahun 2023 trend pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi semakin meningkat dengan konsep bring back tourism and creative economy means bringing back kita bisa tingkatkan devisa dengan prinsip 4AS kerja keras kerja cerdas kerja tuntas dan kerja ikhlas akhir kata saya ingin ucapkan selamat kepada impunan mahasiswa bio, kewirausahaan institusi bisnis dan informatika kesatuan mari menjadi garis terdepan gerakan ekonomi transformasi bangsa dan buka lapangan kerja untuk ekonomi dan inovasi baru saya akhiri dengan pantun penutup setelah olahraga pagi jangan lupa sarapan pagi agar jiwa dan raga sehat senantiasa tingkatkan daya saing dan manfaatkan teknologi dorong UMKM dan negara usaha sebagai penggerak ekonomi bangsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih We love you We love you We love you Bye-bye Be young entrepreneur And start from you guys Thank you so much Bye-bye Thank you so much Pak Bapak semoga perjalanan bisnis hari ini lancar ya Bapak ya dilancarkan Amin 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 Be proaktif Sukses untuk kita semua Salam Hormat Amin Thank you so much Bapak Terima kasih Di chat zoom Tadi aku lihat ada pertanyaan nih Teman-teman ya Bapak sebentar ya Pak Tadi saya melihat ada pertanyaan menarik di chat zoom Bapak Saya izin bertanya Pak Bagaimana sih Pak Cara kita menghadapi masalah Jika ada masalahnya itu di internal kita Pak Di tim Itu terkadang kan yang menghambat itu dalam internalnya dulu ya Pak Nah itu gimana sih Pak cara untuk mengatasinya Pak Pertama komunikasi Be open Discuss Cari solusi Jangan saling menyalahkan Terima kasih Saya pamit diri dulu Terima kasih banyak Pak Sukses selalu Bapak Waduh Tema Arta Tadi bagaimana penyampaian dari Pak Sandiaga Uno Aku sampai spisius Betul Teman-teman peserta gimana Energinya benar-benar Menggebu-gebu banget Masih pagi teman-teman Dan positif Sekali Iya betul Teman-teman tadi apa nih Yang teman-teman dapatkan dari Pak Sandiaga Yang aku dapat tadi Kalau kita Mau memulai sesuatu Mulailah langsung Iya Jangan pernah ragu ya Betul Dan yang paling penting tadi apa tuh Be yourself Betul banget Betul banget Oke Baik teman-teman Alhamdulillah Kita sudah diberi kesempatan tadi Berbincang-bincang dengan Pak Sandi Semoga apa yang tadi Pak Sandiaga Sampai kan dapat kita Aplikasikan Ke kehidupan kita Sehari-hari ya Di kehidupan tim kita juga nih Kalau kita sedang menyelesaikan masalah Tadi apa yang Pak Sandi bilang Dikomunikasikan Jangan diabaikan Betul banget ya teh Ada yang bilang Be proud and be yourself Betul banget Baik Pada sisi selanjutnya Kita akan mendengarkan sambutan Sekaligus pembuka acara pada hari ini Dari Bapak Bima Arya Sugiyarto Selaku Wali Kota Bogor Kepada Bapak Bima Arya Sugiyarto Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Bapak Ya selamat pagi Salam sejahtera Untuk semua Apa kabar semuanya Mudah-mudahan pagi ini Sehat dan semangat semuanya Yang saya hormati Pak Rektor Pak Prof Murmahadi Mudah-mudahan sehat selalu Dan seluruh keluarga besar Bisnis kesatuan Teman-teman Hima Bio Kebirausahaan kesatuan Ini saya baru dengar Aktifitasnya Kelihatannya keren banget ya Kedepan kita insya Allah Akan banyak komunikasi dan kolaborasi Dan semua teman-teman Beserta webinar Dari manapun berada Yang insya Allah pagi ini Dalam keadaan sehat Yang paling penting Kalau kita mau Memulai usaha Memulai aktivitas Atau bahkan Menetapkan tujuan Rumus nomor satu Adalah Kita harus bisa Membaca tanda-tanda zaman Itu penting banget Banyak yang gagal Membaca tanda-tanda zaman Dia pikir Zaman bergerak ke arah A Ternyata beloknya ke arah B Atau bisa menganalisis Trend yang ada Dulu di tahun Sembilan puluhan Pertengahan Banyak sekali Teman-teman saya Ketika lulus SMA Itu Masuk ke perbankan Jadi Cita-citanya itu Terjadi bank Jadi bankers Banyak sekali Tapi ternyata Zaman Bergeraknya tidak Kesana Kemudian Waktu itu memang Bank menjamur Dimana-mana Tapi kemudian Mulai kolaps Ketika krisis ekonomi Kita nyebutnya Crismon Waktu itu Akhirnya bank Banyak yang dilikuidasi Ini teman-teman saya Yang bahkan sekolahnya Sampai S2 Sampai MBA Itu kemudian Menjadi job plus Ya mungkin Salah membaca Tapi mungkin juga Zaman atau trend Tidak berpihak kepada mereka Akhirnya banyak yang Banting setir Memulai usaha Nah ketika memulai usaha Ini juga Gak semua yang survive Saya ingat ketika itu Banyak yang mulai Usaha Mendirikan kafe Tetapi dibuatnya Di tenda Jadi kayak Warung tenda Waktu itu Tahun 98 99 Luar biasa Menjamur Nongkrong dimana-mana Kafe tapi tenda Jadi warung tenda Waktu itu Ada yang sekolah S2 Dari luar negeri Ada yang sesuai Saya perbankan Tapi itu pun Tidak bertahan lama Kenapa? Ya karena Kebanyakan itu Kalau dalam Marketing Strateginya adalah Me too Me too itu meniru Jadi lihat yang lain Bisnis itu Semuanya bisnis itu Lihat yang lain Bergerak ke sana Semuanya ke sana Padahal Satu Kita harus tahu Bagaimana Kelanjutan trend ke depan Terus yang kedua Kita harus menguasai Betul di situ Jadi trendnya ke arah mana Ini penting Jangan latah Jangan hanya ikut-ikutan Oh yang ini banyak ke sana Padahal dia Enggak petakan dulu Kedepan bagaimana Marketnya gimana Dan yang paling penting Adalah Diferensiasinya dimana Banyak yang masuk ke situ Tapi enggak punya Diferensiasi Padahal dalam ilmu Marketing Saya kira Yang paling utama itu Adalah Diferensiasi Apa yang membedakan kita Dengan yang lain Yang kemudian masih bertahan Adalah yang memiliki keunikan Kemudian berkembang Ke usaha Jadi nomor satu Adalah membaca trend Untuk membaca trend ini Kita enggak boleh kudet Enggak boleh kurang update Kita harus terus Update semua info yang ada Banyak baca Sekarang sih teman-teman Beda ya Kalau dulu ya susah Dulu kan belum ada internet Ada internet juga Susah sekali Enggak semuanya bisa mengakses Sekarang Semuanya ada di sini Semuanya ada di sini Kalau kamu mau Cek Semua Kesempatan usaha Semuanya ada di sini Dulu apalagi Pemerintah belum terlalu Semangat Kalau sekarang Tangan pemerintah Dimana-mana Dan bisa berkolaborasi Dengan siapapun juga Jadi Nomor satu adalah Sekali lagi kita harus Membaca trend Kita harus juga Punya data yang banyak Informasi yang banyak Dan nomor dua Kita harus membantu Passion Giroh semangat Jadi jangan ngasal Jangan ikut-ikutan aja Passion kita dimana Walaupun trendnya Misalnya Di industri Kuliner Tapi kita gak punya passion Di situ Passion kita bukan di kuliner Passion kita misalnya Di distro Passion kita adalah Di Fashion Bukan kuliner Gak bisa juga Atau Sempat kemarin Booming startup Banyak yang Percaya bahwa sekarang ini Mendekati Doomsday-nya Hari kiamatnya Startup Karena banyak yang bangkrut Banyak yang terjun ke situ Padahal Gak punya passion Di dunia digital Gak punya passion Di bidang micro Finance Dan sebagainya Jadi Kemudian Gak berhasil juga Jadi kita harus punya Passion Kita harus punya Ketertarikan minat Yang kuat banget Kalau udah ada passion Apa aja bisa Itu nomor dua Jadi yang pertama tadi Adalah trend Yang kedua passion Atau semangat Atau minat Yang ketiga adalah Collapse Collaboration Kita gak bisa sendiri Semua harus berkolaborasi Dengan semua Banyak Yang Punya Minat besar Pengaturan besar Tapi modal terbatas Makanya Minat modal Semangatnya digabungin Nah modalnya juga digabungin Sehingga jadi kekuatan yang besar Kalau teman-teman lihat sekarang Brand-brand yang besar Itu Mulanya juga dengan Collapse Semuanya Collaboration Nah Collapse ini Bukan hanya dengan Sesama Pelaku usaha Tetapi bisa mendatangi Pemerintah juga Kan kita harus baca Ini pemerintah ini Maunya kemana Nah dalam konteks itu Saya ingin cerita sedikit Kota Bogor ini Sudah Sejak Mungkin Delapan tahun terakhir Fokus betul Sama isu-isu lingkungan Pengelolaan sampah Kita Kesehatan Untuk Masalah-masalah Termas Perubahan iklim Nah Tetapi sekarang Kita lihat Ini bukan hanya Isu-isu lokal Tapi ini ada isu global Ini mempengaruhi Consumer behavior Di tingkat global Di dunia internasional Sekarang Yang peduli terhadap Lingkungan Yang peduli terhadap Ancaman-ancaman Rusaknya Dunia Global warming Dan sebagainya Itu dimana Ada studi Dan anak muda Kalau teman-teman Lihat ada Seorang Bocah Yang sekarang Sudah mulai ABG Greta Thunberg Di Spedia Dia mengkapanyakan Climate Change Dengan sangat luar biasa Bahkan Dengan beraninya Memarahi Para pemimpin dunia Termasuk Trump Di sidang PBB Di Konferensi Perubahan Iklim Dunia Dan sebagainya Ini trennya kemana-mana Dan ini bukan hanya Sekedar idealisme Tapi disini juga ada nilai ekonomi Maka muncullah yang disebut dengan Green economy Sirkular economy Jadi usaha-usaha ekonomi Bisnis Yang bukan hanya mencari untung Tapi juga punya prinsip Keberlanjutan Keserangan lingkungan Mulai ada Ecovation Kalau teman-teman Sering perhatikan Saya suka pakai batik Batik arae Itu batik Yang dibuat Dari tumbuh-tumbuhan Yang diolah Ditempel Dicetak Bianyanya murah Dan yang paling penting Adalah ramah lingkungan Gak ada limbahnya Jadi Ecovation ini Berkembang dengan sangat cepat Kemudian sekarang Banyak juga yang Mulai membaca Pemerintah kota ini Bergerak kemana Kota Belajar dari masa pandemi Sekarang orang Orang senang outdoor Sekarang orang Back to nature Kembali ke alam Makanya kemudian Kita buka Wisata alam Di mulai hati Di Ciarasas Kita jual di sana Kegiatan-kegiatan Agro Wisata Belajar bagaimana Menanam dan memanen Padi organik Jadi back to nature Kembali ke alam Dan di sana Banyak sekali Turunan-turunan Kegiatannya Ada kampung batik Di Cibulu Ada kampung perca Di Sindang Sari Jadi Kita concern pada UMKM Kita cinta Pada lingkungan Dan kita berusaha Kolaborasikan itu Jadi Nggak hanya Cari duit Tapi Bertumpu pada Kepedulian terhadap Lingkungan Nah terakhir Teman-teman sekalian Ada satu trend Yang juga sangat Dasyat Yang sekarang Sedang didorong Oleh pemerintah kota Yaitu Local Pride Banyak yang sekarang Sudah Sangat bangga Pakai Kaos Sepatu Celana Hoodie Topi Kacamata Produk lokal Dan ini harus dibaca Jadi anak-anak sekarang Nggak seperti mungkin Genasi saya dulu Saya nggak sebutin brandnya Tapi kayaknya Kalau pakai brand-brand Asing itu Keren Kalau beli di Singapura Waktu itu Oleh-oleh dari teman Dari Eropa Luar biasa Sekarang nggak begitu Sekarang itu Trendnya justru adalah Local Pride Kebanggaan lokal Di Bogor Kalau teman-teman lihat Yang bisa lihat Di Cihulut Nah sekarang Pemerintah kota fokus di situ Saya bahkan Merintahkan Seluruh ASN Di kota Bogor Setiap hari Selasa Pakai Local Pride Kalau nggak pakai Local Pride Pasti saya tegur Itu ada peraturan Wali kuatanya Mulai dari ujung rambut Sampai ujung kaki Kita cek Harus pakai local pride Mahal nggak? Nggak banget Bahkan dari ujung kaki Sampai ujung kepala Itu cuma bisa 500 ribu Habis itu bisa 500 ribu Jadi celananya 150 ribu Bajunya 175 Sepatu Ada yang 200 Sampai 300 ribuan Itu kita Pakai setiap hari Selasa Itu Kita bicara Local Pride Yang agak Fashionable Nah Hari Kamisnya adalah Nyunda Jadi pakai Totopong Pakai panasnya Kasunda Hari Jumatnya adalah Batik Atau etnik Nusantara Jadi 3 hari dalam Seminggu Seluruh ASN Wajib pakai produk lokal Kalau Selasanya agak gaul Agak modern Kalau Kamisnya pakai Sunda Kalau Jumatnya Batik Ini kan teman-teman juga Bisa lihat Ceruk Kemungkinan bisa Bisnis di sini Ya karena ASN kita aja Ada 8 ribuan Hampir 8 ribu Jadi itu pangsa yang Yang pasti Belum lagi Kalau nanti Terhanya ini Ke bank Ke Sekolah-sekolah swasta Dan lain-lain Jadi permintaannya Akan besar Sedangkan produksinya Masih belum besar Di sini Kalau teman-teman Lihat ya Yang di Cihulet Di mana-mana itu Itu Produksinya Masih banyak loh Yang dari Bekasi Yang dari Tanggerang Sepatu itu banyak Dari Tanggerang Baju Hoodie Dan lain-lain Itu banyak Dari Bandung Jadi Lebih mahal Kalau dari luar kota Jadi kalau bisa Masuk di sini Maka Akan lebih mulai Produksinya Ini yang saya bilang Bisa membaca trend Ada passionnya Dan bisa berkolaborasi Peminta kota Sekarang sedang Membidik Kolaborasi Dengan teman-teman Pemusaha Teman-teman Hikmi Untuk Mendirikan Pasar Lokal Pride Khusus Jadi ada outlet Lokal Pride Kita di Cihulet Nanti kita akan rata Ada kampung Disro di situ Tapi nanti ada Pasar-pasar Yang akan kita Sulap Untuk menampung Anak-anak muda Yang mulai Bisnis UMKM Jadi Tidak hanya Puliner Banyak sekali Di digital Di wisata alam Tadi Yang terakhir Adalah di fashion Saya kira itu Jadi saya rangup Yang penting Satu Bisa membaca Tanda-tanda zaman Atau trend Yang kedua Punya passion Dan yang ketiga Berani Dan selalu suka Untuk berkolaborasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Bimaria Atas pengaturan Betul banget deh Bapak Apalagi kita nih Pak Kalau curhat sedikit Kita ini dari jurusan bisnis Pak Kebetulan Prodi kita ini Prodi baru Bio kewirausahaan Tadi apa yang Bapak sampaikan Benar-benar membuat kita Termotivasi ya Teman-teman Pandita semua disini Betul kita bisa Memanfaatkan kesempatan Yang ada Yang tadi Bapak bilang Pake produk lokal Bapak pun kan disini Apa kita bisa Saya tanya jawab dulu Sebentar Pak Satu sesi boleh Baik Bapak Kita sudah menyiapkan Pertanyaan dari peserta Dibacakan oleh Tempatai Bapak ya Oke baik Bapak Ada pertanyaan Dari Teh Anggi Trimaulana Bagaimana Cara mempertahankan Usaha kita Di era digital sekarang Apakah ada trik Atau cara Buat kita Bisa membuat Usaha kita Bisa dikenal Lebih banyak orang Begitu Pak Pertanyaannya Oke Dua hal ya Pertama Digital itu Harus ditunyai Oleh kemampuan IT Yang sofisticated Dan updated IT kan berkembang terus Berkembang terus Cepat ya Bukan hitungan tahun Hitungan hari Minggu dan bulan Berkembangnya itu Jadi harus Upgrading skills Untuk IT nya Nomor dua Setiap usaha Harus selalu punya Kemampuan Manajemen Jadi Kemampuan Kelembagaan Kemampuan untuk Membangun sistem Banyak sekali teman-teman Yang Gak tau ya Tapi ini Ini kayanya Ini Satu Kiri khas Dari anak-anak Millenial Atau genzi Jadi agak solo karir Gak terlalu suka Ber Apa ya Teamwork Dan sebagainya Membangun tim Ini penting Ini penting Jadi Dan gak boleh Instant Karena ini adalah Kepemimpinan juga Ini adalah leadership Walaupun cuman Lima atau enam orang Tapi punya leadership Membagi tugas Sistem Sistem Accountingnya Seperti apa Promotionnya Seperti apa Jadi banyak banget Yang nafsu besar Dan agak kurang Napsunya luar biasa Tapi dia gak sadar Bahwa itu harus Didasarkan Atas Kemampuan Profesional Mengelola Perusahaan Bicara kooperasi Bicara legalnya Dan lain-lain Saya rasa Dua hal itu Dalam Aspek Skills IT-nya Dan yang kedua Dalam aspek Managementnya Baik Bapak terima kasih Gimana nih Untuk T. Anggi Tadi Pak Biman Menyampaikan Di dalam Menyukseskan sebuah Bisnis Ada dua hal Yang paling penting Yang pertama Skill IT-nya Selalu diupdate Yang kedua Itu team Teamwork Karena Biasanya dibalik Kesuksesan sebuah Bisnis Pasti ada team-team Hebat Baik Bapak Karena Hanya menerima Satu pertanyaan Untuk terakhir Kami Dari Panitia Ingin Mendapatkan Motivasi Lebih dari Bapak Dan apa Harapan Bapak Kepada kami Selaku Mahasiswa Jurusan Bio Kewirausahaan Inisiatif Business Dan Informatika Kesatuan Ini Inisiatif Yang keren Dari teman-teman Impunan Mahasiswa Bio Kewirausahaan Tapi Harus konsisten Nggak boleh Hangat-hangat Semangat di awal Jadi harus konsisten Terus Itu satu Yang kedua Selalu Mengembangkan jaringan Dan networking Yang saya bilang tadi Kolaborasi Ya teman-teman Udah ngecek belum Di Dinas UMKM Perdagangan Kota Bogor Ada program apa Teman-teman Udah ngecek belum Dari kementerian terkait Dari Pak Sandiaga Tadi Ada skema apa Dan Teman-teman Harus selalu Punya passion Untuk datang Mengunjungi acara-acara Bisa Mengupgrade Menggembangkan Jaringan dan pengetahuan Tadi Jadi nggak bisa Cuma sendiri Untuk-untukkan Fokus berapa orang Nggak bisa Ini Era networking Dan ini LR-nya Kolaborasi Dan Saya akan senang sekali Kalau ada Yang berani Datang ke Bali Kota Untuk mengajak Kolaborasi Bukan hanya Minta uang Tapi Dua gagasan Dan ide Kemudian Mengajak Berkolaborasi Buat festival Atau apapun Jadi sehat Dan Semangat Menjemput masa depan Untuk semua Amin Baik Bumput Terima kasih Atas motivasinya Semoga nanti Ide-ide kami Yang akan kami Tuangkan Di sini Dapat kami Sampaikan juga Ke Bapak Agar kita bisa Ini nih Kita bisa Kolaborasi Himabio Kewira Himabio Kewira Usahan Ex Wali Kota Baik Pak Bima Sebelum kita Akhiri acara hari ini Kami ada sedikit Apresiasi Untuk Bapak Karena akan ada Memberikan bentuk Sertifikat Bentuk wakat Untuk Pak Bima Dan akan Diserahkan oleh Pak Firdaus Selaku Wakil Rektor Satu Kepada Bapak Firdaus Kami persilahkan Untuk Menyerahkan Pelakat dan Sertifikat Kepada Bapak Bima Teman-teman Paniknya Boleh tolong Dibantu Pak Firdaus Baik Terima kasih Terima kasih Bapak Doktor Bima Arya Sugiyarto Dengan ini Kami Serahkan Pak Apresiasi kami Atas Perkenan Bapak Untuk Memberikan Sambutan Sekaligus Motivasi Kepada Mahasiswa Dan Peserta Sekalian Terima kasih Banyak Pak Bima Terima kasih Pak Bedaus Makasih 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 banyak Pak Pak Wali Ada tambahan Pak Wali Saya Nusa Salam dari Prof Murma Mohon maaf Tidak bisa Menjemput Wala Sedang ada di Vietnam Siap Salam Murma Pak Nusa Murma Tidak 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 Pak Wali Makasih banyak Pak Makasih Baik Bapak Kita akan ada sesi dokumentasi dulu ya Bapak Sebentar Baik Teman-teman panitia sudah diset Siap Baik Dalam hitungan ketiga Kita akan ada sesi dokumentasi Sudah siap Baik Saya hitung ya Satu Dua Tiga Baik Terima kasih banyak Bapak Biza Arya Semoga urusan hari ini dilancarkan ya Bapak ya Dan urusan hari-hari selanjutnya juga dilancarkan Terima kasih telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini Bapak Sampai berjumpa lagi Bapak Baik 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 teman-teman Alhamdulillahirrohabilalamin Kita sudah menyelesaikan sambutan-sambutan luar biasa ini dari Dari wakil-wakil Dari apa ya Tokoh-tokoh luar biasa Ya betul banget Yang pertama tadi dari Pasandi Pasandi Apa yang disampaikan Pak Sandi sama Pak Bima itu saling bersambutan ya teman-teman ya Saling korelasi dan super-super sama lain Tadi teman-teman kalau teman-teman nyimak juga Sambutan dari Pak Sandi dan Pak Bima itu sangat-sangat bersambutan Yang pertama tentang teamwork Tentang be yourself Dan tentang bagaimana kita harus peka dengan zaman Perubahan yang ada ya Pak Dan harus terus mengasah skill-skill IT kita Untuk menghadapi zaman era digital ini Dengan cara apa Teh? Ikut webinar Betul Step awal yang paling penting itu memupuk ilmu Di sini lebih tepat Betul banget Teh Baik Selanjutnya kita mau ngapain nih Teh? Kira-kira kita mau apa ya Apa kita langsung ajak kalian ya Teh? Ke acara inti kita Bagaimana? Boleh banget tuh Teh Baik banget Teman-teman Karena kita sudah mau mendekati acara inti Sebelumnya aku mau tanya dulu sama teman-teman nih Apa kita sebut dulu ya teman-teman hari ini Biar teman-teman semangat nih Boleh Betul Teman-teman kita akan memulai webinar pertama kita Dengan tema Set up your mind to be a successful entrepreneur Yang akan dibawakan oleh Kak Ipandi Hainur Rahim Selaku CEO 1% Indonesian Life School Sebelumnya Teh Marta akan membacakan CV dari Kak Ipandi terlebih dahulu Iya Baik teman-teman Di sini bisa kita lihat bersama Keren banget ya Kak Ipandi ini Keren banget Bisa dilihat dari achievement-nya Dari pengalaman organisasinya juga Dan juga tema-tema yang sudah beliau angkat Untuk menjadi paper ya Keren banget Dan Kak Ipandi ini termasuk Forbes 30 under 30 ya Teh Wow keren banget ya teman-teman Sangat menginspirasi banget ya untuk kita kalau guru muda ya teman-teman Betul banget Dan yang terpenting beliau adalah Tulusan Psikologi Universitas Indonesia Yang sangat membantu dalam tema kita kali ini Betul banget Oke teman-teman Jadi sebelum kita hadirkan dengan bangga Kak Ipandi Sebenarnya aku mau tanya dulu sama teman-teman nih Kita kan sebagai anak muda Pasti mikirnya kalau gak relation Bagaimana sih cara mendapatkan uang yang cepat Betul banget Cuan ya Teh Cuan Betul banget Nah kalau kita nih sebagai pelajar atau mahasiswa ya mungkin Atau teman-teman di sini yang sudah bekerja gitu Pengen dapet uang lebih tapi gak mau capek gitu Sebenarnya harus capek tapi kayak pengen lebih aku duduk tapi uang ngalir gimana caranya ya Duduk manis dompet tebal gitu ya Teh Betul itu gimana caranya teman-teman ya Aku rasa gak mungkin sih Teh Mungkin kok Gimana tuh Kita bisa duduk dengan santai setelah hasil kerja keras kita dan uang ngalir itu Kita bisa itu Kita bisa lakukan itu karena kita menjadi seorang entrepreneur Betul banget Nah untuk materi pertama ini kita nanti bakal bahas banget nih Gimana sih caranya kita membangun mindset kita menjadi seorang pengusaha sukses Karena untuk menjadi pengusaha sukses itu pastinya diperlukan banget mindset dan mental yang kuat Betul Iya Gak cuma strategi bisnis sih Tapi dari kitanya juga sehat pikiran Sehat Betul Iya jadi nanti kita membelajari teman-teman bagaimana cara pengusaha sukses itu Motivasinya tetap terjaga walau sedang diterjang badai Atau bagaimana sih cara kita mengubah masalah menjadi kesempatan nih bukan malah menjadi hambatan Pengalaman jadi guru terbaik ya teh Betul banget Makanya itu teman-teman tolong disimak ya dan kami harap juga teman-teman akan ikut aktif dalam webinar kali ini Dan jika ada yang ingin bertanya formatnya bagaimana teman-teman Formatnya itu bisa dituliskan di kolom chat dengan format nama peserta Underscores instansi atau asal Underscores nama pembicara Underscores pertanyaan Begitu teh Betul banget Oke teman-teman panit ya Oke teman-teman tanpa berlama-lama dengan bangga kita hadirkan Pemateri pertama kita dengan tema Set up your mind to be a successful entrepreneur Kepada Kak Ifandi Hainurahim Kami pasil akan Halo Kak Ifandi Oke halo 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 teman-teman semua Halo Kak Evan Kak Evan apa kabar Kak Evan Alhamdulillah baik ya Baik kabarnya Kak Evan sudah sarapan? Belum Tapi baik Alhamdulillah baik Kalau belum sarapan tapi pasti udah semangat banget ya Kak ya untuk memanfaatkan materi pada hari ini ya Kak ya Ya semangat semangat Baik Kita langsung mulai aja nih Kak ya Boleh Sudah siap Kak Evan? Baik Baik Teman-teman tolong didengarkan dengan baik pemaparan dari Kak Evan dan untuk yang ingin bertanya silahkan ya Seperti yang tadi tematan sudah katakan Bisa ditulis di chat zoom dengan format yang sudah kita tentukan Baik untuk Kak Evan kami persilahkan Oke Terima kasih buat Pertama-tama apresiasi banget ya untuk seluruh jajaran Panitia Yang menyelenggarakan acara ini Juga tadi ada sambutan ya dari pejabat-pejabat Saya juga ingin menyampaikan Apa terima kasih juga Dan mohon izin juga untuk jajaran rektor di Gibik Izinkan saya untuk berbicara sedikit ya Karena masih muda nih Jadi teman biar Apa ya Dari Saya sendiri mungkin bakal coba bahasanya lebih Santai gitu Jadi mohon izin buat Bapak dan Ibu ya Supaya lebih relate ke anak muda gitu Karena kalau misalnya di Youtube Aku sendiri memang ngomongnya Gue dulu ya biasanya Mungkin teman-teman yang muda udah pada tahu Tapi sebelumnya Perkenalkan nama saya Ivan Dhe Nurahim Tapi Bapak dan Ibu atau teman-teman bisa panggil Evan aja Nama gaulnya tuh Evan Jadi saat ini saya adalah founder dan CEO dari 1% Tapi sekarang sebenarnya kita lini bisnisnya udah cukup banyak sih ya Itu jadi kita ganti nama jadi SP Collective Group Ada Creative House Ada media yang teman-teman mungkin udah tahu Yang udah 2 juta subscribers Dan ratusan ribu juga Dan kalau background sih psikologi ya Jadi teman-teman nanti kalau mau nanya soal kesehatan mental juga bisa Tapi mungkin tema kita kali ini adalah ini ya How to be a change in the existing entrepreneur world Nah kita ngebahas soal sekarang pertama ya Usia 18-25 Biasanya apa sih yang dipikirin Ya pasti pertama duit ya Dulu juga sama Aku ketika mahasiswa ketika di uji Apa namanya ya miskin-miskin juga sih Merantau gitu ya Kebetulan aku orang Bandung juga Jadi sama-sama dari tanah Sunda ya Sama teman-teman juga Jadi mungkin kalau ada logat-logat Sundanya Ya sama lah kita orang Sunda Istri saya juga orang Bogor Asal dari SMA 4 Bogor juga Biasanya sih yang kita pikirin ya duit Usia 18-25 tahun gitu Terus pendidikan dan juga relationship Nah ini adalah sebenarnya masalah yang umum banget Dialami oleh anak muda gitu Dan ada juga yang memang pengen berkarir di bisnis Gitu kan Nah tapi sayangnya memang banyak yang juga bermasalah gitu Nah kebetulan 1% kan bukan hanya media ya Teman-teman ya Bapak dan Ibu Kita juga menyediakan layanan konsultasi psikologi gitu Mungkin salah satu yang terbesar juga lah di Indonesia Itu bisa dibilang Dan kita juga melihat setiap orang konseling Gitu ya Itu pasti ada masalah gitu Ini lini bisnis utama kita gitu ya Jadi kalau orang bilang 1% banyak duitnya dari YouTube Atau dari konsultasi Dari konsultasi ya teman-teman ya Jadi dari bisnis yang memang menyediakan jasa Dibandingkan dari AdSense YouTube Kita memang banyak di sana gitu Nah dan kita melihat masalah gitu ya Pertama kuliah terlambat gitu kan Terus apa namanya jomblo mungkin dari lahir gitu Tapi stres gitu kan Ya mending kalau jomblo nggak stres gitu ya Terus ada juga overthinking, insecure, karir belum jelas Duit masih sedikit gitu kan Country level Dan juga ada sekarang tuh banyak bahasa-bahasa baru gitu Mungkin teman-teman bukan di Jaksel ya Sekarang di Bogor Tapi ya terpapar sedikit lah kultur Jaksel yang healing gitu kan Terus juga quarter life crisis dan lain sebagainya gitu ya Yang sekarang udah jadi bercandaan lah Di anak muda-anak muda gitu Dan bukan hanya di Bogor juga di Bandung juga sih ya Nah kenapa banyak banget sih masalahnya gitu Kita nggak ngomongin bisnis dulu ya Karena sebenernya nanti bakal ada poin Dimana intinya kita butuh aset lah gitu Untuk menjalani hidup Nah untuk berbisnis juga nanti kita butuh aset Nah kenapa sih banyak banget masalah yang kayak gini Yang kayak gini itu karena kita memang nggak punya aset sebenernya Yang dibutuhkan untuk survive Maksudnya aset dimana gitu Kenapa sih orang susah berbisnis Kenapa orang bisa ketipu investasi bodong gitu Karena mungkin nggak ikut webinar ya Kan tadi yang dibilang sama MC Karena mungkin nggak ikut webinar investasi Karena mungkin ya mereka nggak punya aset finansial Dan pendidikan yang cukup gitu kan Intelektualnya juga kurang Begitu pula relationship dan kesertan mental Yang kita tahu mungkin sampai sekarang ya masih sedikit lah diajarin di sekolah gitu kan Kita bisa tahu gitu Jadi banyak anak muda yang nggak punya aset di sana gitu Maksudnya aset tuh kayak gimana gitu Aset tuh nggak hanya berupa uang ya temen-temen ya Jadi ini dari sini aku mungkin bakal ngomongin privilege gitu Maksudnya privilege adalah kadang ada orang yang lahir Mereka nggak perlu mikirin level 1 dan level 2 Nggak perlu mikirin level gimana harus survive gitu Ini adalah kurikulum 1% ya Karena kita adalah life school gitu ya Selain menyediakan layanan konsultasi ada YouTube juga Ya kita sebagai sekolah kehidupan gitu Kita ada kurikulum gitu Dan kita melihat membentuk kurikulum ini berdasarkan masalah yang ada Oh ternyata memang orang semua nggak terlahir sama gitu Kayak misalnya kalau kita ngomong kita tembak gitu ya Anggap aja orang yang udah hebat gitu Sekarang contoh misal mau di Ayunda gitu kan Mungkin mau di Ayunda bisa jadi ya apa namanya Dengan didikan orang tua yang baik dan lingkungan yang oke Ya sekarang bisa jadi oke ya Kemarin baru aja viral tuh nikah kan Tapi mungkin beda dengan temen-temen yang bisa jadi Oh orang tuanya mohon maaf bisa jadi mungkin ada hutang dan lain sebagainya gitu Atau mungkin temen-temen nggak diajarkan sebaik itu Mungkin juga nggak petah di rumah ya kan Ini realita-realita yang ada gitu Dan ini temen-temen mesti sadar Bahwa kalau misalnya di kurikulum 1% setidaknya ya Bisnis itu sebenarnya karena sulit kita taruhnya di level 4 Dan kenapa bentuknya segitiga gitu ya Kenapa bentuknya segitiga Karena makin atas makin dikit temen-temen gitu Makin bawah makin banyak sebenarnya Itu realita yang terjadi ya sekarang gitu Kalau di Indonesia makin banyak ke bisnis Malah lebih banyak yang survive aja gitu ya Lebih banyak yang mungkin survive aja Banyak yang punya dana darurat nggak mungkin Yang punya dana darurat sedikit gitu ya Terus disini kita masuk ke mental health Kita baru masuk ke bisnis Jadi kayak buat temen-temen Sebagai mahasiswa jangan lupa dipikirin aset-aset yang bawahnya juga Karena kalau temen-temen misalnya nih kita ambil satu ya Physical health Nggak sehat Terus pengen berkarir susah untuk naik ke atas gitu Karena kalau misalnya satu disini keskip Ya akan susah untuk naik ke atas ya gitu Kita bisa lihat mungkin Kalau contoh-contoh di luar negeri Mungkin temen-temen bertanya Kok ada ya orang artis Udah banyak duit udah punya bisnis banyak Kok masih stress juga Masih depresi juga Nah bisa jadi salah satu aspek disini Di bawahnya keskip gitu Gitu Jadi ini dari aku mungkin ngebahas bisnis Yang dikaitkan dengan kurikulum kehidupan kali ya Dan ini jarang semuanya kita pelajari di sekolah Nah sekian banyaknya masalah yang muncul ya Gara-gara masalah aset gitu Ada ya pengangguran gitu ya semakin banyak Sekarang juga resesi gitu kan Terus juga ya ada mental illness epidemic Yang sekarang tuh kayak Kok orang dikit-dikit gangguan mental ya gitu Mungkin orang yang bisa jadi sehat mental akan bingung gitu sih Padahal sebenernya ini terjadi di banyak hal gitu ya Terutama semenjak Covid gitu sih Jadi intinya banyak masalah yang muncul lah Nah di tengah kekacauan dunia apa salah satu cara terbaik gitu buat kontribusi Kalau menurut 1% sih menurut aku pribadi juga adalah entrepreneurship Kenapa? Karena kita menyelesaikan masalah lewat inovasi gitu Dan kita meningkatkan aset pribadi kita sendiri juga gitu ya Cara lain sebenernya banyak gitu ya Aku dulu juga di Apa namanya di psikologi Kebetulan waktu itu diamanahkan Sebagai ketua BEM ya Di psikologi WI tahun 2018 Itu jadi sekitar 4 tahun lalu Itu sering demonstrasi teman-teman Demo ya Yang mungkin dibenci oleh ya beberapa pihak ya Itu bukan hanya pemerintah tapi juga banyak ya Orang yang kayak aduh demo Demo doang lu macet gitu kan Ya jadi setelah berbisnis sekarang aku mulai berpikir bahwa Oh banyak dari cara itu sebenernya kurang praktis gitu Karena pertama nggak meningkatkan aset kita gitu ya demo itu Dan banyak juga cara lain misalnya menjadi ya masuk ke pemerintahan dan sebagainya Tapi untuk anak muda kayaknya kurang praktis gitu Paling praktis tuh emang berdagang sih gitu Tapi berdagangnya dengan etis ya Nah menariknya memang kalau kita lihat banyak sumber gitu ya Banyak juga kan yang mengatakan bahwa Atau bahkan sunnah rasul kan berdagang gitu Berdagang tapi ya yang nggak korupsi Yang nggak ngerosak lingkungan Yang menyejahterakan pegawai gitu ya Dan jangan nipu gitu Dan sesuai juga dengan arahan United Nations Yang tadi dikatakan juga oleh Pak Bima ya Bahwa kita sekarang bisnis itu harus sustainable Jadi menarik ya bahwa berbisnis itu sebenernya Di berbagai macam ideologi gitu ya Muslim, Islam, terus juga apa namanya di Indonesia juga Sekarang kan dan lain sebagainya itu ya memang diarahkan gitu Untuk kesana gitu Jadi ini adalah arahan dari banyak pihak gitu ya Untuk bikin bisnis tapi sekarang itu memang harus yang sustainable gitu Makanya plastik dikurangin dan lain sebagainya Emang agak menyebalkan mungkin ya di beberapa hal Tapi memang harus kayak gitu Kenapa? Karena sekarang polusi kan lagi tinggi-tingginya ya Kemarin saya juga habis dari Bima gitu ya Dari Nusa Tenggara Barat Terus membandingkan langit-langit Nusa Tenggara Barat dengan Langit Jabodetabek gitu Waduh disana kan clear banget gitu ya Warna biru dan lain sebagainya pas kesini rupa abu gitu Oh ternyata pas lihat di Twitter polusi sekarang tuh lagi tinggi-tingginya Jadi ya memang kurang lebih seperti dampak dari industrialisasi Ada negatifnya Tapi ya memang tetap berbisnis adalah cara yang paling bagus Menurut aku pribadi ya seenggainya gitu Nah ini kita bisa lihat contoh gitu ya Orang terkaya di dunia Terlepas dari segala kontroversinya ya Terlepas dari segala positif dan negatifnya Sebetulnya ya semua orang pasti ada keterbatasannya Dan beliau itu ya tetap gak bisa kita pungkiri Asetnya dia naik yang pribadi gitu ya Dia kayak bisa menikmati berbagai macam hal baik di dunia Tapi dia juga bisa ya menyejahterakan orang lain juga Memberikan lapangan pekerjaan Dan memberikan dampak juga Itu dari sisi produk Tesla gitu kan Misalnya mengurangi emisi gitu Ya meskipun negatifnya ada juga ya Katanya sih baterai juga Ya pakai emisi juga dan lain sebagainya Tapi terlepas dari segala kontroversi Positif negatifnya kita gak bisa mungkiri Bahwa orang terkaya di dunia merupakan pebisnis Dan pebisnis ini menghasilkan banyak dampak Buat dunia gitu sih Entah itu positif atau negatif gitu ya Nah itu juga yang sebenarnya dicoba dilakukan Meskipun gak tahu berhasil atau enggak ya Kalau oleh kami gitu ya 1% Dan mungkin oleh teman-teman juga Dan itu yang pebisnis gitu kan Tapi apakah profit aja cukup gitu Apakah problem solving aja cukup Ngasih impact aja cukup gak Punya uang banyak cukup ya belum cukup juga gitu Di zaman sekarang Karena sekarang udah banyak yang bilang Bahwa di 2050 kita bakal Ya itu, klimat katastrofi Sekarang teman-teman suka ngeliat gak sih Berita tentang aerob gitu ya Kayak banjir di pesisir gitu Dan lain sebagainya Ya ternyata ada banyak dampak Dari climate change Dari pebisnis-pebisnis yang memang Yang menghasilkan profit Tapi ternyata oh ada Menghasilkan kerusakan juga ke alam gitu Nah disinilah sebenarnya yang mesti kita Ya jadi entrepreneur Ya tapi jangan sampai memang Jangan melupakan hal-hal yang lain gitu sih Jadi buat teman-teman nih Dari bio kewirausahaan Jangan lupa juga Melupakan hal yang lain gitu Kayak misalnya berbisnis Oke gimana cara gue bisa ngasih impact gitu ya Kalau kita lihat ojek online gitu ya Sekarang juga mereka udah mulai beraksi gitu Karena kan dengan munculnya platform ojek online Kan jadi banyak emisi ya gitu Akhirnya mulai beralih ke motor listrik gitu Sekarang kan banyak grab ojek yang Pakainya motor listrik dan sebagainya Nah itu hal-hal seperti itulah Yang mesti kita apresiasi sebenarnya Sebagai seorang entrepreneur Dan mesti kita lakukan Meskipun di awalnya mungkin susah Meskipun di awalnya mungkin Apa namanya mahal Karena nanti bisnis yang didukung adalah Bisnis yang apa? Yang sustainable sebenarnya Kalau dari riset D&Z itu ngedukung bisnis apa sih? Bisnis yang sustainable teman-teman ya Jadi kalau bisnis itu kelihatannya jahat Gak akan didukung sama D&Z Gak akan dibeli Kemungkinan ya Beberapa tahun ke depan akan seperti itu Jadi harus mindful Buat berpikir gitu ya Apa yang ditimbulkan ya ke depannya Terus berinovasi Dan beretika juga dalam pelaksanaannya Gimana caranya? Ya pertama yang harus bikin produk yang keren Tesla itu kan sebenarnya Pertamanya bikin produk yang khusus Untuk orang kaya banget Ya mereka melakukan deep research dan lain sebagainya Yang akhirnya sekarang juga makin lama Tesla makin murah Harganya mungkin udah 1 per 3 Tesla yang dulu diproduksi Di tahun 2010-2012an Sekarang itu gitu Jadi makin lama makin murah Dan mereka membuat great products Makanya ini jadi saham yang Salah satu yang valuasinya terbesar lah ya di dunia Dan kalau dalam hal 1% Sebenarnya kita ya bikin konten yang bisa dipertanggung jawabkan Of course Kita juga selalu ngikut kode etik psikologi Dan kita juga bikin quality control gitu Dalam misalnya bisnis konsultasi kita Atau mungkin webinar gitu ya Intinya bikin produk yang bermanfaat lah Ini perlu Kenapa? Karena kalau produknya cuma idealis aja Gak bermanfaat Gak murah Gak bisa dibeli sama orang Bisnisnya hancur juga sih biasanya gitu Jadi ya seperti yang kita lihat Tech bubble sekarang kan Itu kebanyakan yang startup yang Apa namanya Mungkin mulai meredah gitu ya Mulai lay off orang Atau mungkin memecat orang gitu Biasanya adalah yang produknya kebanyakan Digandrungi itu karena marketing kan Nah makanya mesti create great product juga Biar ketika marketingnya dihentikan Ketika diskonnya diberesin gitu ya Itu orang tetap beli gitu Karena memang oh ya memang bagus gitu sih Kita bisa lihat ini di berbagai macam Perusahaan besar lah ya Yang udah lama berdiri Kalau startup Sebenarnya dari aku masih yakin Startup akan tetap maju gitu Meskipun sekarang banyak Ya memecat orang lay off dan sebagainya Tapi harusnya nanti bakal maju sih Karena kita udah mulai berubah Dari yang bakar duit ke Gimana caranya untuk bikin produk yang baik Gitu sih Nah yang kedua adalah Create good company culture gitu Jangan melanggar hukum Hargai dan bantu karyawan Kalau dibilang 1% gak perlu mecat orang Jujur kita juga bisa dibilang Sering mungkin gitu ya Tapi again Kalau misalnya Mecat orang dan lain sebagainya Itu juga ya Ada etikanya gitu ya Gimana caranya biar hak-haknya tetap didapat Gimana caranya biar dibantu dan sebagainya gitu ya Satu-satut juga Dalam bekerja jangan haho-haho gitu ya Harus bisa berbagai macam tools Tadi juga dikatakan oleh Pak Bima bahwa Mesti tools digital gitu Itu yang mesti diutamakan bener banget sih Setuju gitu Karena ya masa zaman sekarang masih offline-offline aja gitu ya Masih segala hal Apa namanya gak bisa diefisiensikan Nah itu juga sangat setuju sih Gitu Jadi buat temen-temen Ayo lah kita bergerak ke Ya ekosistem digital gitu Yang mana temen-temen udah mulai Ganti dari CD ke flash disk ke Ya udah langsung pake drive aja gitu Google Drive atau apapun itu ya Gitu Kenapa sih tadi kita bilang entrepreneurship ada di level 4 gitu Karena entrepreneurship tuh gak bisa dibilang gampang gitu ya Susah gitu Ini juga buat temen-temen tadi kita berbicara lagi soal privilege Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak gitu Banyak yang berbisnis gak mempersiapkan ya proteksi dan lain sebagainya Akhirnya ketika bangker tuh hancur banget gitu Nah makanya temen-temen paling aku mau mengingatkan Buat yang berbisnis jangan lupa juga kurikulum bawahnya ini Gitu ya Kayak misalnya hubungan dengan orang tua diperbaiki Hubungan dengan teman gitu kan Ini kan basic relationship Kayak bayangin kalo temen-temen di rumah gak oke hubungannya dengan orang tua Stress gak sih mau bikin bisnis susah Kan berantem mulu gitu kan Terus temen-temen misalnya gak sehat gitu Level 2 terus juga apa namanya Tiba-tiba sakit Eh ternyata BPJS gak pernah dibayar gitu kan Pas mau ke rumah sakit aduh ribet lagi Nah itu kan berarti proteksinya kurang Nah yang kayak gitu-gitu tuh temen-temen mesti aware gitu ya Baru nanti kesini ya healing-healing dan lain sebagainya Nah kalo misalnya ini udah beres mental health baru level 4 tuh gitu Apakah bisa beriringan bisa bisa banget Aku juga bukan termasuk orang yang punya privilege sebegitunya ya gitu Bisa dibilang juga bahkan merintis dari nol gitu Ketika membangun 1% pas awalnya di Youtube gitu kan Bisa dibilang ya merintis dari nol juga Tapi ini butuh step by step untuk kesini gitu ya Jadi kan wira usaha butuh modal Jadi ya kalo misalnya mau kerja dulu ya gak apa-apa kerja dulu gitu kan Dan baiknya punya proteksi juga Dana darurat minimal misalnya berapa kali pengeluaran BPJS jangan lupa dibayar gitu kan Terus level 3 juga kembangin aset intelektual Belajar-belajar-belajar berkarir Nah kalo udah siap nah baru bisa lebih enak memang jadi entrepreneur Apakah bisa dari sekarang bisa lebih enak memang mulai dari sekarang Karena bisa dicicil temen-temen bisa nyicil modal bisa nyicil koneksi kan Bisa juga ya mempersiapkan hal yang lain jadi lebih enak memang kalo lebih awal gitu Aku pun kalo tanpa aku ikut organisasi gitu ya BEM di kampus gitu ya Tanpa jadi waktu itu ketua BEM di psikologi Mungkin aku gak akan punya modal gitu Modal ya tentunya bukan hanya modal finansial ya Tapi juga banyak disuruh modal berorganisasi modal apalagi untuk membangun ya itu Satu persen gitu dan ya SP kolektif yang lainnya gitu Oke mungkin kurang lebih seperti itu ya Jadi last but not wish Temen-temen jangan lupa untuk ya siapkan ini kurikulumnya dari awal sampai akhir gitu ya Dan jangan lupa juga untuk nanti setelah berbisnis jangan lupa perhatikan etika juga dan dampak gitu ya Dan yang paling terakhir ya nikmatilah cuan dari bisnis itu gitu Karena berbisnis itu bukan hanya meningkatkan aset orang lain gitu ya Maksudnya bukan hanya membantu karyawan kita Bukannya membantu customer tapi juga membantu kita sendiri Bisa cuan bisa kaya juga gitu ya makanya itu Yang aku bilang ini adalah cara paling pragmatis di zaman sekarang Untuk ya menghasilkan dampak di Indonesia maupun di dunia gitu ya Sekian dan terima kasih aku kembalikan lagi ke MC Baik terima kasih kepada Kak Evan Wah gimana ya Tema Toslam mendengarkan pemawaran dari Kak Evan tadi Luar biasa sekali Aku kayak dapet insight baru gitu Betul banget Aku ingat banget tadi kalau misalnya tidak ingin jadi intravener harus mindful Harus sering berinovasi juga Terus seperti yang tadi disampaikan juga ya berhubungan banget ya Yang Kak Evan bilang tadi sama Kak Bima bilang harus dilatih terus skill-skill IT-nya Atau kita peka terhadap perkembangan zaman Jadi kita bisa berinovasi lebih leluasa Betul banget Kak Evan, seperti ini di kolom chat banyak sekali yang ingin bertanya nih sama Kak Evan Antusiasnya luar biasa sekali nih peserta Untuk teknisnya mau bagaimana nih Kak? Mau Kakak jawab satu persatu atau mau ditampung dulu Misalkan tiga pertanyaan baru dijawab atau bagaimana Kak Enak ya? Aku mengikut teman-teman aja sebagai moderator Mau jawab satu-satu boleh, mau ditampung dulu juga boleh Oke, kalau gitu loh gimana kalau kita raise hand aja Kak biar seru nih Oke, siap boleh Panitia tolong di pin yang on cam dan pakai virtual background ya Teman-teman yang belum pakai virtual background silahkan dipasang ya Karena kita utamakan yang kita pilihnya sudah memenuhi syarat kita Pertama pakai virtual background dan yang kedua namanya telah sesuai dengan persyaratan yang telah kita tentukan Baik Nah, tapi sebelumnya jangan raise hand dulu ya Teman-teman Panitia udah dilihat? Udah turun semua? Turun semua ya? Siap Baik, teman-teman Ketika aku menghitung sampai kata tiga baru dipencet raise hand ya ya teman-teman ya Oke Panitia siapin ya Baik Sudah siap? Baik Bisa Pak Sya Bisa Pak Sya Tapi dia nggak pakai ini Tapi dia nggak pakai background Dia nggak pakai HP Dia pakai HP Teman-teman Panitia bisa langsung dipin ya Oke, bisa langsung dipin Ini ada siapa nih? Fasya ya? Itu Fasya ya? Fasya Boleh Dia pakai HP Dia pakai background nggak bisa Oke, coba yang lain lagi Sebentar ya Kak Efran Bisa kalau langsung dipin ya teman-teman Panitia Yang tadi teman-teman Panitia udah tentukan yang tadi duluan raise hand Nggak apa-apa, silahkan Oke Ini yang banyak arti lu Halo Pak, boleh langsung di on mic Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan Kesempatan bagi saya Perkenalkan nama saya Fasya Molana Dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Nah, tadi saya sudah mendengar berbagai macam pemaparan dari akang Pemateri yang sangat membuat saya tergugah gitu ya Akan entrepreneur gitu ya Mungkin pertanyaan saya Kang Yang pertama Tadi telah akang singgung tentang mindful Nah, bagaimana sih strategi kita mungkin sebagai pemuda Yang terkadang gitu ya Belum paham tentang maksud dan makna dari mindful tersebut Yang pertama itu Yang kedua strategi apa sih yang bisa kita tempuh Dalam rangka kita bisa mengembangkan karir kita di bidang wira usaha ini Seperti itu Terima kasih Baik, terima kasih Kang Gimana Pak Pak sudah cukup jelas pertanyaan dari Kang Fasya Jelas, jelas Baik, silahkan dijawabkan Terima kasih ya Kang Fasya Karena sudah bertanya Itu dari bomber ya Oke, pertama Mindful ya Gimana sih caranya untuk Anak muda yang belum ngerti dan lain sebagainya Itu belajar gitu Ya mungkin sesimpel ini ya Kalau mindful itu Sadar dari hal-hal kecil dulu aja sih Sadar dari kayak Misalnya kan sekarang banyak anak muda yang Contoh main tiktok gitu ya Sampai berjam-jam gitu Scroll-scroll gitu Tanpa sadar Nah itu yang hal-hal kecil seperti itu mulai disadari Baru nanti ketika berbisnis Biasanya akan sadar bahwa Oh ya harusnya jangan seperti ini Oh harusnya seperti ini gitu Karena mindfulness ini juga Berperilaku Bukan berperilaku sih Berguna buat kita sebagai Zen sih ya Zen itu maksudnya adalah Ketika kita Lagi Pendapatannya rendah dan lain sebagainya Kita bisa langsung sadar tak gitu Oh ya Pendapatannya rendah tapi Oh ya gak apa-apa gitu Emang kayak gini Nah itu banyak memang Termasuk aku pribadi Di tahun pertama Ketika pendapatannya rendah gitu Langsung panik dan lain sebagainya gitu ya Padahal harusnya Gak usah kayak gitu sih Itu mindful dari sisi untuk pragmatisnya ya Tapi dari sisi nanti Kalau teman-teman punya bisnis Juga harus mindful atas dampaknya gitu Kalau bisa dibilang di tahun 2000 Kita bangun Aku bangun 1% itu di tahun 2018 akhir gitu ya Dan kita mungkin salah satu yang pertama Yang ngomongin soal self healing gitu kan Yang sekarang dibercandain dan lain sebagainya Sekarang kan dampaknya juga jadi kayak gini gitu Maksudnya jadi bahan bercandaan dan lain sebagainya Karena kita waktu itu memang promosi Gencar banget gitu Jadi apa-apa counseling Apa-apa counseling gitu kan Yang sebetulnya memang gak 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 menyakitkan Bukan ya harmless lah Maksudnya gak Gak merugikan orang kan Kita promosi gitu Tapi ternyata Ada dampak lain nih Kalau kita banyak promosi dan lain sebagainya Jadi kayak Ya orang-orang memandangnya juga Apa ya Apa ya Alah healing mulu lu gitu kan Meskipun penting gitu Nah itu ada mindfulness Di gimana kita melakukan sesuatu juga berdampak gitu ke orang Gitu sih Kalau misalnya ngomongin mindfulness kurang lebih seperti itu Tapi kalau yang kedua Strategi gitu ya Soal strategi sih simpel gitu ya Tadi kan ada level 1, 2, 3, 4 Kalau level 1 tuh survive Teman-teman bisa survive Bisa makan Ya at least bisa kerja gitu ya Yang kedua teman-teman kumpulin dana darurat Itu simpel Dari 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan Biar nanti kalau bangkrut aman gitu kan Jadi jangan dipakai dana daruratnya buat modal bisnis Yang ketiga Teman-teman juga relationship dengan orang lain Mental health teman-teman juga dijaga Nah kalau ketiga level itu udah dijaga Berbisnis lah Lebih enak gitu Daripada orang yang misalnya gak punya duit apa-apa Langsung berbisnis gitu Susah majunya biasanya Itu dari yang aku ya Strateginya Sederhana tapi sederhana bukan berarti gampang ya Teman-teman ya Cuman sederhana kok Level 1 dipenuhi Level 2 dipenuhi Level 3 Bahwa level 4 gitu sih Baik Bagaimana Kang Fasha Pertanyaannya sudah cukup terjawab Baik Kang Mohon izin juga kan tadi saya Terima kasih banyak nih atas jawabannya Mungkin saya juga nih Kang Jadi tertarik lagi Kang Untuk bertanya sedikit Tadi bersinggungan dengan tadi Kang Boleh izin Gimana teman-teman Panitia Kan boleh Oh baik Baik Tadi telah disinggung bahwasannya Menful itu kan ada beberapa tahapan Nah ini Kang Yang menjadi suatu problematika itu Pemuda itu kan kadang-kadang Disedorkan dengan benturan modal Nah mungkin tips and trick dari Akang gitu ya Modal yang seperti apa sih Yang bisa kita manfaatkan Untuk para pemula seperti itu Kang Terima kasih Oke Aku langsung jawab ya Izin menjawab Untuk modal Ya tadi Gak hanya selalu finansial kok Satu persen bukan dibangun dari modal finansial sebetulnya Karena Jujur yang dibangun adalah modal content creating Aku bikin konten itu dari tahun 2012 Gitu Jadi Aku udah agak lama Di Apa Ketika BEM pun Aku dulu kan Departemen kajian strategis Yang suka demo Gitu Dan suka nulis tapi Suka nulis Jadi udah mulai nulis disana Ikut lomba-lomba SI gitu ya Jadi Itu pertama modal intelektual mungkin ya Nah yang kedua adalah modal Bisa jadi pertemanan juga Di BEM waktu itu di kampus Akhirnya banyak karyawan 1% yang awal Bahkan bukan karyawan dulu namanya volunteer gitu ya Itu tuh dari anak-anak BEM juga Gitu Jadi kayak Kalau 1% dibangun jujur bukan dengan modal finansial Modal finansialnya ya Cuma laptop canggih aja Waktu itu aku juga nabung dulu Kerja dulu waktu itu Beli yang 20 jutaan ke atas Pas tahun 2017 gitu Itu nabung dulu Modal finansialnya Jujur hanya itu Dan mikrofon kayak gitu-gitu kan Karena YouTube kan awalnya Dan itu kalau dibandingin sama Kita mau bikin bisnis kopi Jauh lah Bisnis kopi itu 50-100 Ya jutaan lah yang ideal gitu kan Atau bahkan lebih bisa sampai miliaran Jadi kalau 1% jujur bukan dibangun dengan modal finansial Silahkan teman-teman bisa Mencari tuh modal intelektual Atau modal teman Banyak sih modalnya Bukan cuma modal itu aja Modal kesehatan mental aja sebenarnya modal kan gitu Kayak yang tadi aset Level 1, 2, 3 Jangan lupa diberesin Karena kalau teman-teman Hubungan sama keluarga di rumah Nggak utuh gitu ya Nggak baik Stres juga Tiap mau ngapa-ngapain Dikatain gitu kan Sama orang tua Terus kitanya juga berantem balik Nah itu makanya Kalau ada masalah seperti itu Diselesaikan dulu Mungkin kurang lebih seperti itu ya Baik bagaimana Kang Fasya sudah terjawab Terima kasih ya Kang Fasya atas pertanyaannya Nanti tolong hubungi Panitia Kang Fasya ya Untuk teknis pengiriman hadiahnya untuk Kang Fasya Terima kasih Kang Fasya ya Iya Jadi teman-teman tadi Yang aku tampak nih Selain modal finansial yang harus kita siapkan Itu yang pertama ada modal intelektual Betul ya Kak Evan ya Modal intelektual Model Model relation Hubungan antar teman Atau antar organisasi Itu perlu banget dibangun Dan yang paling penting tadi mental Betul ya Kak Evan yang mentalnya harus kuat Harus disiapkan terlebih dahulu Baik itu masih di sisa waktu nih Kak Evan Boleh kita ambil pertanyaan lagi ya Kak Oke Boleh Teman-teman raise handnya diturunkan dulu ya Nanti kita akan pilih lagi Boleh diturunkan ayo Jangan lupa untuk on cam dan pasang virtual background ya teman-teman Untuk dipilih Oke Panitia sudah siap? Ya Oke sudah siap ya teman-teman diturunkan dulu yang sudah raise hand Sebelum aku kasih aba-aba jangan dulu pencet raise hand ya teman-teman ya Sudah siap ya teman-teman ya Siap Oke Dalam hitungan ketiga baru dipencet ya teman-teman Satu Dua Tiga Ayo lomba nih Siapa yang paling cepat jarinya nih Ini satu itu Monica Monica Tapi enggak pakai yang beda Bentar ya banyak sekali nih yang antusias sampai bingung teman-teman panitia ini Ayo yang lain juga kalau misalkan belum terwakili boleh di chat zoom nih Ditulis dulu aja pertanyaannya di chat zoom Oke teman-teman panitia udah nunggu nih Kak Eva Oke boleh langsung dipin aja Boleh langsung dipin ya teman-teman Halo Dengan siapa ini? Boleh langsung di online kak Sebelumnya kayak udah kedengaran dulu suara kak Kak Akbar Jani bagaimana kak sudah terkoneksi dengan kita? Halo Kak Akbar bisa dicopot aja kali ya kak headsetnya ya Mungkin ada gangguan di mikrofonnya kak Sudah bisa kak? Oke Oke Kak Akbar Jani jika sudah terkoneksi dan suara sudah jelas bisa langsung ditanyakan ya kak Apa yang ingin ditanyakan kak Evan secara langsung? Boleh silahkan Halo Kak Akbar bisa terkoneksi tidak? Kak Akbar kalau misalkan belum terkoneksi di kolom chat aja ditulis boleh nanti kita baca kan Ya boleh ya Baik Sebenarnya kak Akbar ada gangguan dari mikrofon jadi kak Akbar bisa di kolom chat ya Terima kasih ya kak Akbar ya Oke teman-teman Karena tadi kakakbarnya terkoneksi Yang tadi yang sudah terkilih lagi yang hampir sama nih kecepatannya sama kak Akbar siapa ya teman-teman panitia ya? Boleh langsung dipin ya Untuk kak Akbar silahkan ditaruh di kolom chat ya pak Nah baik ini dengan kak siapa ini? Halo kak Boleh langsung? Halo kak Halo Halo Dengan Kak bisa tolong Bukain ditunjukkan kak boleh? Wah udah cantik nih Jadi gimana kak ada pertanyaan untuk kak Evan? Kau mohon maaf nih ini aku kurang sedikit mendengar ya Karena mungkin Ada gangguan ya teman-teman ya Iya Kak Evan bisa mendengar gak kak? Kurang kedengeran sih Kurang kedengeran ya Tata bisa tolong didekatkan aja mikrofonnya Karena kecil banget ya suaranya Terima kasih kak Sudah kedengeran ya? Ya boleh nih Sudah lumayan Ini aku izin tanya sama kak Evan Gimana sih Menawarkan atau membuat Persode kita Kompetisi yang disini sama Biar situ kak Biar situ kerasinya itu Stay sama kondisi kita sajikan kak Apabila kan Jadi kan Sendiri kan mampu Kita berbeda Dan disini Kita berbeda Sepertinya masih belum bisa terdengar ya kak Agak keresek-keresek gitu kak Dari mikrofonnya Mungkin Papa bisa Tolong di sini aja ya Ditulis di kolom chat ya Kita bakal bacain aja di kolom chat ya kak ya Jadi teman-teman Agak ini ya Sepertinya Kalau aku pilih di kolom chat aja gimana kak? Karena mungkin Banyak yang terkendala dengan mikrofonnya kak ya Kita pilih di kolom chat Teman-teman tadi sudah banyak juga ya Yang Memberikan pertanyaan di kolom chat Nah Ada dari Pande Purnami ya Pande Purnami Kita langsung aja bacain kak ya kak ya kak ya Pertanyaannya boleh silakan Oke pertanyaannya nih kak Apa sih kak tips dan trik dari psikologi marketing? Mungkin bisa dijelaskan Terima kasih kak Oke ini langsung jawab aja berarti ya Boleh Oke Makasih Buat kak Pande Purnami Dari Bali ya ini berarti Tips buat psikologi marketing sebetulnya Kalau bicara soal Satu bidang pasti banyak ya Oke gitu Jadi pertanyaannya mungkin ini sangat general sekali Tapi yang jelas kalau untuk marketing Dalam berbisnis gitu Teman-teman harus ketahui aja ya ini Tips dan triknya adalah untuk ketahui target market gitu Dan perilakunya Psikologi kan ilmu yang belajar soal perilaku gitu Jadi teman-teman kalau misalnya pengen berbisnis Jangan sampai lupa Harus tahu marketnya siapa Dan kalau bisa spesifik gitu Satu persen sendiri marketnya memang 18 sampai 24 tahun Kita spesifik di kota-kota besar biasanya Gitu Jadi kita memang cari tahu perilaku-perilaku orang-orang ya di kota-kota besar Di umur segitu gitu Nah buat teman-teman yang bikin bisnis jangan sampai nanti target marketnya kayak Terlalu luas gitu Misalnya umur 5 sampai 20 gitu Nah itu perilakunya aja udah beda-beda Dari 5 sampai 10 10 sampai 15 gitu 15 sampai 20 Dari umur aja udah beda Belum lagi nanti dibedakan berdasarkan kota Berdasarkan tingkat sosial ekonomi gitu Itu beda jauh sih Jadi yang kalau berbicara psikologi dari marketing Ya teman-teman mesti tahu psikologi target marketnya teman-teman itu Baru nanti semuanya akan menyesuaikan Jadi kalau di satu persen kan warnanya misalnya kita ada warna putih dan hitam gitu ya Desain kita cukup pragmatis Nggak banyak beban visual dan lain sebagainya gitu ya Itu sebenarnya disesuaikan sama Gen Z sekarang yang memang Kebanyakan akun-akun yang viral dan lain sebagainya itu biasanya nggak ribet gitu Ya udah poster terus atau gambar terus tulisan gitu Nah itu yang kita lakukan juga Tapi beda mungkin kalau bapak-bapak gitu ya Bapak-bapak ibu-ibu mungkin bisa jadi warnanya yang sedikit ngejreng gitu Jadi teman-teman kalau ngeliat brosur di jalan Terus ngeliatnya ini jelek banget gitu Mungkin bisa jadi jelek buat teman-teman sih gitu Karena teman-teman mungkin bukan target marketnya Tapi buat bapak-bapak ibu-ibu tulisan yang ngejreng seperti itu gitu ya Yang kita GNS nggak rilet Adalah psikologi marketing gitu sih Jadi jangan heran kalau misalnya poster-poster baliko-baliko gitu Itu kadang ini apaan sih gitu Nah mungkin bisa jadi teman-teman bukan target marketnya Jadi teman-teman perhatikan aja psikologi marketing tuh Lihat siapa targetnya Baru sesuaikan gitu Nanti bagus atau jeleknya akan tergantung pada target marketnya gitu Yang kita anggap jelek atau bagus Bisa jadi belum tentu dianggap jelek atau bagus oleh market yang lain Gitu sih ya Baik Untuk Kak Pandey sudah terjawab ya Kak ya Pertanyaan dari Kak Pandey mengenai strategi psikologis marketing Sudah terjawab oleh Kak Ivandi ya Oke buat Kak Kak siapa tadi aku lupa nih Kak Pandey ya Kak Pandey tolong menghubungi ke Pandey Tia ya untuk teknis pengiriman hadiahnya Kak Ivandi berhubung sesi tanya jawabnya sudah habis nih Kak Dan banyak banget pertanyaan yang masih ada di chat Zoom Ini kita enak nih gimana nih Kak Mau mereka nanti tanya langsung ke Kak Ivandi lewat Instagram atau gimana enaknya Kak Boleh boleh kalau mau via Instagram boleh sih Boleh tuh teman-teman udah dapet izin dari Kak Evan Dan kalau misalkan teman-teman mau pertanyaannya dijawab sama Kak Evan Boleh langsung chat DM ke Instagramnya Kak Evan ya teman-teman ya Siap Dan ini juga Kak kalau misalkan kita nih kan tadi aku denger 1% bisa Kita bisa konsul nih Kak Evan lewat 1% Atau bisa dimentorin sama Kak Evan lewat 1% Itu caranya gimana tuh Kak? Biar misalnya kita berdua nih pengen dimentorin nih sama Kak Evan Bagaimana? Jadi buat teman-teman paling kalau misalnya masih bingung kan produk di 1% itu banyak Kita teman-teman pergi aja ke 1%.net Terus lakuin aja tes ekologi gratis disana Jadi banyak misalnya MBTI kayak gitu-gitu Tapi kalau buat nentuin produk Atau nentuin tadi life skills teman-teman tuh udah sejauh mana Nah itu ada gratis kok level 1 sampai level 4 itu ada tesnya Jadi teman-teman bisa tahu oh ternyata saya masih jelek disini Nah nanti teman-teman bisa mengambil keputusan apakah butuh beli dari 1% atau enggak gitu ya Bebas sih tapi nanti teman-teman bisa lihat dari tes ekologinya aja dulu gratis Nanti juga bisa lihat butuh konsultasi kesehatan mental atau enggak gitu Tapi kalau memang pengen nyoba-nyoba aja yaudah bisa pilih 1%.net Langsung klik daftar sekarang itu nanti langsung bisa konsultasi gitu sih Mungkin kurang lebih seperti itu ya caranya Oke jadi buat teman-teman nih yang mau uji coba dulu nih Ngeliat dulu nih di tahap mana ya kita bisa uji coba dulu tadi di 1%.net Betul banget Kita coba ya nanti ya Harus banget sih Kak Ifandi berhubung acaranya Sebelumnya kami dari pihak Panitia ingin menyampaikan sedikit apresiasi untuk Kak Ifandi Mohon diterima ya Kak ya Untuk teman-teman Panitia silahkan disiapkan Baik Ada sertifikat dan plakat yang kami sediakan untuk Kak Ifandi Kepada Ibu Doktor Rati Kuspita Sari selaku Dekan Fakultas Bisnis Institute Bisnis dan Informatika Kesatuan Kami persilahkan untuk memberikan sertifikat dan plakat kepada Kak Ifandi selaku pematerai pertama pada webinar hari ini Baik Halo Ibu Rati Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih untuk Kak Ifandi Atas perkenannya menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa dan juga peserta webinar lainnya Berikut adalah apresiasi dari kami Semoga berkenan dan Kapan-kapan bisa diundang lagi Terima kasih Kak Terima kasih Bu Untuk Ibu Rati dan Kak Evan kita sesi dokumentasi dulu ya Bu Teman-teman Panitia sudah siap? Siap Oke dalam hitungan ketiga ya Bu Siap Satu Dua Tiga Baik 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 Terima kasih banyak Ibu Rati Terima kasih 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 Kalian Terima kasih Terima kasih Baik teman-teman Tadi gimana nih Udah lihat kan video healing Tempat healing nih Lobica Jahil Betul Nah temen-temen kalo mau tau ini tuh tempat wisata baru loh Tepat yang di Megaman dung Dan kita pergi tadi ada di video temen-temen sadar gak? Betul Kat kita udah kesana loh temen-temen Tempat yang paling menarik ya Menurut aku Tematest selalu mendatangi tempat itu ada kafe air kita minum atau makan dimana kita langsung merasakan sensasi di bawah sungai langsung bukan di tengah sungai biasa ada di klip ya betul dan sungainya jernih banget teman-teman bukan berarti kita tenggelam ya teman-teman enggak enggak tenggelam kita dan yang paling menarik lagi spot fotonya Oh bagus-bagus banget banget iya tadi teman-teman kalau dia ada spot foto yang dimana filmnya langsung menuju pegunungan itu keren banget teman-teman boleh banget untuk merefleksikan diri teman-teman ke situ dan yang terakhir yang paling menarik juga vila airnya Oh apa tuh teh jadi vila bentuk jadi lebih aja ini ada dua tipe vila tapi paling menarik ini vila airnya menurutku karena vila air ini langsung menuju ke sungai pemandangannya sungai jernih tadi teman-teman jadi bangun tidur refresh banget ya teh betul banget kalau menurut aku sih ya teh yang paling menarik itu dilugi aja ada kebun kopinya teh Nah kita bisa lihat-lihat kita bisa belajar juga tentang kopi habis itu biji kopinya diolah langsung menjadi kopi yang dikakainya iya betul teh dan teman-teman juga nih anak-anak buddha bisa anak-anak cowok nih sekarang yang self-healingnya tuh bukan foto ya anak cowok yang inginnya apa sih camping betul jangan lupa juga di wihaja tuh serba komplit ada campgroundnya jadi bisa nih kita buat apa ya kita healing-healing outdoor lah gitu habis kita makan di cafe air terus kita nginom kalau gak mau dipila ya udah campground ya bagus banget ya teh bagus banget keren banget jadi teman-teman jangan lupa kalau mau informasinya lebih lanjut silahkan cek di Instagram at wihaja.heal betul banget itu kalian seran banget temen-temen aku rekomendasiin banget sih tempat healing di Bogor betul banget setelah kita tadi mendengarkan pemaparan dari kak Evan kita mau kemana nih sekarang nih mau kemana arah acaranya karena kita udah dipupuk nih sama mindset ya kan dengan mindful dan sudah yang tadi Kak Evan baparkan ya betul gimana kalau kita masuk ke sesi kedua sesi kedua tentang apa tuh tema apa kira-kira sesi kedua itu kalau tadi kan udah tentang mindset your mind to be a successful entrepreneur kalau sekarang lemanya itu start your experience to be a young entrepreneur and who innovate the future jadi maksudnya apa sih teman-teman jadi gini kenapa kita sengaja mengundang ke materi ini karena kita ingin belajar lebih dari pengalaman-pengalaman beliau yang pastinya pengalaman-pengalaman itu keren banget ya pasti beliau telah melalui lika-lipu masalah-masalah di bidang bisnisnya sampai bisnisnya sekarang menjadi besar teman-teman dan yang paling penting nih teman-teman tau gak sih proyek barunya beliau nih proyek besarnya beliau apa tuh? Kalian tuh sirkuit mandalika deh yang kemarin MotoGP itu teh? sirkuit internasional loh wow tau gak? tau dong nah beliau ini pemegang proyek besar sirkuit mandalika juga teman-teman keren banget ya gimana ya teman-teman tau sebelumnya sirkuit mandalika tuh gersang banget ya teman-teman iya betul aku juga bingung sampai kayak ini bisa gak ya dibangun kok bisa iya iya kok bisa ya seoptimis ini sirkuitnya bisa jadi sumbun iya tapi ternyata dengan hasil produk dari beliau sirkuit mandalika bisa menjadi seperti sekarang ini berarti dari bisnis bisa merambah ke arsitektur juga ya? betul bang jadi teman-teman setelah tadi di setup nih mainnya sama Kak Ipandi sekarang kita langsung meluncur bagaimana sih cara kita mengelola bisnis kita dengan baik walaupun bisnis kita tuh tidak terlalu banyak informasinya tapi kok bisa sih dapet proyek besar seperti itu iya betul kalau selesai ya dengan bangga teman-teman kita hadirkan siapa teman-teman? Pak Genta Hariang Banga CEO PT GERD Green Earth Indonesia Halo Pak Genta Assalamualaikum kenitnya boleh dibantu? ya sudah keluar suaranya sudah Pak ya Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik selamat pagi teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Ibu Rati sekaligus kakak Ipar saya iya gimana Mbak silahkan iya Pak Genta sudah sarapan ya Bapak pasti ya sudah apa? sudah sarapan Bapak oh udah udah saya udah sarapan sama anak istri udah nonton BBC udah iya lah lengkap ya Pak Genta sudah siap iya betul iya Pak sepertinya Bapak sudah siap juga ya untuk memanfaatkan materi Bagaimana kalau kita langsung mulai saja nih Pak iya boleh langsung mulai aja boleh untuk pemateri kedua kita Bapak Genta dengan tema Start your experience to be a young entrepreneur who inovates the future kepada Bapak Genta kami persilahkan sudah keluar belum? sudah Pak sudah ya oke oke kita mulai teman-teman sekalian jadi saya disini diundang oleh Panitia untuk untuk sharing ya sharing tentang ya pengalaman-pengalaman saya di perjalanan-perjalanan saya menjadi seorang pengusaha gitu disini saya tidak akan membahas teori-teori gitu karena saya ingin sharing apa yang saya alami ya apa yang saya alami dari waktu muda sampai saat ini jadi apabila nanti ada yang berhubungan dengan teori atau tidak berhubungan dengan teori ini adalah pengalaman dari saya oke Mbak ini kok nggak bisa ya sebentar Bapak untuk teman-teman Panitia bisa tolong dibantu ini biasanya saya bisa di-next tapi nggak bisa di-next ini ya operator sebentar Bapak sedang diurus oke oke nah ini keluar ada tulisan apa mengapa saya ingin menjadi pengusaha nah ini mengapa saya ingin menjadi pengusaha nah ini mengapa saya ingin menjadi pengusaha jadi pengusaha. Jadi ini adalah pemikiran saya. Mbak, sekarang nggak bisa di next lagi nih, Mbak? Masih belum bisa ya, Pak, di next? Oh, bisa, bisa. Sekarang bisa. Iya. Sudah? Keluarkan? Iya, Bapak, keluar. Jadi ini pemikiran saya, teman-teman sekalian, pada saat saya usia kira-kira 20 tahunan, gitu ya. Jadi saya ingin, ini adalah pemikiran saya ya, pemikiran saya. Jadi saya ingin menjadi pengusaha pada saat itu, di umur saya yang 20 tahunan, karena yang pertama ini saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Jadi saya ingin pada saat itu saya, bagaimana nih caranya saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Jadi saya berpikir bahwa, kalau dulu, kalau kita melihat film-film, kayaknya pengusaha-pengusaha muda tuh gimana, wah gitu kan, kayaknya dibanggain mengatakan orang tua. Jadi itu salah satu pemikiran saya, kenapa saya ingin menjadi pengusaha. Lalu yang berikutnya, kenapa alasan saya ingin menjadi pengusaha? Karena kelak nanti saya ingin mempunyai waktu luang. Mempunyai waktu yang lebih banyak bersama keluarga saya. Walaupun pada saat itu, saya belum menikah ya, di umur 20 tahunan. Tapi saya udah punya pemikiran bahwa nanti ke depan saya pengen hidup ini bukan hanya sekedar bekerja, nyari uang, bekerja, nyari uang gitu. Tapi saya ingin mempunyai banyak waktu untuk orang tua saya, terutama dan anak dan istri saya, seperti itu. Lalu pemikiran saya yang berikutnya, saya ingin bisa membantu banyak orang. Tentunya ya, semua orang juga pasti ya, pengen bermanfaat untuk orang lain, pengen bisa banyak membantu orang. Lalu saya ingin memiliki kebebasan waktu juga dalam bekerja. Dan yang paling benar-benar membuat saya ingin menjadi pengusaha adalah didikan keras dari orang tua, bahwa saya tidak boleh memakai fasilitas yang dimiliki orang tua untuk kepentingan pribadi. Nah, ini maksudnya apa? Jadi dulu tuh, saya diajarin nyetir mobil dari SMP. Dari SMP saya udah diajarin nyetir oleh bapak saya. Jadi saya dari SMP tuh udah bisa nyetir mobil. Tapi SMP, SMA, sampai kuliah, saya tidak boleh pinjem mobil orang tua saya. Lalu saya pernah protes tuh loh, kenapa saya diajarin nyetir dari SMP, tapi saya tidak boleh pinjem mobil untuk main sama teman-teman, untuk pacaran mungkin seperti itu. Nah, tahap kandang kata orang tua saya, kalau kamu, ini adalah harta mama papa, fasilitas mama papa. Kalau kamu pengen bawa mobil, kamu harus bisa beli mobil sendiri. Jangan pakai fasilitas mama papa. Saya nanya, lalu kenapa saya diajarkan nyetir? Nah, itu untuk ngantar-ngantar ibu saya ke pasar, ke supermarket, ngantar bapak saya, seperti itu. Nah, dari situ saya makin kuat ingin jadi pengusaha, karena bayangan saya, kalau jadi pengusaha tuh pasti insya Allah bisa membeli kendaraan. Gitu. Oke, berikutnya. Ini keluar ya mbak ya? Sekarang keluar ya? Mbak? Iya, keluar bapak. Keluar ya? Keluar ya, kalau nggak aku kan. Nah, sekarang akhirnya saya berpikir, usaha dalam bidang apa? Usaha dalam bidang apa saya ingin menjadi pengusaha ini? Lalu saya memilih bidang usaha, environmental, apabila sekarang dikenalnya ya, bisa dibilang juga bioentrepreneur ya. Nah, lalu dengan skupnya, karena bidang environmental dan bioentrepreneur ini sangat luas, jadi skupnya saya ambil di bidang land rehabilitation specialist, untuk bundahnya bisa dibilang rehabilitasi lahan marginal atau lahan kritis, dan regreening, regreening atau penghijauan. Nah, mengapa saya mengambil usaha di bidang ini? Karena kita harus tahu dong, apa motivasinya gitu. Agar kita lebih semangat dalam bekerja, agar kita lebih semangat dalam usaha ini, kita perlu tahu apa motivasinya. Nah, saya akan tampilkan video singkat sedikit. Ya mbak ya? Jadi, ini adalah salah satu video yang mengetuk hati saya, mengapa saya menjadi pengusaha di bidang environmental ini, di bidang penghijauan ini. Jadi, mudah-mudahan ini mengetuk sekali hati saya, mudah-mudahan hari ini bisa mengetuk hati teman-teman sekalian. Bisa saya putriin ya mbak ya? Ya, boleh bapak silahkan. Ya, ini dia videonya. Singkat, mohon kita sama-sama nonton sebentar video ini. Videonya keluar kan mbak? Keluar bapak. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penanaman hutan kembali dengan menanam tanaman. Nah, teman-teman sekalian inilah hutan Tropical Rain Forest, hutan hujan tropika. Ini hutan dari dulu seperti ini, sudah diciptakan oleh Allah seperti ini. Dan hutan ini banyak sekali fungsinya. Fungsi hutan ini sebagai habitat tumbuhan hewan, penyokong biodiversiti, penyerap CO2 dan penghasil O2, dan lain-lain. Nah, inilah hutan yang sangat berfungsi sekali untuk bumi kita ini. Tapi teman-teman sekian, mau nggak mau, suka nggak suka, di dalam hutan ini terdapat sumber daya alam. Sumber daya alam yang juga bermanfaat buat manusia, buat pembangunan. Kita sering dengan adanya aktivitas pertambangan. Jadi di bawah hutan-hutan ini ada tambang, ada emas, ada nikel, ada batu bara, ada minyak, dan lain-lainnya. Jadi otomatis ya hutan ini harus ditebang, dan bukan hanya ditebang saja, tapi dikeruk untuk diambil sumber daya alamnya. Nah, ini sedikit informasi buat teman-teman sekalian. Jadi pernah dilakukan satu penelitian oleh salah satu profesor di luar negeri. Jadi apabila kita menebang satu pohon ini saja, menebang satu pohon yang besar ini saja, maka di pohon ini terdapat 24 jenis makhluk hidup. Jadi di pohon ini ada 24 jenis makhluk hidup yang menumpang hidup di pohon ini. Yang mereka ini, 24 jenis makhluk hidup ini, hanya bisa hidup apabila pohon ini akarnya menempel ke tanah. Apabila pohon ini ditebang, akarnya dicabut, maka ke-24 makhluk hidup ini akan mati. Makanya kita sekarang jangan asal main cabut tanaman. Di pinggir jalan kadang tangan kita suka iseng main cabut tanaman saja, karena ada makhluk hidup lain yang menumpang hidup di situ. Yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi apabila kita teliti pakai mikroskop, karena sangat kecil sekali, itu bisa terlihat. Bisa bayangkan apabila kita membongkar hutan berhektare-hektare, berapa jumlah makhluk hidup yang hilang dari situ. Dan juga bukan hanya itu saja, pada saat di dalam sebuah hutan ada aktivitas pertambangan dan lainnya, maka jenis-jenis hewan-hewan seperti ini pun akan hilang. Sedangkan mereka juga punya hak untuk hidup seperti kita. Nah, ini adalah degraded land, lahan-lahan bekas aktivitas pertambangan. Bahwa tadinya ada pohonnya, tadinya hutan, tapi aktivitas pertambangan di situ karena diperlukan untuk diambil batu baraknya, diperlukan untuk diambil nikelnya, diperlukan untuk diambil minyaknya, maka akan seperti ini. Bukan hanya tanaman saja yang hilang, bukan hanya pohonnya saja yang hilang, tapi tanahnya pun sudah menjadi degraded, marginal. Jadi terbuka, vegetasinya hilang, topsoilnya hilang, subsoilnya juga hilang. Jadi bukan hanya topsoil saja, tapi subsoilnya juga hilang. Bahkan subsoilnya juga sudah hilang. Sehingga si tanah ini menjadi degraded, menjadi marginal, akan sukar apabila langsung ditumbuhkan oleh tumbuhan tanaman. Dan dengan tidak ada vegetasi seperti ini, tidak ada pepohonan seperti ini, apabila terjadi hujan, mudah sekali untuk longsor. Jadi inilah salah satu yang memotivasi saya bahwa saya ingin sekali mempunyai usaha di bidang land rehabilitation dan re-greening ini, atau rehabilitasi lahan marginal dan penghijauan ini. Setelah saya mempunyai pemikiran seperti itu, akhirnya saya berpikir bagaimana someday, suatu saat nanti, saya bisa jadi pengusaha, saya bisa bermanfaat untuk alam. Sedangkan saat ini diri saya masih seorang mahasiswa. Saya mulai terketuk itu kurang kira-kira tingkat 2. Pada saat saya masih kuliah, di tingkat 2 saya mulai terketuk. Bagaimana saya supaya saya bisa menyiapkan diri saya untuk menjadi pengusaha nanti kelak di bidang land rehabilitation ini. Lalu saya berpikir, sedangkan saya seorang mahasiswa, saya tidak punya basic apa-apa, saya juga tidak punya modal. Akhirnya saya memutuskan untuk menjalani proses, yaitu saya memutuskan untuk berakit-rakit kahulu bersenang kemudian. Maksudnya apa berakit-rakit kahulu bersenang kemudian? Jadi pada saat saya mahasiswa itu, waktu liburkan saya, saya pakai untuk sesuatu yang bisa bermanfaat untuk rencana masa depan saya nanti pada saat saya ingin menjadi pengusaha. Jadi pada saat kuliah itu, saya kesana-kesini mencari pekerjaan yang kira-kesini untuk menawar bawasan saya, untuk menambah pengalaman saya. Dan akhirnya saya mulai bertanya kepada orang tua saya, bertanya kepada teman-teman orang tua saya, saya minta pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan penghijauan. Nah, akhirnya Alhamdulillah saya dapat pekerjaan itu, jadi saya bisa mengisi waktu liburan saya pada saat saya masih kuliah dengan pekerja, dengan niat untuk mencari pengalaman. Inilah pekerjaan pertama saya, jadi waktu itu saya kaget. Pada saat saya ingin, saya kira waktu itu pekerjaan yang saya akan dapat itu ya posisinya apa gitu ya. Tapi saya menyadari bahwa pada saat itu saya masih mahasiswa. Dan inilah pekerjaan yang ada pada saat itu. Jadi saya waktu itu bekerja di salah satu perusahaan tambang menjadi labor, jadi menjadi buruh lah bahasanya sekarang. Jadi kerjaannya tuh ngangkat-ngangkat seperti ini, bisa lihat, ngangkat-ngangkat pasir, udah gitu nanam-nanaman tanaman-tanaman ini. Pokoknya semua banyak yang berhubungan dengan fisik lah. Tapi karena dari awal saya niatnya bukan mencari uang, tapi niat saya bekerja itu bukan mencari uang, tapi untuk mencari pengalaman. Saya niat untuk mencari pengalaman, saya niat untuk mencari ilmu, dan saya juga niat untuk mencari, membuka channel. Jadi keuntungannya menjadi mahasiswa pada saat itu, walaupun kita seorang labor seperti ini, tapi kita kayak anak bawang. Jadi mahasiswa tuh kayak anak bawang, jadi supervisor, manager-manager tuh terbuka kepada kita. Sharing, memberikan ilmunya kepada kita. Jadi walaupun saya di sini dibayar sangat kecil, walaupun saya menjadi labor gini, banyak kerjaan fisiknya, tapi di sini saya banyak mendapat pengalaman. Dulu teman-teman saya bilang, ngapain liburan pakai buat kerja? Udah gitu, lu kan kulihat istri sakti, masa kerjaannya seperti ini? Nah, saya nggak peduli tuh omongan-omongan seperti itu. Yang jelas, saya pengen berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemulian. Jadi tanpa mengganggu kuliah saya, kegiatan kuliah saya, saya menggunakan waktu masa liburan saya untuk mencari pengalaman kerja. Nah, saya berkeliling mana-mana, sampai ke Papua, ke Merauke, apa saja saya pelajari. Segala ilmu yang berhubungan dengan tumbuhan, segala ilmu yang berhubungan dengan hutan, segala ilmu yang berhubungan dengan bagaimana cara memperbaiki tanah, segala yang berhubungan dengan bagaimana caranya untuk memperbaiki alam ini, itu semua saya pelajari. Saya pelajari, saya gali, lalu saya terus berkecimpung di dunia itu agar saya memiliki banyak pengalaman. Pada saat itu saya turunkan gengsi saya, saya tidak memikirkan gengsi, yang penting apapun posisi saya di tempat bekerja itu, walaupun tingkat paling bawah pun, yang penting saya bisa mendapatkan ilmu, saya bisa mendapatkan pengalaman kerja di sana. Nah, bisa dilihat di sini, ini saya lagi bawa-bawa barang, kalau bos-bos waktu di lokasi ini, mereka pada naik helikopter, pada pakai mobil, tapi kalau kita pakai kapal GTK ini, yang jalannya pun tidak bisa pakai sepatu, karena di sininya lumpur seperti ini. Tapi inilah fase-fase yang saya lewati. Karena dari awal kita punya niat untuk menjadi pengusaha, di sinilah singkat cerita dari pengalaman bekerja saya selama mahasiswa itu, singkat cerita ini juga saya masih mahasiswa, Allah merespon kepada saya. Jadi Allah menjawab doa-doa saya. Nah ini saya lagi waktu liburan juga, jadi saya waktu itu tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang ke luar daerah, saya akhirnya bekerja kepada salah satu orang kaya di Sentul. Jadi orang beliau ini punya lahan, yang beliau minta bagaimana lahan ini itu bisa dimanfaatin untuk pertanian organik, untuk ditanemin cabai, tanemin tomat, dan lain-lain. Saya, walaupun kerjaannya nyangkul-nyangkul, saya menurunkan gengsi saya, saya tidak malu. Dari masa muda saya, yang penting saya mendapatkan pengalaman. Dalam kegiatan ini. Jadi saya di sini nyangkul sendiri, saya nanam-nanam tumbuhannya sendiri, dibantulah dengan beberapa orang teman-teman saya juga. Tapi kenapa saya bilang pada saat momen ini, Allah merespon, Allah menjawab doa saya, karena tiba-tiba saya lagi nyangkul seperti ini, ada seorang bapak-bapak lewat, dan turun pada saat itu melihat saya lagi nyangkul seperti ini. Lalu beliau mengatakan, Anda bekerja di sini? Iya, saya lagi libur kuliah, saya bekerja di sini. Anda mahasiswa? Iya, saya mahasiswa. Saya mahasiswa trisakti, jurusan teknik lingkungan. Lalu singkat cerita, beliau mengatakan, mau nggak Anda, adik saya training, itu secara training, tidak harus bayar, tapi dengan catatan, setelah adik ini di training sama saya, adik harus mengaplikasikan apa yang telah saya trainingkan. Lalu saya bilang kepada video, tapi saya lagi kerja, adik ini saya tidak bisa. Kamu liburnya kapan? Sabtu minggu saya libur. Akhirnya saya setiap Sabtu minggu di training oleh bapak-bapak tersebut, namanya, saya memanggil dia Mr. Chen, biar gampang Mr. Chen, karena sedikit-sedikit seperti Cina gitu, Mr. Chen, akhirnya saya di training sama beliau. Nah, apa yang di trainingkan? Nah, Masya Allah, di trainingkan itu adalah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kegiatan rehabilitasi lahan dan kegiatan penghijauan. Nah, inilah yang di trainingkan oleh beliau. Nah, jadi saya di training bagaimana menciptakan produk yang bernama bioorganic aktif. Bioorganic aktif. Nah, tapi dia juga mengatakan bahwa saya akan melatih Anda untuk membuat produk-produk ini, tapi Anda tidak boleh membuat produk yang percis dengan produk yang saya ajarkan. Anda harus bisa memodifikasi menjadi yang lebih bagus. Jadi, saya diajarkan untuk membuat produk ini. Jadi, produk bioorganic aktif teknologi ini, singkatnya, produknya berupa padatan dan cairan. Kalau membahas masalah ini, akan panjang. Jadi, ini tidak akan kita bahas, tapi inilah yang diajarkan oleh guru saya itu untuk menciptakan suatu produk. produknya itu, Alhamdulillahnya, dibuat oleh bahan-bahan yang ada di alam. Bahkan, bahan-bahan tersebut adalah buangan-buangan. Jadi, limbah. Bahan-bahan tersebut adalah limbah yang sudah disiapkan di alam yang malah kalau kita ambil, kita tuh malah disenangin orang. Karena itu yang tadinya menjadi buangan sampah dan lain-lainnya, nah ini kita ambil, kita manfaatkan. Seperti bisa lihat disini, ada serasa, ada rumput-rumput kering buangan, ada jerami yang sudah dibuang, ada serbuk gergaji, ada kotoran-kotoran hewan, ini ada kayambang, ini yang kalau misalnya, di mana? Suka nutupin sungai, atau nutupin danau. Ini ada eceng gondok yang kalau misalnya, yang biasanya orang tuh bingung gitu bagaimana mengatasi eceng gondok, karena biasanya danau tuh jadi ketutup semua. Walaupun sudah dibuang, ada lagi, ada lagi, tapi ini sudah disiapkan semuanya di alam yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi satu produk. Nah, akhirnya setelah saya di training sama guru saya ini, akhirnya saya memutuskan untuk memproduksi produk-produk tersebut. Nah, karena saya sudah dapatlah sedikit uang pada saat saya bekerja itu, jadi saya ada sedikit modal yang bisa saya kumpulkan untuk memproduksi ini semua. Jadi, dulu tuh walaupun bayaran-bayaran saya kecil pada saat saya bekerja itu, tetapi prinsip saya pada saat itu adalah berapapun uang yang saya dapat, setengahnya itu harus saya kasih ke orang tua saya supaya lebih berkah. Dan Masya Allahnya, semakin banyak saya berikan kepada orang tua saja, semakin malah ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang berikutnya. Sehingga saya bisa mengumpulkan modal sedikit-sedikit, bisa memproduksi seperti ini. Ini produk yang padatnya, ini produk yang cairnya. Nah, ini juga saya minjem nih, karena dulu juga modal saya terbatas, jadi jirigen-jirigen ini saya minjem nih, dari IPB saya pinjam, saya coba buat produk-produk ini. Nah, setelah jadi produk ini, kita mikirkan bagaimana caranya produk ini bisa diaplikasikan. Nah, ingat waktu kemarin itu, waktu tadi di selesai awal saya lagi ngangkat-ngangkat pasir, saya pernah bekerja di situ sebagai seorang labor. Nah, saya melihat suatu potensi di sana, dan ini adalah lahan bekas tambang. Jadi, pasir seperti ini, jadi kalau misalnya ditanam, tanaman di sini tidak akan bisa tumbuh, karena ini udah beda, bukan tanah. Bisa dilihat kalau tanah kan warna coklat, warna kehitam-hitaman, subur. Nah, kalau ini hanya pasir saja. Pasir saja gitu. Dan ini panas sekali, jadi kalau misalnya kita nanam biji di sini, bijinya itu akan terbakar gitu. Bijinya akan panas, tidak akan mau tumbuh gitu. Karena ini pasir. Akhirnya saya coba, produk-produk yang saya produksi tadi itu, yang berfungsi sebagai pembenah tanah itu, di tanah berpasir seperti ini. Dan Alhamdulillah, setelah dicoba seperti ini, Alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk mencoba seperti ini, dan Alhamdulillahnya atas sejian Allah, bahwa tanamannya tumbuh. Tanamannya tumbuh, sehingga di lahan-lahan yang berpasir ini, ternyata bisa ditumbuhkan oleh tumbuhan. Yang penting kita tahu bagaimana caranya, bagaimana ilmunya, bagaimana kita mengakalinya, agar tanaman-tanaman itu bisa tumbuh seperti ini. Oke, kalau misalnya, saya tidak akan mencerita bagaimana teknik, aplikasinya, metodenya, dan lainnya, karena nanti akan sangat panjang. Jadi ini untuk menunjukkan saja, bahwa produk saya diaplikasikan, ternyata Alhamdulillah, atas sejian Allah, tanamannya tumbuh. Nah, singkat cerita, setelah melewati berbagai macam perjalanan, saya akhirnya ingat pesan guru saya, bahwa semua ilmu yang kita dapat, harus kita turunkan, harus kita share, harus kita share kepada orang lain, agar orang lain itu mendapatkan manfaat yang sama seperti kita mendapatkan manfaatnya. Ini saya lagi bersama seorang manajer salah satu perusahaan tambang di Indonesia, jadi beliau sangat support sekali kepada anak-anak muda seperti saya pada saat itu. Ini saya masih kuliah juga, ini saya masih kuliah, dan akhirnya saya diminta untuk memberikan training, training community development, atau bahasa saat sekarang yang teman-teman adik-adik sekalian tahu itu CSR, corporate social responsibility, jadi saya diminta untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar tambang. Nah, saya akhirnya buat pelatihan dengan bernama pelatihan bioorganik, saya latih masyarakat-masyarakat bapak-bapak, kakek-kakek yang udah pada tua-tua seperti ini, jadi mereka adalah masyarakat yang tinggal di sekitar areal pertambangan situ, dan mereka rata-rata profesinya berkebun, bertani. Nah, saya melatih mereka bagaimana memanfaatkan bimbah-bimbah yang ada di sekitar daerah mereka itu untuk dijadikan suatu produk yang produknya itu bisa dipakai untuk kegiatan bertani mereka, untuk bertani berkebun mereka, agar nanti hasil perkebunannya itu meningkat hasil panennya. Dan Alhamdulillah juga di sini, saya pada saat itu lagi mau skripsi, saya diberi kesempatan oleh park manager ini untuk melakukan skripsi saya di situ, penelitian saya di lokasi beliau ini. Bahkan saya diberikan challenge. Nah, saya diberikan challenge. Jadi ini adalah, udah habis ada aktivitas pertambangan di sini, jadi keadaannya seperti ini, tadinya hutan, ini tadinya hutan, nah sekarang keadaannya seperti ini, sangat gersang, sangat marginal, sulit sekali tanaman tumbuh di sini selama 12 tahun keadaannya seperti ini. Sudah mulai, sudah dicoba beberapa cara bagaimana ini tanaman-tanaman ini ditanam, tapi tidak mau tumbuh. Selalu mati lagi, mati lagi. Lalu saya diberikan challenge oleh beliau, sekaligus saya melakukan skripsi saya di sini, nah apabila saya bisa nggak untuk menghijaukan ini, menghijaukan ini. Akhirnya saya bismillah insya Allah, dengan bimbingan dari guru-guru saya juga, saya berkosa banyak berkonsultasi dengan guru-guru saya, akhirnya saya coba untuk mengaplikasikan metode dan produk-produk saya di lahan marginal ini. Alhamdulillah teman-teman sekalian atas izin Allah dalam waktu 9 bulan yang tadinya kita lihat gersang, sekarang sudah hijau seperti ini. Sekarang sudah hijau seperti ini. Nah, ini semua bukan karena saya, tapi ini semua ini juga lewat bantuan alam, bantuan binatang-binatang juga bisa seperti ini. Jadi pada saat saya, kenapa bisa, kok bisa sangat cepat yang tadinya gersang sebidah waktu 9 bulan bisa hijau seperti ini. Nah, karena saya dibantu oleh serangga, dibantu oleh burung, dibantu oleh kupu-kupu, dan lain-lain. Maksudnya bagaimana? Jadi, pada saat saya di sini melakukan pemenahan tanah, jadi tanahnya dibenah dulu agar gembur kembali, dengan berbagai macam produk yang saya buat, lalu saya memilih jenis-jenis tanaman yang pionir katalitik. Nah, apa itu maksudnya sih jenis-jenis tanaman yang pionir katalitik itu? Yaitu jenis tanaman yang merangsang tanaman lain untuk masuk. Jadi kita hanya menanam tanaman triggernya saja, yang di mana tanaman-tanaman itu disenangi oleh burung, disenangi oleh serangga, sehingga binatang-binatang itu datang ke situ, membawa biji, bijinya jatuh, tiba-tiba tumbuh seperti itu. Makanya kenapa dalam waktu 9 bulan bisa bermacam-macam tumbuhan yang tumbuh di sini? Oh, setelah saya lihat, ada burung datang bawa biji ke tanam, ada burung baru makan, biji jatuh, biji jatuh di situ. Jadi saya menanam nis tumbuhan yang pionir katalitik, yang merangsang tanaman-tanaman lain untuk masuk, sehingga alam merespon, sehingga membantu untuk menghijaukan ini dalam kurang waktu kurang lebih 9 bulan. Dan Alhamdulillah, yang tadinya tidak ada niat dibayar, ya karena ini adalah sebuah challenge, karena saya juga pada saat mengerjakan ini, saya benar-benar niat untuk pengalaman saya, saya tidak berharapkan uang pada saat itu, tapi karena beliau puas melihat hasil ini, akhirnya saya dapatlah bonus dari hasil ini, dari hasil peninggung ini. Nah, singkat cerita, berjalanlah berjana aktivisan saya selama masa kuliah ini, udah gitu, akhirnya saya udah bisa buat produk sendiri, akhirnya saya juga udah bisa menjual produk-produk tersebut. Nah, saya berpikir bagaimana usaha saya ini berkah. Usaha saya ini berkah bisa bermanfaat juga untuk orang-orang yang ada di sekitar. Lalu saya buatlah sistem bank limbah organik. Nah, apa sih maksudnya? Jadi gini, kan produk-produk yang dibuat ini memanfaatkan limbah-limbah yang terbuang. Nah, biasanya saya nyuruh orang, saya berorang untuk kumpulin-kumpulin, dan saya juga ikut terjun langsung sendiri untuk kumpulin limbah-limbah tersebut, udah gitu dibawa ke tempat kita, lalu diproses. Nah, saya udah pikir bagaimana caranya supaya ada manfaatnya juga untuk orang banyak. Nah, akhirnya saya buat sistem bank limbah organik. Nah, jadi di masyarakat-masyarakat sekitar yang ada potensi limbah organiknya, mereka tuh datang menabung sampah. Jadi, kalau misalnya orang datang ke bank menabung uang, nah, kalau ini nabung sampah. Ada yang bawa 10 karung, ada yang bawa 5 karung. Nah, udah gitu bawa sampah dicatat oleh tim saya, dicatat, setelah dicatat nanti setiap hari Jumat tuh dicairkan. Setiap hari Jumat dicairkan. Jadi, mereka senang tuh, karena lingkungan-lingkungan mereka jadi bersih. Dan anak-anak kecil nih, buat tambah-tambahan uang jajan, kakek-kakek ini buat tambah-tambahan, emak-emak ini untuk tambah-tambahan mungkin kebutuhan rumah tangganya. Jadi, ada yang bawa 2 karung, 3 karung, 10 karung, ada yang bawa juga 20 karung, kita terima. Nah, udah gitu nanti setiap minggu kita cairkan. Itu, singkat cerita seperti itu. Jadi, seperti ini. Jadi, nanti mereka datang bawa sampah, kita kumpulkan untuk menjadi bahan baku. Untuk bahan baku nanti yang akan diproses untuk menjadi suatu produk. Oke, nah. Setelah itu, berjalanlah. Alhamdulillah, usaha saya sudah mulai, singkat cerita, sudah mulai berjalan. Saya sudah bisa berjualan produk. Ya, sudah bisa produk-produk saya sudah dipakai di beberapa lokasi. Alhamdulillah. Dan hasilnya juga cukup bagus. Karena atas jenis loh. Nah, kita sebagai pengusaha pun harus memiliki banyak ide-ide kreatif, inovasi. Dan kita harus pintar melihat apa permasalahan yang ada di alam ini. Dan karena kita dari awalnya niat untuk berkontribusi terhadap alam, berniat untuk bisa dibilang apa ya. Jadi, niat kita untuk beribadah kepada alam, berkontribusi kepada alam, untuk mengurangi efek pemanasan global ini. Karena di video yang tadi kita lihat kan, bagaimana bumi ini sekarang panas. Salah satu caranya dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya. Nah, akhirnya saya melihat ada areal-areal ini di Indonesia. Sekarang lagi gencar-gencarnya, kegiatan infrastruktur, dan lain-lainnya. Jadi, otomatis bukit-bukit yang ada hutan-hutannya itu, yang ada tanaman-tanaman itu, ya harus dipangkas. Dan hasilnya seperti ini. Itu banyak lereng-lereng seperti ini. Nah, permasalahannya adalah, apabila banyak bukit-bukit lereng seperti ini, apabila terjadi hujan, maka akan mudah sekali untuk longsor. Tapi permasalahannya, karena ini miring, karena lereng ini miring, apabila kita menanam tanaman di situ, terjadi hujan, bijinya akan tercuci. Lalu, singkat cerita, saya berpikir bagaimana di luar negeri menangani HH ini. Nah, kalau di luar negeri, menangani HH ini itu dengan cara ada yang namanya hydrosiding. Jadi, dia memakai suatu alat tanki kayak tanki bensin gitu, tanki bensin gitu, udah gitu disemprotkan gitu, sebagai mobil tanki disemprotkan ke sini. Nah, tapi saya lihat kelemahannya di sana. Kelemahan di sana adalah kosnya mahal, harus punya tankinya, harus punya mobil untuk menarik tankinya, tidak bisa masuk ke segala akses, dan hanya tidak menciptakan banyak lapangan pekerjaan, karena hanya bisa dioperasikan dengan satu-dua orang. Akhirnya, Alhamdulillah, dengan berkonsultasi dengan guru-guru saya, saya buatlah satu metode yang namanya templok metode, yang metode ini dipakai untuk mengatasi erosion control. Untuk agar bagaimana agar lahan-lahan larang-larang miring seperti ini bisa dihijaukan untuk mengurangi erosi, dan juga nantinya akan balik lagi seperti hutan yang kita harapkan. Nah, singkat cerita, akhirnya ide-ide itu ada, saya mencoba untuk inovasi, saya coba trial, membuat trial dengan apa yang ada di benak saya pada saat itu. Saya membuatlah suatu metode yang dimana kalau saya jelaskan metode ini akan sangat panjang sekali. Jadi singkatnya, kalau biasanya orang nanam itu harus gali lubang tanam, masukin pupuknya, masukin bijinya, ditutup. Nah, saya membuat suatu metode yang simple, yang bisa, yang simple, yang tidak membutuhkan alat, bisa memanfaatkan sumber daya manusia, dan bisa juga dilakukan dengan efisien, yaitu ini, yang namanya templok metode. Yang dimana di dalam adonan ini, yang dipegang ini, adonan ini sudah lengkap. Ada bijinya, ada medianya, ada nutrisinya, untuk tanaman, udah gitu, ada lemnya juga, perekatnya di dalam sini, sehingga pada saat ini, dilemparkan ke lereng-lereng seperti ini, walaupun terjadi hujan, dia tidak akan tercuci. Jadi, yang tadinya, kalau misalnya orang menanam itu melakukan kegiatan, harus buat lubang tanam itu, nah, sedangkan kalau misalnya di lereng-lereng seperti ini, buat lubang tanam, yang ada malah, ongsor kan, tidak akan tidak stabil lahannya. Maka, saya buat metode gimana, dalam satu adonan ini, sudah lengkap semua, dan tinggal dilempar-lemparan saja, seperti ini, dan walaupun setelah dilempar-lemparan sendiri ini, berapa jam kemudian terjadi hujan, maka bijinya tidak akan tercuci. Nah, setelah beberapa bulan, jadilah seperti ini tumbuh, dan setelah kurang lebih 4 bulan, tumbuhlah seperti ini. gitu, tumbuhlah seperti ini. Nah, Alhamdulillah, atas izin Allah, tanaman ini tumbuh semua, sehingga pada saat terjadi hujan, dia akan berfungsi sebagai erosion control, untuk menghindari kelongsoran. Nah, akhirnya, saya ini selalu berpikir bagaimana metode saya ini bisa dipakai di mana-mana, tanpa saya harus kesana-kesini, gitu. Makanya saya sering memberikan pelatihan, memberikan training kepada orang-orang, bagaimana untuk terhadap metode ini. Jadi, walaupun sayanya di Bogor, tapi metodenya bisa ada di mana-mana. Bisa ada di aplikasi saya di mana-mana. Produk saya bisa dipakai di mana-mana. Nah, ini kita lihat lahan yang tadi, diberikan pertama, dipasang net, tapi netnya ini bukan punya saya, jadi sudah disiapkan dari sana, netnya. Sudah gitu, kita templok tanaman-tanamannya, dan sekarang menjadi tumbuh, bagus seperti ini. Sesuai fungsinya, bahwa tanaman-tanaman ini, untuk sebagai erosion control. Nah, metodenya saya akan sangat panjang, apabila saya ceritakan sekarang. Jadi, inilah untuk menunjukkan bahwa, Alhamdulillah, atas izin Allah, dengan lahan-lahan yang leringnya, seperti ini, yang lering-lahannya menjadi potensi untuk erosi, tidak sabil, longsor, diberikan net, lalu diberikan vegetasi dengan cara templok metode ini, hasilnya tanamannya tumbuh seperti ini. Nah, ini juga di salah satu bandara, di luar daerah di Indonesia, tadinya seperti ini, sangat geretan sekali, lalu kita aplikasikan, metode vegetasi templok metode ini, dan Alhamdulillah, sekarang sudah seperti ini, sudah kembali hijau, yang tadinya sangat sulit sekali nih, di lahan-lahan seperti ini, untuk menanam tanaman, gitu kan, menanam tanaman, gimana cara dibuat lubang tanam, nggak bisa di sini kan, akhirnya dengan metode ini, Alhamdulillah, tanaman tumbuh, dan alam juga support, dengan memberikan hujan, dan lain-lain, dan akhirnya, sekarang hijau seperti ini. Ini juga, ini di salah satu lokasi di luar daerah juga, nah, ini berpotensi sekali untuk longsor, Alhamdulillah, walaupun lerengnya seperti ini, kita aplikasikan metode, dengan produk-produk kita yang ada, Alhamdulillah sekarang, bisa tumbuh seperti ini. Oke, nah ini juga, kegiatan infrastruktur ya, infrastruktur sekarang lagi banyak sekali, kegiatan infrastruktur, pembuatan bendungan, pembuatan jalan tol, ya, semualah kegiatan infrastruktur, gitu, ya, mau nggak mau, ya, karena ini juga bermanfaat buat kita semua ya, pembangunan jalan tol, dan lain-lain, nah, tapi tetap saja, mereka harus memangkas, apa, memangkas bukit ya, sehingga pada saat bukit-bukit dipangkas, terjadi seperti ini, gitu kan, tapi Alhamdulillah, karena sekarang makin banyak, orang perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, maka perusahaan-perusahaan tersebut, mencari solusi, bagaimana untuk bisa, apa ini, supaya hijau, dan Alhamdulillah, mereka mau memakai metode, dan produk-produk yang saya buat ini, saya juga, bukan saya yang mengerjakan langsung di sini, karena saya dari, saya, saya lebih senang sebagai konsultan, daripada sebagai kontraktor, jadi saya mengajarkan metodenya, saya berikan juga produk-produk teknologinya, dan mereka mengikuti apa arahan saya, dan akhirnya mereka mengaplikasikan, mengaplikasikan, tapi dengan memakai metode, dan produk-produk dari saya, dan sekarang Alhamdulillah, sudah hijau seperti ini, ya, ini, nanti juga, mungkin dalam waktu dekat, tol ini akan beroperasi, yang bisa kita manfaatin juga, gitu, ya, indah, kalau yang tadinya, jadi, jangan dulu kaget, kalau misalnya melihat seperti ini, ya, Alhamdulillah, sekarang juga banyak orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, sehingga mereka bertanggung jawab, untuk mencari solusi, dan mau melakukan, mengeluarkan kos untuk metode penghijauan ini, gitu, oke, ini masalah untuk penghijauannya, nah, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar saya, dari dulu, sampai sekarang, bagaimana saya, usaha saya bisa berjalan, gitu ya, sebenarnya banyak yang dilewati, cuman, ya, ini karena waktu terbatas, singkat saja, nah, jangan biarkan bumi makin gresang, ya, jadi, mudah-mudahan, sekarang, makin banyak, orang-orang yang peduli, ya, peduli terhadap lingkungan, dan berpikir bagaimana mencari solusinya, untuk menangani masalah, masalah alam ini, oke, nah, untuk buat usaha itu, jadi, gini, saya dikasih tahu oleh guru saya, bahwa, menjadi pengusaha itu, tidak bisa instan, jadi, harus bertahap, jadi, jangan dulu kamu puas, usaha kamu tiba-tiba melejit, dalam waktu 1, 2, 3 tahun, tapi nanti turunnya juga cepat, gitu, nah, jadi, mendingan usaha pelan-pelan, naik, ngikutin proses, naik pelan-pelan, pelan-pelan, sedikit-sedikit, stabil, gitu, daripada cepat naiknya, cepat turunnya, nah, ini saya mau share, bagaimana saya mempertahankan usaha saya ini, tetap stabil dan berkelanjutan sampai saat ini, ya, mungkin akan berbeda dengan teori-teori, ya, tapi, balik lagi, saya mau, saya tidak mau men-share sesuatu yang saya tidak lakukan, jadi, saya hanya men-share sesuatu yang saya lakukan, dan saya juga sudah mendapatkan manfaatnya, nah, singkat cerita, bagaimana usaha saya bisa stabil sampai saat ini, gitu, Alhamdulillah, nah, kalau saya, muliakanlah dan layaninya orangtuamu seperti raja, maka rejikimu juga akan seperti raja, karena, mohon maaf, untuk buat usaha itu, banyak sekarang bisa dibilang, kita dapat usaha, cepat naik, tapi yang susah itu, sering kita seringat, yang usaha itu membuat usaha itu tetap konstan, tetap stabil, dan, gak tahu salah satu caranya adalah, saya melakukan ini, saya muliakan orangtua saya, saya layani orangtua saya, gitu, karena, saya pernah dengar seorang ulama mengatakan, muliakan dan layaninya orangtuamu seperti raja, maka rejikimu juga akan seperti raja, gitu, jadi, walaupun saya, saya setiap hari itu, selalu meluangkan waktu, untuk mengurus orangtua saya, gitu, mengurus orangtua saya, melani orangtua saya, apapun yang orangtua saya inginkan, walaupun misalnya pada saat itu, saya gak punya uang, saya tidak pernah bilang tidak, misalnya orangtua saya minta, X, saya gak ada uangnya, saya akan bilang, iya akan saya belikan, insya Allah akan saya belikan, saya tidak bilang seperti ini, insya Allah ya nanti kalau misalnya ada uangnya, tidak, gitu, saya belajar untuk memasukkan energi positif, ya, berpositif thinking, berperasangka buruk, eh, berperasangka baik, kepada Allah, bahwa dengan niat baik, Allah akan pabulkan, ya, jadi ini, udah gitu, yang saya lakukan adalah, jangan jadikan usahamu, atau pekerjaanmu, membuatmu lalai beribadah kepada Allah, jadi, jangan karena kesibukan kita, pekerjaan kita, membuat kita lalai kepada, beribadah kepada Allah, nah, karena sebagai pengusaha itu, bagi saya, gaji itu, bukan manusia, tapi pengusaha itu yang gaji, langsung Allah SWT, gitu, jadi, saya selalu berusaha, bagaimana usaha saya ini, pekerjaan saya ini, tidak membuat saya, lalai beribadah kepada Allah, begitu, agar usaha kita berkah, kita banyak membantu, dan bermanfaat, untuk orang-orang yang ada di sekitar usaha kita, gitu ya, ya, misalnya nanti kita punya kantor, misalnya teman-teman sekalian, atau adik-adik sekalian, punya usaha di satu tempat, ya, minima setiap hari Jumat, buat sedekah Jumat, bagi-bagi makanan, di lingkungan-ingkungan, usaha adik-adik sekalian, gitu, jadi, biar orang-orang yang ada di sekitar usaha kita, merasakan manfaat dari diri kita, lalu, jangan pelit ilmu, dan jangan takut tersaingi, ya, seperti yang saat ini saya lakukan adalah, saya, membanyak, saya, jangan, jangan kita jangan pelit ilmu, karena ilmu itu juga titipannya, semakin banyak kita turunkan ilmu kita kepada orang lain, semakin banyak ilmu kita kepada orang lain, semakin banyak orang juga nanti yang akan peduli terhadap alam ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang beribadah juga, kepada alam, gitu, dan kita jangan takut tersaingi, nah, maksudnya tidak takut tersaingi, gimana, selalu berpikir positif ya, jangan menganggap usaha orang lain, yang sama seperti kita adalah saingan, karena apabila kita, merasa, menganggap orang lain ada saingan, nanti akan memancar energi negatif di diri kita, gitu, jadi, yang ada kita nanti jadi kepoin di media sosialnya dia, nanti kita mencari, si X begini, si Y begini, nanti kita mau belum sampai gini, gitu, nanti akan yang ada, akan energi-energi negatif lah yang muncul, gitu, makanya saya selalu berusaha untuk, tidak, jangan takut tersaingi, jangan pelit ilmu, selalu berpikir positif, apabila lihat usaha orang lain maju, jangan sirik, jangan juga, malah harus senang, gitu ya, itu jangan menanggap orang lain itu, semua ada saingan, karena masing-masing sudah ada risiknya dari Allah. Nah, lalu ini juga penting, ya, mungkin ting, jadi, hidup apa adanya, sesuai kemampuan, jangan berhutang untuk mengikuti gaya hidup, ya, saya, Alhamdulillah, selalu belajar, untuk hidup apa adanya, sederhana sesuai dengan kemampuan, maksudnya seperti apa, jadi, saya itu tidak pernah membeli sesuatu yang saya tidak mampu, jadi, kalau misalnya saya tidak mampu membeli mobil, saya beli motor, gitu, atau, atau misalnya, kalau misalnya saya butuh mobil, saya cuma punya uangnya sekian, ya, saya beli mobil yang sekian, misalnya contoh, mobil yang saya pengen harganya 20 juta, saya punya uang-punya uang 10 juta, saya tidak akan pakai leasing, untuk nyicil, gitu, 20 juta, 10 juta untuk BP, 20 juta sisanya, nyicil, enggak, saya, uang saya adanya segitu, saya belikan mobil, seharga uang yang saya punya, sehingga, pada saat saya memiliki kendaraan tersebut, saya tidak mikir, bagaimana nanti bayar cicilannya, gitu, ya, itulah yang, yang saya lakukan, jadi, belajar hidup sesuai kemampuan, jangan berhutang untuk mengikuti gaya hidup, oke, dan satu lagi, yang saya lakukan adalah, ya, tinggalkan, saya tidak akan membahas panjang lebar di sini, karena pasti bakal akan banyak, apa, banyak, yang setuju, atau tidak setuju, dan lainnya. Oke, nah, dalam poin materi, yang Panitia berikan kepada saya, menuliskan, bagaimana, apa, bagaimana, disitu ada poin yang, bagaimana usaha Anda bisa sukses, nah, usaha saya, apakah usaha sudah sukses, nah, usaha sukses itu banyak banget ininya, banyak banget, luas-sangat luas sekali, jadi, tergantung dari mana, sudut pandang kita, menilainya ya, sudut pandang kita menilainya, kalau misalnya kita menilainya dari materi, oh, dia punya Ferrari, berarti dia punya sukses, oh, dia punya Lamborghini, berarti dia sukses, nah, jadi tergantung dari sudut mana, gitu, saya punya sudut pandang sendiri, saya sudah pujuk tanda sendiri, untuk mengenai kategori sukses, nah, yang penting bagi saya, adalah, usaha saya, saat ini, telah mencapai goal-goal yang saya harapkan, nah, saat ini goal-goal yang saya harapkan adalah, Alhamdulillah, metode, dan produk yang saya buat ini, sudah dipakai untuk kegiatan perbaikan lahan, dan penghijauan hampir di seluruh Indonesia, sehingga, bermanfaat untuk alam ini, balik lagi ke tujuan awal pertama saya itu, tujuan awal pertama saya itu, saya ingin berkontribusi untuk alam, saya ingin berturuan-kontribusi untuk alam, agar mungkin nanti misalnya, nanti di akhirat saya ditanya oleh Allah SWT, apa yang sudah kamu lakukan untuk alam ini, saya bisa menjawab, makanya saya memberikan, banyak men-training orang, banyak memberikan ilmu-ilmu tentang metode-metode saya ini, kepada orang-orang, agar mereka bisa mengaplikasikan, mengaplikasikan metode saya ini, dan produk saya ini, untuk di berbagai lokasi yang membutuhkan solusi mengenai erosion control, mengenai perbalikan lahan, dan lain-lainnya. Alhamdulillah, setiap hari, saya bisa mengurus dan melayani orang tua saya. Alhamdulillah, ini merupakan cita-cita saya. Loh, kok tulisannya setiap hari? Emang tinggal sama orang tua? Emang tinggal dengan orang tua? Oh enggak, saya tinggal dengan orang tua, saya beda rumah dengan orang tua, tapi karena kita punya, sebagai pengusaha, kita bisa, kita punya keluasan kan, untuk menentukan di mana letak kantor kita, dan lainnya. Akhirnya saya memutuskan untuk meletakkan kantor saya, di sebelah rumah tinggal orang tua saya. Jadi, sekalian saya berangkat ke kantor, sekalian saya berangkat kerja, saya bisa sambil mengurus dan mengurus orang tua saya. Jadi, kalau pagi-pagi ini saya berangkat ke kantor, saya bisa ketemu orang tua saya dulu, udah gitu nanti siang-siangnya saya, jam makan siang, saya bisa makan siang bareng dengan orang tua saya, saya bisa ngantar-ngantar ibu saya, udah gitu nanti kira-kira sebelum asar, sebelum pulang, saya bisa ketemu lagi orang tua saya, menanyakan lagi kepada mereka, kebutuhan apa yang dibutuhkan lagi, gitu kan, sebelum saya pulang ke rumah. Lalu, habis asar, saya pulang ke rumah, bertemu dengan anak istri saya. Nah, alhamdulillah saat ini, dengan menjadi pengusaha ini, saya bisa memiliki banyak quality time yang cukup bersama istri dan anak-anak saya. Karena, sebagai pengusaha, kita bisa memanage waktu kita, jadi saya, bukan jam kerjanya yang panjang, tapi saya lebih menunjukkan kualitas kerjanya. Kalau kerja saya, teman-teman sekalian, saya berangkat itu setengah sembilan dari rumah. Setengah sembilan, saya berangkat, sampai kantor saya ketemu dulu dengan ibu saya, udah gitu, udah gitu saya, habis soat asar, saya udah pulang. Udah pulang, gitu. Nah, loko siang amat berangkat kantornya, berarti itu dong malas-malas dan segala-galanya. Oh enggak, saya tetap bangun pagi, habis soat subuh, saya, ya ada amalan lah yang dilakukan, udah gitu tetap kita berproduktif ya, untuk olahraga, udah gitu, ada kualitas kita yang bersama anak istri, gitu. Ya, baru setengah sembilan, baru berangkat ke kantor. Nah, Alhamdulillah juga, dengan usaha yang saya jenis, saat ini bisa mencukupi kebutuhan orang tua, terutama, dan kebutuhan keluarga saya. Jadi nanti ini, untuk, terutama untuk laki-laki, teman-teman sekalian ya, terutama yang laki-laki, nanti, kalau misalnya nanti sudah menikah, ya, lalu tiba-tiba mendapatkan banyak uang, misalnya dari hasil usahanya, nah, coba, coba, jangan pelit nanti sama istri, jangan pelit sama anak, muliakan mereka, ya, tetap dididik, mereka dibimbing, kita jadi imam yang baik, tapi kita muliakan mereka. Kita jangan, kita tidak boleh pelit dengan mereka, karena bisa jadi, hasil usaha kita ini, asbab doa-doa mereka juga. Bisa jadi Allah, bukan bisa jadi, insya Allah, Allah titipkan rejeki-rejeki mereka ini, di usaha kita. Jadi, kesuksesan kita ini, bukan karena diri kita sendiri, bukan karena diri kita, tapi karena, mungkin dalam usaha kita ini, ada riski-riski orang, yang kita sebagai medianya saja. Makanya, sebagai pengusaha, kita, yang pertama, kita tidak boleh pelit kepada orang tua, ya, kita harus selalu loyal kepada orang tua, tidak boleh pelit kepada istri dan anak-anak, dan juga kita banyak berbagi, untuk orang-orang sekitar kita. Ya, dan Alhamdulillah juga, sebagai pengusaha, ya tetap kita harus memiliki waktu, jadi Alhamdulillah saat ini saya memiliki waktu me-time, ya, me-time untuk menjadi saya sendiri, saya senang olahraga, saya jadi ada waktu setiap hari, untuk muantai, untuk boxing, untuk lari pagi, dan me-time juga, kadang-kadang kita juga butuh nonton Netflix, dan lain-lainnya, gitu, jadi, Alhamdulillah, dengan, walaupun saya, Alhamdulillah, dengan, walaupun saya tetap berhitiar, sebagai pengusaha bekerja seperti ini, tapi, semua ini, tetap masih bisa dijalani, gitu, karena, Alhamdulillah, sebagai pengusaha, kita bisa mengatur, memanage, waktunya, mungkin teman-teman pasti bingung, kenapa kok, proyeknya bisa, produknya dengan metode bisa dipakai, hampir di seluruh Indonesia, di sini, di daerah sini, di daerah sini, nah gimana, tapi tetap bisa melakuin semua, gitu ya, ya, itu akan panjang ya, kalau untuk cerita itu, oke, thank you, dan let's keep our earth green, good for the earth, good for us, ya, itu aja mungkin, Mbak, operator, iya, Bapak, iya, soalnya, udah gak waktunya juga terbatas, jadi, ngerasa kalau udah ngomong, gitu, mungkin hasilnya. Baik, terima kasih banyak Pak Genta, atas pemaparan materinya, sangat luar biasa banget ya Pak, selain memang dibutuhkan strategi bisnis, tapi kita juga harus, bisa memenuhi rohani kita ya, seperti tadi, amal kepada orang tua, entah beribadah kepada, Tuhan kita yang paling utama pastinya, jadi teman-teman jangan sampai dilupakan, untuk menjadi seorang pengusaha sukses pun, tidak jauh, dari amalan-amalan kita ya, bisa dilihat dari situ juga. Betul banget. Betul banget, terima kasih Pak Genta ya, atas motivasinya juga, terutama ini kami Pak, dari jurusan bio kewirausahaan nih Pak, kami sangat terpaling banget, iya betul banget, kalau misalnya kita kapan-kapan nanti main, bisa Pak, boleh untuk sedikit, cari tahu lebih dari produk Bapak gitu, pengen belajar lebih banyak. Insya Allah ya, tergantung, yang penting kalau saya lagi gak, lagi ngantar-ngantar ibu saya, bisa, saya lagi gak nonton Netflix sama istri saya, bisa, saya lagi gak nonton UFC, juga bisa, bisa diatur. Jadi intinya gini, jadi intinya gini sedikit lagi, jadi kenapa saya bisa, seperti mempunyai waktu luang ya, kelihatannya kok waktunya luang banget, orang tua, karena waktu itu gimana kita managenya, jadi saya, mohon maaf, kenapa saya selalu bilang dari awal, saya tidak pakai teori, karena ini yang saya jalani, yang jalani dalam arti kata, saya kurang setuju dengan yang, kerja, 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 kerja gitu. Nah, kerja keras ya, tapi ada waktunya. Nah, waktunya kapan? Nah, tadi belum saya sampaikan, waktunya saat ini, mumpung kita lagi prime time nih, di umur 20 tahunan. Jadi, saya kerja kerasnya itu, banting tulangnya di umur saya, waktu 20 tahunan, waktu saya masih mahasiswa, gitu. Nah, sekarang kan saya udah, walaupun saya terlihat 20 tahun, tapi saya udah 30 tahunan, gitu kan. Nah, sekarang ini udah kayak buahnya aja, gitu. Dan, dengan kita, makanya, dengan saya membuat suatu metode yang, bagaimana saya yang bisa ada di dogo, melakukan banyak waktu untuk keluarga, tapi metode dan produk-produk saya itu, bisa dipakai di seluruh Indonesia. Kayak tadi Mbak menyebut masalah mandalika, ya. Nah, itu bukan saya yang ngerjain ke sana, gitu. Tapi saya mentrain orang yang mendapatkan perjaan di sana, mentrain, karena mereka butuh solusi, saya berikan, saya training mereka, saya turunkan ilmu saya kepada mereka, dan mereka memakai produk-produk saya, sehingga metode dan produk saya bisa dipakai di sana, gitu. Bukan saya yang datang ke sana, saya yang ini sendiri, enggak, gitu. Makanya, kenapa, walaupun saya jasadnya, karena saya cuma satu saya di sini, tapi yang penting saya buat metode, metode saya dengan produk-produk saya ini, bisa tersebar, gitu. Jadi, sayangnya bisa ngurus orang tua, gitu. Baik. Jadi, manfaatkan waktu mudanya ya, Pak, yang selagi fresh. Itu kuncinya, itu kuncinya. Jadi, manfaatin waktu muda kita, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu. Nah, tapi bukan berarti kita harus mengorbankan, karena kita sekarang mahasiswa mengorbankan kuliah kita. Saya waktu itu, saya korbankan waktu liburan saya. Nah, tapi bukan berarti saya enggak nongkrong, saya pulang-pulang waktu kuliah, pulang kuliah juga saya nongkrong, ketemu teman-teman, ya pacaran, ya normal lah, zaman dulu ya, pacaran juga, gitu. Cuman, pada saat liburan, saya pakai waktu liburan saya ini, bukan hal-hal yang sia-sia, gitu. Mendingan saya pakai waktu liburan saya ini, untuk mencari ilmu, mencari pengalaman, menbangun networking, gitu, pada saat itu. Kembali lagi kepada time management ya, ya berarti terjentung kitanya juga, ya. Jadi, untuk para laki-laki ini, udah sekarang, fokus dulu, pada saat kuliah, gunain waktu, nanti mah, kalau misalnya udah beres kuliah, udah jadi pengusaha, cewek ngejar sendiri kok. Sudah enak ya Pak, sudah tinggal duduk manis, gitu. Kalau cewek yang susah dikejar, itu cuma istri saya saat ini, makanya langsung saya nikahin. Kalau saya sama istri saya yang sekarang, saya nggak pacaran. Pacaran saya, taruh seminggu, langsung saya lamar, gitu. Semoga ini, lelaki-lelaki kaum Adam di sini, rezekinya bisa menular ya. Rezeki Pak Tentang bisa menular ya. Amin. Dan terespirasi juga ya. Terdengar ya Pak, suara lelaki-laki dari sini Pak. Amin. Jadi, jadi kenapa tadi, saya tidak, pada saat yang kategori susah, saya tidak bilang, saya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, karena saya tidak lihat dari situ. Nah, semua yang itu ada itu, itu hanya, apa, bonus dari Allah. Satu pesan lagi, untuk para lelaki-laki ini terutama, para lelaki-laki, ya, muliakan ibumu, ya, muliakan ibumu, apapun yang ibumu katakan, jalanin deh. Misalnya, misalnya gini, ibu kita bilang gini, nah, ibu pengen naik haji, jangan bilang, ih mana uang, jangan bilang gitu. Insya Allah mah, saya naikin haji. Nanti, yakin, yakin surakin, Allah akan kabulkan. Karena saya pengalaman, dari, walaupun saat itu kita ngomong, kita nggak punya, uang, tapi dalam waktu singkat, Allah akan berikan riski, untuk menaikkan haji orang tua kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua nih, satu nih, satu. Prioritaskan orang tua kita, lebih dari apapun termasuk pekerjaan kita. Ini saya kasih contoh pengalaman-pengalaman. Di masa pandemi kemarin, di masa pandemi kemarin itu, saya diminta untuk side visit ke satu lokasi. Ke satu lokasi, proyeknya cukup besar, gitu. Tapi, saya bilang ke ibu saya, mah, abang diminta untuk side visit ke sana, tapi lagi pandemi. Kata ibu saya apa? Jangan, nggak boleh. Lagi pandemi gini, abang harus lockdown. Karena kan saya ketemu orang tua saya tiap hari, jadi saya jangan sampai saya jadi media buat mereka, kan? Gitu kan? Abang harus lockdown. Nah, saya orangnya, biasa jujur apa adanya. Nggak mau bohong. Jadi, saya nggak bilang ke klien saya bahwa, maaf, saya nggak bisa side visit karena saya sibuk. Atau gimana nggak? Saya bilang apa adanya. Maaf, saya tidak boleh dengan ibu saya, karena saya harus lockdown, saya tidak boleh dulu bertemu banyak orang. Gitu. Mungkin klien saya mikir gini, ih, kok kayak anak kecil banget? Udah tua, udah punya anak, udah punya istri, ya kan? Tapi kok masih gitu barang tua? Saya nggak peduli. Tapi lihat, lihat nih, Allah. Kalau Allah udah ridho, dan emang itu rejeki kita, nggak perlu saya kesana, saya cuma tinggal menurut apakah orang tua saya aja, maka proyeknya tetap metodenya dan produknya pakai dari saya. Gitu. Padahal tanpa saya harus kesana. Gitu. Saya harus kesana. Tapi karena saya menurut sama orang tua saya, saya jujur apa adanya kepada orang, gitu kan? Tidak berbohong, maka Alhamdulillah seperti itu. Makanya, sejadi pengusaha, jangan jua janji, tapi jua bukti. Jadi gini, contoh seperti ini. Banyak orang karena saya berurusan dengan tanaman, mereka bilang, Pak, ini jaminannya apa? Apa jaminannya buat kita? Apakah garansi? Saya bilang, tidak. Kita berurusan dengan alam. Kita berurusan dengan tubuhan. Satu daun pun jatuh, itu atas izin Allah. Bukan karena saya. Jadi sekarang penghijauan di mana-mana itu bukan karena kemampuan saya. Karena kan saya tidak mengatur dari mulai biji itu berkecambah sampai tumbuh satu meter, dua meter, tiga meter. Kan bukan itu di luar, bukan saya. Itu kan Allah yang nungguin semua. Saya cuma memprepare awalnya doang, berikhtiar aja. Selanjutnya Allah itu. Nah, jadi saya akan bilang, Loh Pak, kita udah ngeluarin uang, apa dong buat kita? Gitu kan? Seperti itu. Jadi, saya bilang, enggak, saya karena banyak faktor. Faktor alam, faktor lain, dan lain-lainnya. Jadi, itulah. Belajar jujur. Jadi, jangan takut. Aduh, kalau misalnya kita jujur, enggak dapat proyek ini. Kalau kita dapat, enggak dapat. Enggak, jangan. Enggak usah takut seperti itu. Yang penting kita selalu berpikir positif, jujur apa adanya, jangan jual janji. Makanya kalau saya sistemnya, saya trial. Saya trial. Tahu trial ya, demplot ya. Silahnya, saya enggak usah banyak omong deh. Dicoba aja dulu nih, metode sama produk saya. Nah, nanti, pada saat di trial, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong bantu tumbuhkan tumbuhan itu. Karena itu luar kemampuan saya. Nah, pada saat itu tumbuh, Alhamdulillah bagus, maka nanti langsung datang order dan masuk proyek seperti itu. Ini yang harus banget di underline ini. Jangan jual janji, tapi jual bukti. Ini teman-teman bisa diaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa dilancarkan selain dari finansialnya, terus apa ya, rohani yang tadi disebutkan selalu oleh Pak Genta ya. pemuliakan orang tua. Itu step awal paling utama ya, Pak ya, sebagai modal untuk menjaga pengusaha ya, Pak ya. Masih ada waktu nggak satu lagi? Boleh, Bapak. Boleh, jadi satu lagi. Maaf, Bu Radhi ya. Tadi ada yang lupa disampaikan. Jadi gini, rata-rata mindset seorang pengusaha itu masalah modal. Dari mana modalnya? Mana modalnya? Nah, saya bukan anak orang kaya. Alhamdulillah, Bapak saya dosen di IPB. Kami hidup cukup, sederhana. Nah, tapi Bapak saya tuh sama Ibu saya nggak pernah memberikan modal. Jadi saya, nah, kita tuh harus berpositif bahwa kalau kita sudah niat baik, nanti modalnya tuh akan disiapkan oleh Allah. Nah, jangan sampai kita, kenapa saya tadi bilang di situ tulis, jangan berhutang kan? Ada lihat ya? Jangan berhutang. Nah, jangan berhutang. Saya Alhamdulillah usaha tidak pernah pakai berhutang ke bank. Karena kalau misalnya berhutang ke bank, walaupun, ya maaf ya pengusaha yang lain, Mas Tasi punya prinsip sendiri-sendiri ya, tapi kalau ini kalau saya, saya nggak Pak. Jadi nggak ada istilah pinjem uang ke bank untuk proyek nanti untuk bayar cicilannya dari hasil proyek itu. Nggak. Nah, tapi gimana bisa jalan? Kan punya modal? Nggak, nggak punya modal. Saya minta sama Allah modalnya. Nah, apakah uangnya turun dari langit? Kira-kira turun dari langit nggak, Mbak? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nah, gimana? Pernah saya kasih satu contoh case real fakta. Jadi waktu itu ada masuk proyek trading ya, masuk order besar. Tapi perusahaan itu bayarnya tempo. Satu sampai satu setengah bulan. Nah, tapi jumlahnya lumayan nih, sayang kalau nggak diambil. Saya mikir aja, Ya Allah, dari mana modalnya minjem ke orang tua? Nggak mungkin. Uang sendiri juga nggak sebanyak itu. Gimana? Dari mana? Gitu kan? Nah, akhirnya banyak teman-teman yang bilang, udah, PO-nya gadein aja ke bank. nanti bank ngeluarin uang pada saat dibayar, pada saat nanti kliennya bayar, bayar ke bank. Nah, tapi bagi saya ya, ini bagi saya, kalau saya minjem ke bank itu kan ada bunganya ya, jadi termasuk dalam sistem riba. Itu kan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya berdoa terus sama Allah. Ya Allah, kalau engkau ridho saya mendapatkan proyek ini, tolong datangkan uangnya dari mana aja? Mau dari langit tiba-tiba atau dari buah tempat tidur tiba-tiba muncul, nggak apa-apa deh, kata saya. Kayak gitu. Terus aja minta doa ke orang tua. Makanya doa orang tua kan tanpa hijab ya. Minta doa ke orang tua, minta doa. Jadi bukan minta moda ke orang tua, tapi minta doa ke orang tua. Nah, setelah itu apa Mbak? Tiga hari berikutnya, Allah kabulkan doa. Masya Allah. Gimana caranya? Tiba-tiba, masuk lagi orderan, masuk lagi PO yang jumlahnya hampir dua kali lipat dari PO yang pertama, tapi dia pembayarannya cash nggak tempo. Oh, Masya Allah. La ilha, ilha. La ilha, sangat luar biasa. Saya selalu merinding kalau dengar cerita ini. Selalu merinding. Karena itu benar-benar tiga hari Allah jabah gitu ya. Ya Allah, saya bilang, kalau misalnya kau ridho, saya bertahan tidak minjem kemana-kemana ke sini, saya bertahan tidak minjem ke bank, eh Allah datangkan orang, klien yang membayarnya cash. Ya, kalau misalnya saya banyak, jadi panjang lagi nanti nggak beres-beres. Dan perjalanan ini nggak instan ya, nggak singkat ya. Jadi saya juga cukup lama lah, 15 tahun gitu. Menjalani ini. Tapi Alhamdulillah sudah beberapa, sejak 2010 lah ya, 2010 tuh ya Alhamdulillah sudah tidak sibuk seperti sebelumnya gitu. Jadi Alhamdulillah. Menikmati hasilnya ya Pak ya, dari kerja keras sebelumnya. Yang sebelumnya. Bapak terhubung ini sepertinya banyak sekali yang ingin bertanya sama Pak Genta nih ya. Oh, ada yang tanya ya? Iya, boleh nih Pak ya. Boleh. Boleh. Teman-teman, raise hand ya, kita sistem raise hand lagi nih teman-teman. Sebelum kita hitung sampai tiga, teman-teman tolong diturunkan dulu fitur raise hand-nya ya teman-teman ya. Panitia sudah bisa dilihat? Aman. Aman, oke. Dalam hitungan ketiga ya Panitia ya. Satu, dua, tiga. Ayo, silakan Panitia yang cepat tadi mencet raise hand-nya bisa langsung dipin nih. Dan bisa langsung menanyakan pertanyaannya ingin ditanyakan ke Pak Genta secara langsung. Waduh, banyak sekalinya ini bertanya antusias seperti ini ya. Silakan bisa langsung dipin aja ya teman-teman Panitia ya. Halo. Bisa tolong di on mic, Kang. Oke. Halo. Kamu, selamat siang. Kamil ya? Iya, betul. Selamat siang, Kamil. Apa kabar, Kamil? Baik, ya. Iya, Kamil boleh langsung ditanyakan aja ya, Kang. Apa yang ingin ditanyakan ke Pak Genta? Baik, Pak Genta. Saya punya begitu pertanyaan nih, Pak. Ada dua pertanyaan sih. Yang pertama itu, apa bedanya bioaktif-aktif yang itu, yang Bapak punya itu dengan bio, apa, dengan ekoenzim. Karena saya dulu tahu, apa bedanya bioaktif-aktif yang Bapak punya itu, bioaktif yang Bapak punya, dengan ekoenzim. Bioaktif dengan ekoenzim. Eko apa? Ekoenzim. Enzim. Bioenzim kali? Iya. Iya, bioenzim atau ekoenzim sama, Pak. Iya. Lalu yang kedua itu, kan Bapak kan sudah punya produk. Apakah produknya itu sudah dihakikan? Kalau misalnya sudah dihakikan, itu bagaimana caranya, Pak? Ya, apa kan? Produk-produk yang templok itu. Sudah diapa, Pak? Haki-haki. Ha? Nah, kalau sudah dihakikan, itu bagaimana caranya, Pak? Kita kan padahal. Baik, maksudnya itu masuk baru ya. Masya Allah. Ini apa, inovasi yang baru, kan? Ya, itu bagaimana caranya, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Yang pertama, apa bedanya bioaktif dengan bioenzim? Iya. Jadi, ini, jadi bioenzim itu hasil, jadi yang namanya dengan bioenzim itu. Halo? Ya. Halo, Pak. Halo? Bisa mendengar, Pak? Iya. Jadi, bioenzim itu, enzim-bioenzim itu adalah hasil yang keluar dari bioorganik aktif. Gitu, hasil gitu. Nah, kalau misalnya, jadi gini, jangan cakap begini. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh tanaman itu adalah enzim. Yang dibutuhkan oleh tanaman adalah enzim. Nah, tapi untuk membuat bioenzim itu, butuh lab dan lain-lain. Nah, kalau enzim langsung diberikan kepada tanaman, lalu tiba-tiba cuacanya tidak pas, medianya juga tidak pas, nah, belum tentu tanaman mau. Nah, kalau bioorganik aktif, pada saat diberikan kepada tanah, dia mengaktifkan populasi mikroba yang ada di tanah. Ngerti nggak? Nah, dengan mikroba semakin banyak, maka mikroba itu mengeluarkan enzim. Nah, hasilnya itu yang diserap oleh tanaman. Gitu. Kalau yang kita aktifkan mikroba lokal, bukan memberikan mikroba. Misalnya, kalau kita memberikan mikroba dari enzim, udah gitu, kita memberikan mikroba dari enzim, maka mikroba itu belum tentu bisa survive di sana. Nah, tapi kalau kita mengaktifkan populasi mikroba lokal, jadi kayak akamsi, anak kampung situ, dia lebih kuat jadinya, gitu. Jadi tinggal aktifin aja itu. Jadi, saya tidak memberikan mikroba baru, tapi mengaktifkan populasi mikroba di situ, yang sudah kenal terhadap daya alam seperti itu, maka akan mudah dia mengeluarkan enzim, sehingga enzimnya diserap oleh tumbuhan. Terus yang pertama kedua, masalah haki itu ya, masalah haki. Saya nggak pernah tuh kayak gitu, hak cipta kayak gitu, nggak pernah. Jadi, semua, jadi saya orang-orang yang misalnya gini, jadi gini, kenapa proyek saya bisa di lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi gitu. Jadi, sistemnya, saya tuh tidak pernah menawarkan. Mas, saya nggak pernah menawarkan. Tapi apabila orang membutuhkan bantuan, saya bantu solusinya. dengan cara komitmen. Jadi, pada saat ada satu kontraktor di daerahnya yang mendapatkan proyek pekerjaan penghijauan, dia menawarkan jawabannya lereng-lereng seperti itu, nah, mereka bingung gimana caranya. Nah, mereka datanglah ke saya, berkonsultasi dengan saya, saya ajarkan, saya diajarkan, saya kasih tahu metodenya, saya kasih juga produknya, cara produknya gimana-gimana, lalu mereka mengaplikasikan di sana. Jadi, seperti yang disini, walaupun saya misalnya lagi staycation di hotel sama anak istri saya, tapi tetap metode dan produknya tetap berjalan. Itulah. Jadi, saya, mas pertanyaannya bagus banget. Itu harus dikasih hadiah. Karena gini, banyak sekali yang nanya, Pak, kenapa nggak Bapak aja yang mengerjakan? Kenapa nggak Bapak? Bapak kan nggak ngerjakan. Bapak kenapa nggak buat perusahaan baru? Aja kontraktor. Jadi, Bapak ngerjain di sini, di sana, di sini, di sana. Semakin banyak perusahaan-perusahaannya. Saya nggak mau seperti itu. Karena dengan semakin banyak saya buat usaha, semakin sibuk juga dong saya. Mendingan saya turunin ilmunya. Orang yang mengerjakan. Jadi, saya bisa ngurus orang tua dan quality time dengan anak istri saya. Saya family man, Mas. Jadi, gitu. Baik, Kang Hanil bagaimana? Sudah terjawab ya, Kang Hanil ya? Baik, Kang Hanil nanti untuk teknis peniriman hadiah ini bisa langsung dicet ke Panitia ya, Kang Hanil ya? Oke, iya. Kasih banyak, Pak. Terima kasih kembali, Kang Hanil. Iya, makasih. Baik. Sepertinya kalau satu pertanyaan lagi boleh ya, Pak? Boleh satu lagi ya. Oke, boleh teman-teman yang ingin bertanya langsung resen saja. Panitia boleh langsung dikutupin. Yang tadi sudah. Oke. Iya, di sini ada, Kak Gabriel. Gabriel. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo, Kak Biasa. Bisa dengar saya nggak ya? Bisa. Oke, saya sebenarnya kayak pengen tadi ya, kalau misalkan perusahaan besar ini, banyak banget yang kayak misalkan perusahaan besar itu yang sebenarnya kayak menggunakan katanya program-programan atau membuat perusahaan keinginan yang sebenarnya kayak mereka itu tidak melakukan. Halo? Bisa dengaran? Bisa, nggak usah ditekan aja, Kakak. Karena agak sedikit ada bunyi keresok-keresok gitu. Halo? Bisa dengar saya nggak? Nah, ini sudah jelas. Baik. Ya, bagaimana, Kak? Jadi, kalau misalkan kita cara menangani miskonsepsi tentang program ramah lingkungan seperti apa ya? Karena dengan masyarakat ini, sekarang udah melihat kalau bisa perusahaan besar ini, dia kayak membuat produk. Dia membuat produk itu dengan kata-kata ramah lingkungan, tetapi sebenarnya mereka diperkenalkan ramah lingkungan, tetapi mereka lagi mempunyai untuk menyebabkan profit. Karena kelihatan kayak, ya, kayak cerita itu sendiri. Dengan apa yang di situasi kita, kita, eh, tapi ternyata dia juga ditutupkan untuk masak saja. Nah, bagaimana sih kita kayak bisa memegang teknologis, konsepsi, kalau misalkan terbaik, sebagai biointerbunan, yang sebenarnya, Bapak tuh serius, gitu deh, kayaknya, mau ganti, mau juga, kayak, kayak memperbaikannya, apa-apa? Oke, baik. Mungkin pertanyaannya bisa saya jelaskan lagi ya, Pak. Mungkin maksudnya Kak Gabriel adalah, sekarang kan sedang marah adanya miskonsepsi dari perusahaan yang menggunakan kata-kata ramah lingkungan, seperti itu, Pak. Nah, gimana sih supaya kita tuh orang-orang bisa, oh, perusahaan ini serius nih, ramah lingkungan, bukan cuma untuk promosi aja, begitu, Pak. Iya. Bagus. Pertanyaan. Ini, jadi saya bingung juga jawabnya ya, karena kalau saya ngomong, nanti dihujat. Jadi gini, jadi pertanyaan Mbak ini benar, benar sekali. Jadi, karena environmental friendly itu lagi viral, jadi semua dipakai seperti itu. Nah, dan sangat sulit Mbak untuk mengetahui apakah itu benar-benar atau enggak, gitu. Karena banyak sekali saya kan bergerak di bioorganik, jadi di sekitar gambar segampangnya pupuk cair lah, pupuk cair organik, gitu ya. Nah, banyak sekali yang jual, ada adalah beberapa yang jual labelnya pupuk cair, tapi sebenarnya pupuk kimia diencerin, dimasukin ke botol. Kayak gitu. Untuk mendapatkan profit-profit. Seperti itu. Nah, jadi itu susah balik lagi ke diri masing-masingnya, gitu. Jadi, kalau misalnya ada orang-orang seperti itu, ya kita enggak usah ngikutin hanya karena untuk dapat cuan, gitu ya. Jadi, yang penting kalau kita mau membuat suatu produk yang ramah lingkungan, ya kita jujur kepada diri kita sendiri aja, gitu. Karena sulit sampai saat ini juga, gitu, mengetahui apakah dia benar-benar produk ramah lingkungan atau karena memakai kata-kata ramah lingkungan agar bisa lebih laku produknya sulit, gitu. Karena kita juga kan enggak bisa nge-check-in produk satu-satu, gitu. Yang ada bisa dituntut juga sama orang, kan. Gitu. Seperti itu. Terus tadi apa lagi? Itu aja. Ya, itu aja, Pak. Jadi, saya tambahin sedikit lagi. Nah, jadi saya tambahin lagi. Kalau jadi pengusaha, ya tadi saya bilang jujur, udah gitu, kita menjalani sesuai sesuatu yang aturan yang sesuai dengan syariat. Maksudnya, yang benar, yang baik, gitu. Karena di dunia bisnis itu luas. Misalnya, oke, gue pakai produk lo, tapi nanti sebagian buat gue ya, berapa persen buat gue ya, sering ya, kayak gitu ya. bukan bener, tapi saya enggak mau mendingan dia enggak pakai produk perusahaan itu, enggak pakai produk saya, daripada saya harus memberikan ke dia. Karena itu bukan hak dia. Gitu. Bukan hak dia, seperti itu. Jadi saya banyak sekali nolak-nolak kayak gitu. Saya pakai produk ya, tapi sekian persen buat saya. Oh enggak, mendingan enggak usah pakai. Kayak gitu. Nah, orang-orang seperti itu akan sulit, karena balik lagi kepribadian masing-masing. Yang penting kita jangan seperti itu. Pak Gabriel, bagaimana Pak? Sudah terjawab? Siap. Untuk teknisnya nanti bisa Pak Pak cek ke Panitia ya, Pak Gabriel ya, untuk teknis penyiriman hadiahnya ya. Panitia tolong dicatat juga, tadi siapa yang sudah bertanya ya. Sudah? Sudah. Baik. Bapak, sepertinya sesi tanya-jawab ini kan sudah selesai. Nah, untuk teman-teman ini misalnya Pak yang ingin belajar atau bertanya ke Bapak, bisa melalui apa nih? Melalui Instagram ke Pak atau melalui apa nih, anak? Nah, ya. Sudah. Sudah. Saya tuh tidak pernah mempublikasikan, ini Ajib, saya nggak pernah, sekarang kan jaman medsos ya, banyak orang hasil kerjanya dipublikasikan di medsos, supaya orang tahu bagaimana perusahaan itu, supaya orang tahu hasil-hasilnya. Nah, saya tuh nggak pernah. Jadi, kalau misalnya ngeliat di segalang saya, istrinya cuma foto saya sama orang tua, istri sama anak. jadi nggak akan ada pekerjaan. Gitu. Jadi, saya tuh bukan mengikuti jaman, jadi saya tuh tidak pernah pakai marketing berapa, dengan sosial media gitu. Kayak gitu. Jadi, gimana ya kalau mau hubungin saya? Kalau misalnya lewat WA juga takut makin banyak ya WA-nya. Gitu. Email aja kali ya. Email aja ya. Atau mungkin nanti kita, Panitia kumpulkan, nanti kita kirim ke Bapak gitu ya. Nanti Bapak bisa jawab ntar melalui email Panitia. Ya, gitu aja. Gitu aja. Jadi, mohon maaf kalau misalnya ada yang add Instagram saya atau apa gitu ya. Kalau orang kan makin banyak follower makin seneng ya. Nah, kalau saya follower yang disitu bener-bener yang saya kenal gitu. Jadi, saya tidak pernah nambah-nambah. Jadi, mungkin ada dari Panitia juga yang nge-add ya. Nanti kalau isinya tuh kalau lihat, cuma saya lagi latihan muantai sama boxing, atau nggak saya lagi sama istri saya, lagi gigit sama anak-anak saya, kayak gitu. Jadi, kalau mencari jenis-jenis pekerjaan saya, saya nggak pernah mempublish gitu. Tapi, Alhamdulillah Allah yang mempublish. Gitu. Nah, nanti pasti, mungkin nanti ada yang tanya bagaimana cara marketingnya. Gitu kan? Iya. Belum pertanyaan itu keluar, mumpung live, saya jawab dulu boleh nggak? Boleh. Sedikit ya. Jadi, daripada nanti capek-capek tulis email, bagaimana cara marketingnya gini ya. Jadi gini. Saya udah coba segala macam marketing. Dulu, saya coba marketing dengan mengirim perempuan-perempuan yang mahasiswi-mahasiswi yang magang di, yang magang, yang mahasiswi-mahasiswi magang, udah gitu, yang lagi butuh, apa ya, butuh magang, saya kirim untuk memarketingin produk-produk saya ke perusahaan-perusahaan. Gitu. Itu sangat tidak efektif. Walaupun saya sudah berikan produk knowledge ke mereka. Akhirnya saya ganti saya yang door-to-door. Saya turun langsung door-to-door menawarkan cukup efektif, tapi pada saat saya presentasi ada yang, dulu belum jaman WA ya, ada yang BBM-an, gitu kan, ada yang BBM-an, ada yang cek email, apa segala macam. Jadi, saya cuma ngomong aja orang mah sibuk aja dengan handphone-nya masing-masing. Gitu. Nah, akhirnya saya ubah sistemnya. Saya ubah, saya nggak pakai marketing sama sekali, tapi saya minta bantuan Allah. Nah, setiap saya ngomong gini, saya selalu diketawain. Loh, marketing minta bantuan Allah gimana? Nah, ini, pernah ada satu klien saya, datang, dia minta di training sama saya, datang, duduk di depan saya. Dia nanya, Pak, bagaimana Bapak memarketingkan metode sama produk-produk Bapak? Oh, saya nggak pakai marketing, saya nggak punya staff marketing, saya nggak pernah share di media sosial atau segala, saya cuma buat website aja. Siapa yang marketingnya? Saya minta bantuan Allah untuk membantu marketing produk-produk saya. Terus dia ketawa, terus kata saya, Ibu-ibu kenapa ketawa? Ah, Bapak bisa aja bercanda. Apa yang saya bilang? Jelas ya suara saya ya. Ibu kenal saya nggak sebelumnya? Nggak. Dia bilang gitu. Saya pernah menawarkan produk nggak ke ibu? Nggak. Terus sekarang ibu bisa datang ke sini, di depan saya, bahkan bayar saya dulu sebelum datang. Kan transfer dulu baru datang. Ibu mau, ibu nggak kenal saya, nggak tahu muka saya kayak gimana. Saya nggak pernah nawarin apa-apa. Ibu datang duduk di depan saya sekarang. Bahkan ibu relak untuk bayar dulu. Terus sekarang ibu datang depan saya minta di training sama saya. Siapa yang ngerakin hati ibu? Dia diem aja. Iya juga ya, Pak. Tapi kan saya mencari tahu. Yang menggerakkan hati ibu mencari tahu siapa? Kan saya berarti saya tidak memasarkan ke ibu, saya tidak menawarkan ke ibu, tapi ibu, karena ibu peduli terhadap lingkungan, ibu mencari solusi, ya kan? Dan dengan mencari solusi, akhirnya mencari solusi, akhirnya mulut-mulut-mulut-mulut, orang-orang itu disuruh sama hatinya diketuk sama Allah untuk menunjuk, menghubungi saya, sampai akhirnya ibu itu ada di depan saya, saya training, dan akhirnya dia bisa mengerjakan proyek penghijauannya dia. Pakai produk saya, pakai metode saya. Tanpa saya menawarkan. Nah itu yang saya buat. Jadi daripada kita capek-capek mengetuk hati manusia, minta tolong Allah untuk ketuk hati manusia itu supaya apabila, apa yang penting kita niat baik, supaya mau memakai produk kita. Jadi itu yang saya lakuin. Jadi saya banyak banget, Pak, gimana cara mata-mata ketinginnya produk-produk Bapak, metode Bapak, biar bisa dipakai. Saya bilang, Alhamdulillah saya sudah pernah, tapi saat ini saya lebih baik fokus kepada Allah, dan apabila Allah ridho produk ini dipakai di lokasi tersebut, pasti Allah akan memberikan jalan. Gimanapun caranya. Itu, Mbak, jawabannya. Masya Allah sekali. Teman-teman, yang tadi pasti penasaran banget ya teman-teman tentang strateginya Pak Gentani. Sudah terjawab dengan jelas ya oleh Pak Gentani. Kalau nggak percaya, nanti bisa tanya karyawan saya. Jadi, kan saya kalau siang-siang tuh, kadang-kadang jam, Botani kan buka jam 10 ya, Botani Square. Nah, kadang-kadang jam 10 itu, ibu saya minta antar ke Botani Square kan. Nah, akhirnya saya ke sana, ngantar ibu saya, masuk ke marketnya, makan, segala macam. Tiba-tiba saya pulang dari sana, anak karyawan saya bilang, tim saya bilang, Pak, ada email project. Terus dia bingung, Pak, kerjaan Bapak tiap hari, ngantar-ngantar ibu aja terus. Tapi kok project masuk terus ya? Ya itu kata saya, muliakan orang tuamu, nanti Allah akan bantu usahamu. Gitu panjang lagi. Nggak apa-apa, Pak. Itu sangat menginspiratif kita banget ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa ya. Apalagi, kita nih bisa anak-anak budak tuh agak telerdor di situ, Pak. Mungkin ya di amalan-amalan. Harus diingatkan terus ya. Betul, ya. Sebenarnya bisa setiap hari dilakukan, tapi disepelekan. Gitu ya, Pak ya. Baik. Bapak, terima kasih banyak atas pembakaran yang bermanfaat hari ini. Sebelum kita mengakhiri webinar kedua pada hari ini, izinkan kami memberikan bentuk apresiasi kepada Pak Genta. Sebuah pelakat dan sertifikat. Dan pelakat dan sertifikat ini akan diberikan oleh Ibu Dr. Rapihus. Mohon maaf. Untuk pelakat dan sertifikat ini akan diberikan oleh Pak Angga, selaku Ketua Prodi Bio Kewira Usahaan. Kepada Pak Angga, Dutasila. Selamat siang, Mas Genta. Iya, selamat siang. Iya, saya anggap, Pak. Mas Genta, saya anggap, Mas Genta. Saya mewakili institusi mengucapkan atau menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pemaparan Mas Genta yang sangat luar biasa, menyentuh dan mengingatkan kembali kita bahwa pentingnya kelestarian lingkungan, Pak. Dan insya Allah ini menjadi inspiring juga bagi kita semua, terutama teman-teman dan saya di Prodi Bio Kewira Usahaan bahwa berbisnis itu tidak hanya sekedar mencari cuan, tapi juga ingat tentang kelestarian lingkungan. Harapan saya, Pak, kerjasama ini tidak berhair. Harapan saya, Mas Genta, kerjasama ini tidak berhair di sini, tapi ada kerjasama lanjutannya, Mas Genta. Doa saya adalah semoga Mas Genta selantai-selantai sukses dengan bisnisnya dan ini juga menjadi panutan juga buat anak-anak lainnya, anak-anak terutama mahasiswa saya, Pak, untuk selalu ingat sama orang tuanya, seperti itu. Ini penghargaan ini saya sampaikan ya, Pak, untuk diterima dengan baik. Terima kasih ya. Baik, untuk Pak Genta dan Pak Angga, kita akan ada sesi dokumentasi dulu, Pak, sebentar. Untuk teman-teman panitia, sudah siap? Siap. Baik, dalam hitungan ketiga, kita akan lepas ya, Pak, ya. Satu, dua, tiga. Sudah, teman-teman? Sudah. Alhamdulillah. Mas Genta, terima kasih sekali lagi ya. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih kepada Pak Angga karena telah memberikan pelatih dan sertifikat kepada Pak Genta. Terima kasih, Pak Angga. Sama-sama. Baik. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Genta untuk hari ini, Pak. Terima kasih. Jadi pengalaman Bapak yang sangat menginspirasi kami banget. Semoga ilmu yang Bapak berikan hari ini dapat kami tiru ya, Pak. Ilmu-ilmu baik yang Bapak terapkan di kehidupan Bapak. Dan semoga amal-amal baik dan rezeki Bapak menular semua kepada kita semua ini. Amin. Sekali lagi kami menunjukkan. Terima kasih banyak, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, silahkan. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Teman-teman. Aku jujur ya, bener-bener. Amaze banget ya. Aku tuh yang bikin aku kayak gitu, teman-teman apa coba? Karena kita nih di bidang bisnis ya. Kita selalu mikir gini kalau tentang mau bangun bisnis. Strategi, modal. Inovasi. Inovasi, iklan. Tapi ternyata hal-hal sepele seperti itu tuh nggak kita kerjakan. Kita kerjakan, tapi tidak seserius itu mengerjakannya. Kayak, oh, cuma kewajiban. Betul. Atau nggak kayak cuman, yaudahlah misalkan bantu mama, angkatin jemuran, tunggu bantu mamanya, terika. Tapi padahal kita pernah banget kesinolak orang tua kita ya. Buat kayak, misalnya disuruh. Nggak amal, aku lagi begini. Aku lagi sibuk. Padahal kan bisa kita berhenti sebentar, terus kita bantu dulu orang tua kita. Benar-benar. penginap juga ya. Betul. Jadi, yang dapat kita ambil tuh banyak banget ya dari pengalaman Pak Genta. Dan yang paling penting itu pastinya perbuatan baik dari kita itu pasti akan berbuat baik juga di kemudian harinya. Dan pasti akan dimudahkan juga oleh Tuhan ya. Betul. Jadi teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, teman-teman, aku sama Temarta agak sedikit haus nih. Jadi teman-teman boleh banget ya. Yang ada minum di depannya boleh banget diminum. Dan teman-teman panitia juga boleh banget diminum ya kalau misalnya ada minuman dari yang ada depan mejanya. Aku izin minum ya teman-teman ya. Temarta aku izin minum ya. Oh iya. Minuman apa tuh, Teh? Bentar, bentar. Ini enak banget. Ini minuman dari kereta rasa. Apa tuh, Teh? Sumpah ini. Jujur. Teman-teman, ini enak banget. Ini yang lagi aku pegang ini, rasa bubble gum. Tapi rasa bubble gumnya ini nggak bikin lengket di tenggorongan gitu loh, Teh. Jadi nggak enak ya, melepas dahaga ya. Sedar ya. Teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu nih, ini tuh dari kereta rasa, atau misalnya kerennya tuh, apa ya, harta tahta kereta rasa. Waduh. Jangan harta tahta wanita peru. Oh iya bener. Harta tahta kereta rasa. Melepaskan dahaga. Betul banget. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman penasaran nih sama kereta rasa, kereta rasa ini sebuah apa ya, produk baru, produk UNKM baru yang didirikan. Mereka ada produk makanan, ada minuman, dan pastinya terjangkau banget teman-teman harganya di kantong pelajar. Apa ini, kita nih orang-orang kuliah nih, yang lagi yang post misalnya ya, butuh aduk, belum lapar, tapi uang sisa segini. Betul. Cek aja instagramnya, at kereta dot rasa. Di sana banyak banget produk-produk menarik yang bisa teman pilih dan teman order. Dan harganya pasti terjangkau banget teman-teman. Eh, ada lagi yang aku pengen. Oh ada, ada, sebentar-sebentar, teman-teman. Tunggu, tunggu, tunggu. Mau rasa apa ya? Karena kita punya banyak orientasi. Aku kasih mau rasa coklat gimana? Oke, boleh. Aku coba lihat ya. Boleh banget dong. Teman-teman paniknya juga di sini minum. Coba tolong angkat. Enak ya minumannya ya? Enak. Enak banget. Yang coklat, ini berasa banget sih coklatnya. Betul-betul. Pantas banget ya, harta, tahta, kereta rasa. Betul. Karena memang rasanya sumewah harta dan tahta. Waduh. Peran sekali memang ya. Oke, teman-teman gimana nih? Berhubung aku dan Teh Marta sudah minum dari kereta rasa dan juga kita sudah menyebarkan informasi tentang kereta rasa nih teman-teman. Aku kayaknya pengen nanya dulu deh, Teh. Sama peserta, teman-teman peserta nih. Boleh banget. Kan kita udah ada dari sambutan dari Pasandiaga Uno, dari Pak Bima Arya, juga ada sesi satu, sesi dua yang wow banget gitu materinya. Ada nggak nih? kira-kira yang berani kasih kesimpulan apa yang udah mereka pelajari atau juga mau nambahin nih misalnya. Oh, aku kayaknya ada yang lain deh yang aku kepikiran gitu. Boleh teman-teman yang sudah on camp dan juga pasang video background untuk raise hand ya. yang akan dipin oleh panitia dan jangan lupa FYI itu teman-teman untuk teman-teman yang aktif di webinar pada hari ini kita banyak banget doorpost dan hadiah yang akan kita bagikan kepada teman-teman yang aktif tadi ya. Yang tadi sudah bertanya banyak banget ya teman-teman ya. Ada sekitar 6 orang. Yang bertanya tadi itu kan kita ngomong hadiah, hadiah, hadiah. Nah, hadiahnya itu apa sih, Teh? Teman-teman, kita ulangi lagi ya. Hadiahnya itu ada voucher dan paling penting itu voucher teman-teman atau ada voucher? Apa? Ada voucher Grabwood. Aduh, lapernya. Yang sepanjang lapernya. Perlu banget nih voucher Grabwood. Ada voucher Grabcar yang sering berpergian kemana-mana. Apalagi lagi musim hujan ya, Teh. Betul banget. Terus kita juga nih, kita nih orang-orang Bogor nih yang sering nongki-nongki. Kita ada 3 voucher dari 3 cafe sekaligus. Jadi teman-teman, jangan sampai dilewankan ya hadiah-hadi ini. Dan yang paling penting juga untuk ciwi-ciwi. Atau mungkin nanti laki-laki yang dapat goodie bag ini bisa dikasih ke pacarnya atau ibunya. Kita dapat goodie bag dari Ines Cosmetic. Jadi teman-teman, jangan dilewatkan banget nih hadiah-hadi. Kalau kalian ngapain, aku bisa dia kok. Jangan sampai. Makanya teman-teman, jangan sampai hadiahnya biru-biru sama teman-teman. Tadi kayaknya dia bilang jangan-jangan-jangan gitu ya. Jangan. Ditolong secara frontal ya. Tolong ya teman-teman. Aku tuh pengen banget loh. Jadi kalian punya kesempatan jangan dilewatin oke. Teman-teman panitnya, gimana? Sudah ada yang raise hand? Ya, boleh langsung di-pin aja ya teman-teman. Oke. Halo. Hai, hai. Halo. Halo. Halo, teman-teman panitnya bisa di-pin? Ya, teri ini ya? Halo, teman-teman. Halo, teman-teman. Halo, teman-teman. Halo, teman-teman. Aduh cantik sekali, teman-teman. Ini kayaknya mau menangin goodie back dari Ines ya, teman-teman. Saya hanya mau menambahkan aja di sini ya. Saya juga tadi sempat ke belakang sebentar, nggak nyimak secara keseluruhan. Tapi kesimpulan yang saya ambil itu memang dari awal, yang pertama itu seperti Pak... Siapa Pak Genta ya? Nah, yang pertama itu doa orang tua udah pasti ya, itu penting banget. Karena saya juga sudah memulai usaha selama kurang lebih 8 tahun ya. Di sini saya juga apa ya, bangga sekali ya melihat anak-anak muda jaman sekarang di umur 20 tahunan itu udah memulai usaha ya. Saya aja memulai usaha itu baru sekitar 8 tahun yang lalu dan sudah memiliki anak. jadi pada saat saya muda itu saya tidak pernah sama sekali untuk ingin berbisnis seperti itu ya. Jadi, tambahannya untuk saya yaitu tidak ada kata terlambat. Intinya seperti itu. Yang penting, semangat dari anak-anak muda sekarang. jangan takut untuk mencoba karena saya juga awalnya gagal, gagal, dan gagal. Saya pernah berusaha membangun bisnis dengan menjual-jual gamis, kerudung, dan sebagainya. Seperti itu ya, tapi ternyata saya sekarang memiliki usaha yang benar-benar saya tidak punya basic sama sekali ya, anak-anak. Jadi, intinya sekarang seandainya pun kalian tidak punya basic, seandainya kalian nih jagonya di bidang kuliner. Tapi ternyata usaha kalian tidak di bidang itu. Jalanin saja. Pokoknya intinya jalanin saja. Jangan lupa minta ridho orang tua. Semangat. Yang pentingnya seperti itu. Intinya tambahan dari saya itu saja sih. Jangan takut untuk mencoba. Tidak pernah dan tidak pernah ada kata terlambat seperti saya ya. Saya sudah tua, sudah mau 40 tahun, tapi semangat saya kayaknya sudah hampir sama ya sama anak-anak. Luar biasa ya, Teh ya. Itu saja sih. Cuman ingin memberikan semangat saja untuk anak-anak yang ada menonton di sini. Intinya jangan kata semangat dan jangan takut untuk mencoba itu saja. Terima kasih Ibu atas motivasi dan semangatnya tadi. Terima kasih banyak ya, Bu. Untuk nanti teknis pengiriman hadirnya boleh di konten semakin ya, Bu. Tolong bisa tetap ya, Pak Nith. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Kita dapat motivasi lagi nih dari muri ini tadi. Jangan takut terlambat. Jangan takut mencoba juga. Kita masih muda ya. Masih kita habiskan saja masa gagalnya di masa muda kita. Betul. Sebenarnya jangan takut gagal, kan. Karena itu adalah proses untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Betul. Ini yang saya matah. Kayaknya masih pengen dengar lagi deh. Boleh, boleh. jadi untuk yang mau jawab, boleh langsung resen aja, teman-teman. Nanti Panitia akan bantu. Jangan lupa untuk on cam dan pakai fotobet jalan ya, teman-teman. Sebaik kita bisa lihat nih wajah cantik dan ganteng teman-teman. teman-teman Panitia, kalau misalnya sudah bisa dilihat yang meraihkan duluan tadi, bisa langsung bikin ya teman-teman Panitia. Ayo. Tadi ini banyak banget pengalaman yang sudah kalau dari Teh Asufa sendiri nih. Oh, udah ada nih teman kita. Halo, Kang Wahyu. Kang Wahyu ya? Halo, Kang Wahyu. Halo, Kak. Halo, Kang Wahyu apa kabar nih? Dadang terlalu anak dilihat ya. Jadi speechless, Kak. Kang Wahyu. Kang Wahyu asalnya dari mana kalau boleh tahu, Kang Wahyu? Kalau nanya asal, saya sih dari Lampung, Provinsi Lampung, tempatnya di Bandar Lampung. Tinggal di Lampung juga sekarang? Tinggal di Lampung juga. Pulau seberan nih ya. Pulau seberan ya. Halo ya, Lampung. Halo, kita dari dengan Gordon. Halo. Salam dan Bokor. Salam dan Bokor. Kang Wahyu mau kasih kesimpulan apa nih? Kalau yang keren, nanti aku kasih hadiah buat Kang Wahyu. Mungkin kan saya dari tadi tuh emang udah menyimak dari secara keseluruhan dari awal sisi 1 sampai sisi 2 yang dari Kak Ivan sama Pak Genta ya. Kesimpulan dari saya itu ada empat kesimpulan sih, Kak. Maksudnya ada empat kategori kesimpulan. Itu yang pertama adalah karena kan digitalisasi itu semakin pusat berkembang. Itu yang saya dapetin dari Bapak sebelumnya itu siapa? Sama-sama. Ah ya. Kan karena memang digitalisasi semakin cepat berkembangnya itu mungkin kita perlu yang namanya untuk menggedur skill IT daripada perkembangan zaman ini kan. Terus yang kedua itu kesimpulan dari Kak Ivan mungkin dalam teknis marketing itu diperlukan psikologi daripada sebuah bisnis. Makanya sebuah bisnis berkembang karena dia tahu target marketnya itu seperti apa. Yang seperti Kak Ivan kasih tahu tadi kan kalau mau bisnis berkembang coba lihat target apa nih yang perlu dipasarin dari sebuah usaha yang kita bentuk atau yang kita ciptakan. Misalnya dari usaha perangatan rumah tangga berarti targetnya itu pasti ibu-ibu rumah tangga kan. Gak mungkin anak-anak kan. Terus yang ketiga itu tentang punya Pak Genta kesimpulannya adalah yang kata Tante lagi Tese apa tadi yang ngejawab itu? Bu Reni iya Bu Reni itu kan memang kita tuh gak ada kata terlambat untuk belajar karena seperti yang saya ketahuin juga kalau belajar itu dari kita mulai lahir sampai keliang lahat ya kan nah artinya ketika kita masih hidup dan terus masih bisa bernafas Arnie jangan jangan sampai lelah untuk belajar apapun yang memang itu tujuannya untuk bermanfaat dan berimpact bagi semua orang contohnya salah satunya dari Pak Genta yang awalnya memang dia itu untuk nyari pengalaman buat kerja terus nyangkul atau menjadi buruh kan itu sama aja sebenarnya kalau dilihat lagi Pak Genta itu benar-benar memang punya mindset untuk berkembang dengan cara dia nyangkul itu memang benar-benar bermanfaat bagi alam gitu bukan cuma manusianya terus yang terakhir itu adalah ketika kita lagi mengembangkan usaha atau bisnis tak lupa untuk tetap selalu menjaga silaturahmi antar keluarga ya salah satunya orang tua kan perlu diprioritaskan karena yang saya tahu juga adalah ridonya orang tua adalah ridho Allah makanya sesuatu yang orang tua ridho kan insya Allah berkah itu akan tetap melimpah dan yang paling tertarik itu saya itu adalah jangan jual janji tapi jual bukti bukti betul aku setuju banget disana Pak Wahyu aku juga paling mantep itu kata-kata sakral sebenarnya karena kayak anak muda sekarang kan cuma ngomong janji doang tidak ada bukti dan effortnya PHP ya benar-benar artinya dari semua kesimpulan yang saya dapat adalah dari sekian banyak masyarakat di Indonesia itu benar-benar yang namanya minim dari pengusaha atau entrepreneur dan saya juga memang udah ngebentuk sebuah bisnis sama teman-teman saya lima orang dan mereka itu memang benar-benar sefrekuensi dengan saya oleh karena itu kenapa entrepreneur ini benar-benar dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dikarenakan kalau misalnya kita punya sesuatu inovasi apapun ketika kita menciptakan suatu produk dan itu berimpak kepada seluruh orang artinya kita juga ada nih ada bekas di di bumi ini gitu kan ya melupuk mencakup kayak perkotaan doang kayak wah lu nih pernah menciptakan produk yang emang ramah lingkungan gitu kan ya kayak setiap usaha apapun pastinya ketika ada mindset atau tujuan otomatis itu kan bakal positif dan dari kepositifan itulah yang memang insya Allah Allah akan menyiapkan segala modalnya apapun ya karena benar kata Pak Genta juga waktu itu benar saya alamin juga kan waktu ketika saya gak punya modal sama sekali untuk berbisnis ya kan saya juga awalnya dropshipper gitu kan kayak di dropshipper di e-commerce Shopee gitu ya awal-awal itu memang ngebuat saya pusing juga kan dari orang tua juga udah susah ngebiayain juga kan akhirnya saya pun berpikir bahwa gimana kalau misalnya kita bangun bisnis bersama tapi dengan sokongan modal dulu benar-benar apa ya memang kalau misalnya kita punya teamwork atau relationship itu benar-benar menyokong kita buat lebih maju apalagi punya relasi yang positif oh asli saya rasain benar kalau misalnya relasi itu ngedukung buat kita terus maju artinya ada support system yang emang terus-menerus buat ngedukung kita sampai atap betul betul banget mantap Pak kesimpulan dan kesimpulan semuanya ada tambahan dari saya kalau misalnya mau mengembangun sebuah usaha diperlukan komitmen yang sangat buat untuk teamwork kalau kalau udah ada komitmen apalagi udah ada kayak semacam apa sih kayak yel-yel gitu lah pokoknya buat tentang landasan dari komitmen itu otomatis itu bakalan ngaruhin hati kita buat tetap terus bersama kita perlu yang namanya ngembangin bisnis sama-sama kalau misalnya benar-benar sukses bareng-bareng itu kan benar-benar mantep itu aja yang bisa saya sampaikan tentang komitmen dari sebuah teamwork yang akan dijalanin ke depannya baik waduh terima kasih banyak ini atas sharingnya juga ya Kak Wahyu ini keren banget ternyata Kak Wahyu juga udah membangun bisnis teman-teman sepertinya next time Kak Wahyu bisa jadi pembicara kita Kak Wahyu terima kasih banyak ya atas tadi sharing-sharingnya dan ada salam juga ke salah satu anaknya kita kita ke fans katanya Kak Wahyu Kak Wahyu teman-teman bisa diikuti juga langkahnya Kak Wahyu selain good looking juga good speaking banget baik banget Kak Wahyu nanti teknisnya bisa langsung cek panitia ya Kak Wahyu ya untuk pengiriman hadiannya nanti akan kita kirimkan kalau Kak Wahyu sudah cek panitia terima kasih banyak sampai bertemu lagi Kak Wahyu ya keren banget ya teman-teman peserta kita ini aku yakini selain Kak Wahyu pasti banyak juga nih yang tersembunyi yang punya pengalaman bisa di sharing sama kita nah teman-teman sangat disayang kami sekali iya waktu kita sebatas kalau misalnya masih banyak nih yang mau sharing-sharing bisa nggak sih bisa banget teman-teman tolong diperhatikan tadi kan teman-teman banyak yang belum terjawab pertanyaannya lalu banyak juga dong yang pengen dapat hadiah betul bukan nah teman-teman bisa banget nih pakai cara ini aku punya solusinya teman-teman bisa buat video kesimpulan entah itu bentuk video atau infografis atau video tiktok semacam itu atau poster betul yang bisa kalian post di instagram kalian mengenai kesimpulan apa sih yang kalian dapat dari webinar hari ini nah itu bisa langsung banget di post di instagram kalian masing-masing dan di type jangan lupa adhima.bio kewirausahaan nanti teman-teman panitia bisa memilih siapa sih siapa sih peserta-peserta terbaik dan peserta-peserta yang memang aktif dan ikut mendengarkan dari materi awal sampai aktif dan yang terakhir yang tadi jangan lupa postnya di feed biar bisa direpost sama panitia dari biang entrepreneur teman-teman nah yang terakhir juga aku ada challenge apa tuh teman-teman kita pasti tahu dong fashion flex siapa sih yang gak tahu susu fashion flex ya nah kita ada ada sedikit kolaborasi dengan fashion flex yaitu influencer challenge expression flex jadi dimana nanti teman-teman nih misalkan teknis sama seperti kaget teman-teman menyampaikan kesimpulan dari webinar hari ini tapi bedanya teman-teman menambahkan kesimpulan itu dengan susu fashion flex ukuran 225 mili contohnya misalkan teman-teman bikin video nih video install story tentang aku dapat ini ini tapi bisa aja nih teman-teman sambil megang susu fashion flexnya itu di video in nah tapi untuk teknis lebih lanjut tentang influencer challenge-nya nanti aku jelasin di grup webinar nah jadi teman-teman nih kalau bisa jangan dulu live dari grup webinar betul banget karena kan mau dikasih jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian tanyakan tadi pertama kalian akan menunggu jawaban dari teman-teman tadi kedua teknis yang tadi instastory dan fashion flex yang ketiga itu nanti kita pengumuman pemenang juga pemenang video juga ada di nah jangan lupa sertifikat juga nih kita kan dapat sertifikat nasional siup banget ya teman-teman di notes aja teman-teman ya jangan live group karena banyak informasi menarik yang tadi menang-menang hadiah juga jangan lupa untuk chat ke panitia ya karena kan dapat hadiah pasal gak diambil hadiahnya teman-teman dengan berat hati aku harus menyampaikan ini sudah aku masih pengen banget nih berbincang-bincang sama peserta kayak tadi Kawahyu juga enak ya pengen banget aku piliin satu-satu tapi waktu tidak memihak kepada kita mungkin di lain kali ya betul mungkin di lain kali kita dapat bertemu kembali ya teman-teman jadi kalau misalnya nanti nih himabiyokuwirausahaan ngadain webinar lagi teman-teman ikut nanti teman-teman ketemu lagi sama teman-teman siap teman-teman sebelumnya ada yang mau disampaikan gak sama teman-teman oke jadi mungkin ini salah satu quotes favorit aku nih namanya kita jadi entrepreneur kita tuh harus membuat sebuah inovasi nah apa sih itu nah ini dia satu quotes yang menginspirasi aku banget be the change you want to see in the world wow maksudnya apa tuh teman-teman itu tuh jadi kita tuh berinovasi membuat sesuatu menjadi sesuatu yang pengen kita lihat di hidup kita gitu nah itu dari mahat medan di teman-teman terima kasih teman-teman atas quotes yang sangat menginspiratif sekali teman-teman kamu sudah di ujung asara ya teman-teman aku sama teman-teman mau kasih pantun sebelum kita berpisah ya teman-teman boleh ya teman-teman ya iya dong oke gimana nih pantunnya teman-teman oke aku mau ya boleh dong buah nanas buah ceri cukup cukup sekian semuanya kali ini sampai bertemu lagi sampai jumpa ya sampai bertemu lagi teman-teman terima kasih banyak teman-teman terima kasih banyak dan untuk rangkaian acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC pada hari ini kepada Tezara kami persilahkan oke ya tolong videonya baik terima kasih Temarta dan Teh Ashifa wah ternyata materinya sangat seru sekali ya teman-teman semoga materi yang telah kita simak bersama dapat memberikan kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi kita semua baik teman-teman saat ini kita akan memasuki sesi pengumuman finalis lembah biang entrepreneur sebelumnya saya mewakili teman-teman penitia ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi teman-teman sudah sangat luar biasa untuk berani mengasal diri di sini lolos atau tidaknya teman-teman nanti tetap jadikan hal itu untuk teman-teman semakin tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik diri teman-teman siapkan diri tetap semangat finalis lembah biang entrepreneur 2022 finalis lomba young creative idea competition atas nama tim manila tim tim sky delta blitz ektatos team hello future piu-piu-tium Quartex Million PCC dan Charismatic Star Tion Finalis Lomba Love Your Local Market Ardiansah Rais Pratamat Darmo Aji Maulana Alif Satria Ahmad Sunardi Nurul Aini Abiyah Rafa Dutfiya Akilah Zahra Agung Rahman Tiara Sulis Susilawati Dan Afaka Fikriyani Ariyanta Finalis Lomba Creative Digital Poster Atas nama Joshua Pratama Kimbali Gibran Aktukan Raden Naufal Berliana Fajrina Dina Yusratul Mama Fitri Maulia Ilham Mulyadi Neng Siti Nurma Daru Nafisah Dan Haida Rafi Ibrahim Sekali lagi saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Tetap semangat untuk berproses, tumbuh, dan hidup seutuhnya Selamat berjuang kembali untuk para finalis Tetap semangat Baik teman-teman Selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi Untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera atau webcamnya Dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya Oke Teman-teman panitia sudah siap untuk dokumentasi Oke siap Slide satu siap 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 Satu, dua Slide dua Satu, dua, tiga Slide tiga Baik Slide selanjutnya Oke teman-teman Baik Untuk teman-teman yang terpilih dalam 10 finalis lomba Diinformasikan akan ada technical meeting yang akan dilakukan pukul 14.00 Kepala Indonesia Barat Dan akan diinformasikan lebih lanjut melalui WhatsApp group Alhamdulillah kita sudah melaksanakan rangkaian acara webinar Kewira Usaha Nasional Biang entrepreneur X1% Terima kasih kepada para materi yang luar biasa hari ini Terima kasih kepada Kak Evan dan Bapak Genta Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para sifitas akademika Sponsor, media partner, tamu undangan, serta seluruh teman-teman yang begitu luar biasa pada hari ini Kami ucapkan terima kasih kepada Bang BJB, Lui Hajahil, Teta Rasah, Prisant Light, Moonpe, Kiss, Mall BTM, Ines, Pembucha Cafe, dan Sirkulo Cafe Terima kasih juga kami sampaikan kepada para media partner yang telah membantu kami Dalam menyebarluaskan serta mempublikasikan acara kami pada hari ini Kami ucapkan terima kasih kepada Iben Kampus, Poin Kampus, Info Lomba, Info.lomba, Bogor Channel, Jurnal Bogor, Lomba Online, Plan.id, serta Info Lomba dan Beasiswa Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan semaksimal mungkin Semoga apa yang kita kerjakan membuatkan hasil yang baik dan dapat bermanfaat untuk seluruh pihak serta untuk kita sendiri Amin, amin, ya robbal alamin Dan terima kasih yang luar biasa kepada peserta webinar yang telah mengikuti rekaian acara pada hari ini Kami harap acara ini dapat memberikan kalian motivasi dan semangat untuk menjadi seorang entrepreneur Saya Zara Sabrina, mau nundur diri Biar Entrepreneur Inovision start from you Terima kasih 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 orang Lampung orang Lampung juga nih Wahyu tetangga ini anakmu di grup selamat selamat ibadah juga